Kembalinya pendekar Raja Wali Part 14. Jilid 40. Dengan tersenyum getiren Ie Oko menjawab, lengan buntung, dengan sendirinya lantaran ditabas suarang. Siaoi Iong Li memandanginya dengan perasaan pedih, tiada hasratnya buat bertanya lagi siapa yang mengutungi tangan Seng kekasih, kalau bernasib jelek, siapapun yang melakukannya kan sama saja. Dalam pada itu luka di dada dan punggungnya terasa sakit luar biasa, ia tahu jiwanya tak bisa tahan lama lagi, dengan suara pelahan ia berkata, Koji, aku ingin memohon sesuatu padamu. Kokoh, masakah kau sudah lupa, ketika kita berdiam di kuburan kuno kan sudah pernah ku sanggupi kau bahwa apa yang kau ingin kulakukan bagimu pasti akan kulaksanakan, jawab Nye Oko. Ya, itu sudah lama berselang ujar Siaoi Iong Li sambil menghela nafas panjang. Tapi bagiku selamanya tetap begitu, jawab Nye Oko tegas. Siaoi Iong Li tersenyum pedih, katanya pula dengan lirih, hidupku takkan lama lagi, ku ingin kau mendampingi aku, menunggui aku dan memandangi aku hingga kau mati, jangan kau tinggal pergi mendampingi nonamu si Kweo itu. Hati Nye Oko menjadi berduka dan mendadak merasa gemas pula, jawabnya, kokoh, sudah tentu aku akan mendampingi kau, nona Kweo itu ada sangkut paut apa denganku? Justeru dia yang menabas kutung lenganku ini. Hah, dia-dia yang melakukan Siaoi Iong Li menegas dengan kaget mengapa dia begitu keji. Apakah-apakah disebabkan kau tidak suka padanya? Kita berdua begini baik, mengapa engkau meragukan diriku kata Nye Oko? Selain kau, selamanya belum pernah ku cintai gadis lain, tentang nona Kweo ini, hektometer tapi sebelum. Siaoi Iong Li mendengar ucapannya ini, dia sudah pingsan dalam pangkuan Nye Oko. Lengan kanan Nye Oko itu memang betul ditabas kutung oleh Kweo sebagaimana sudah diceritakan waktu kedua orang bertengkar selagi Nye Oko masih berbaring di tempat tidurnya karena belum sembuh dari lukanya. Saking gusarnya Kweo telah samberciwi kiam, pedang lemas yang terletak di meja terus ditabaskan tanpa pikir. Dalam keadaan kepepet, sekenanya Nye Oko Rampas Siok Li Kiam yang dibawa ke situ oleh Kweo itu untuk menangkis. Tapi pedang yang dipegang Kweo itu adalah senjata maha tajam dan sangat berat, yaitu pedang yang pernah digunakan mendiang toko QP untuk malang melintang di dunia kangung tanpa ketemu tandingan. Walaupun Siaoi Ii Kiam juga tergolong pedang mestika, tapi tetap tertabas kutung oleh pedang Kweo itu. Malahan saking gemasnya si Nona menabas sehingga sukar baginya untuk menahan lajunya pedang, tau-tau sebelah lengan Nye Oko juga ikut tertabas kutung. Sama sekali tak terduga bahwa serangan itu akan mendatangkan akibat sehebat itu, kalau Nye Oko kaget dan gusar, tak terkatakan, Kweo juga melongo ke sima, ia menyadari telah berbuat sesuatu kesalahan yang sukar diperbaiki lagi. Dilihatnya darah segar terus merembes dari lengan Nye Oko yang sudah buntung itu, ia menjadi bingung dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukannya. Selang sejenak mendadak ia menjerit dan menangis terus berlari keluar sambil menutupi mukanya. Setelah bingung sejenak, segera pula Nye Oko dapat menenangkan diri, cepat ia menggunakan tangan kiri untuk menutup Ko Chin Hiat di bahu kanan sendiri dan merobek kain seperi untuk membalut lengan buntung itu agar darah tidak keluar lebih banyak. Kemudian ia bubui obat luka pula, ia pikir dirinya tidak dapat tinggal lebih lama lagi di situ dan harus lekas pergi pelahan ia berjalan beberapa langkah sambil berpegangan dinding, tapi lantaran terlalu banyak kehilangan darah, mendadak pandangannya menjadi gelap dan hampir saja jatuh pingsan. Pada saat itulah didengarnya suara K.W. Ecing sedang berteriak, lekas, lekas. Bagaimana keadaannya? Darahnya sudah mampet belum nada suaranya penuh rasa khawatir dan cemas. N.I.O. Kota Useng Paman yang belum sehat itu sengaja datang buat menjenguknya, tiba-tiba timbul pikirannya untuk tidak menemui K.W. Ecing lagi. Maka sekuatnya ia mengumpulkan tenaga terus menerjang keluar kamar. K.W. Ecing sendiri waktu itu belum sehat, ketika tiba-tiba K.W. Ecing datang memberitahu dengan menangis bahwa Nona itu telah menguntungkan lengan N.I.O. K.W. Ecing menjadi kaget, cepat ia sambar palang pintu untuk digunakan sebagai tongkat sambil menahan rasa sakit ia memburu ke kamar N.I.O. K.W. Ecing. Tapi sebelum masuk kamar, mendadak dilihatnya N.I.O. K.W. Ecing berlari keluar dengan berlumuran darah. Tanpa menoleh N.I.O. K.W. Ecing terus berlari keluar rumah, ia cemplak ke atas kuda yang tertambat di depan rumah terus dilarikan ke pintu gerbang benteng, penjaga pintu benteng. Pernah menyaksikan N.I.O. K.W. Ecing dengan tangkasnya menyelamatkan K.W. Ecing dari serangan pasukan Mongol, maka ia tidak berani merintanginya walaupun melihat sikap anak muda itu rada aneh segera ia membukakan pintu gerbang dan membiarkan N.I.O. K.W. Ecing pergi. Sementara itu pasukan Mongol sudah mundur beberapa puluh li jauhnya dari benteng siang yang N.I.O. K.W. Ecing mengambil jalan raya melainkan melarikan kudanya ke jalan kecil yang sepi ia membatin. Racun bunga cinta yang mengeram di dalam diriku ternyata tidak mematikan aku meski sudah lewat batas waktunya, bisa jadi seperti apa yang dikatakan pada risakti dan tiok itu bahwa racun bunga cinta mungkin dikalahkan oleh racun jarum berbisa milik Libok Ciu yang kuisap itu sehingga jiwaku malah tertolong. Dalam keadaan terluka parah seperti sekarang ini, kalau ku cari kokoh ke Cong Lemsan yang jauh itu pasti tidak tahan, apakah memang sudah ditakdirkan jiwaku harus melayang di tengah perjalanan begini? Teringat kepada nasib sendiri yang kenyang duka derita, kecuali hidup tentera bersama Syao Leong Li di kuburan kuno itu boleh dikatakan jarang hidup dalam keadaan gembira, sekarang jiwanya sudah dekat ajalnya, satu-satunya orang yang dikasihnya di dunia ini sekarang juga sudah pergi, malahan anggota badannya dibikin cacat orang pula, terpikir semua ini, tanpa terasa air matanya lantai bercucuran. Dia mendekat di atas kuda dalam keadaan sadar tak sadar ia terus melarikan kudanya ke depan, yang dia harap asalkan tidak ditemukan KW Ecing dan tidak kepergok pasukan Mongol, maka kemanapun tak menjadi soal baginya. Karena itu tanpa sengaja dia telah menuju ke lembah sunyi, di sana kemarin malam baru saja terjadi perkelayannya dengan kedua saudara bu. Sementara itu hari sudah gelap, sekeliling sunyi senyap dan semak-semak rumput belaka, ia pikir di sekitar situ pasti tiada orang lain, segera ia turun dari kudanya terus merebahkan diri, ia sudah tidak memikirkan mati hidupnya lagi, kemungkinan diserang binatang buas atau digegi tular berbisa juga tak dihiraukannya, terus saja ia terhidur. Akan tetapi sampai tengah malam ia sudah terjaga karena kesakitan pada lukanya dan tak dapat pulas lagi. Paganya waktu ia berbangkit terlihat di sisi tempat berbaringnya itu ada dua ekor kebuang besar menggeletak kaku di situ, badan kebuang dua itu loreng merah hitam dan sangat menyeramkan dengan kepala berlepotan darah. Nyoko terkejut, dilihatnya pula di samping kedua bangkai kebuang itu ada bekas lumuran darah setelah dipikir sejenak, tahulah dia akan persoalannya. Rupanya darah itu merembes keluar dari lukanya waktu dia tidur tadi, sedangkan dalam darahnya itu mengandung kadar racun bunga cinta, kedua ekor kebuang itu mati oleh darah beracun itu. Nyoko menyeringai sendiri, tak terpikir olehnya bahwa darahnya ternyata jauh lebih berbisa daripada binatang sehingga kebuang pun tidak tahan. Hatinya terasa pedih, duka dan penasaran tak terlampiaskan, ia menengadah dan tertawa keras-keras. Tiba terdengar suara burung berkotek di atas bukit sana, waktu ia memandang ke sana, terlihat si Raja Wali Raksasa. Tempo hari itu berdiri di puncak bukit dengan bersih tegang leher dan membusungkan dada, meski tampang burung itu jelek dan menakutkan, tapi juga membawa kegagahannya yang berwibawa. Nyoko sangat girang, seperti bertemu dengan kenalan lama saja ia lantas berteriak, Hi, kakak Raja Wali kita bertebu pula di sini. Raja Wali itu berbunyi panjang satu kali terus menerjang turun dari bukit itu. Karena badannya besar dan kuat sayapnya pendek, bulunya jarang-jarang, maka Raja Wali itu tidak dapat terbang, tapi larinya sangat cepat melebih kuda, dalam sekejap saja ia sudah berada di samping Nyoko. Ketika melihat sebelah lengan anak muda itu buntung, dengan metu, tak berkedip burung itu memandanginya seakan dua heran. Piau Heng, kakak Raja Wali, aku sedang tertimpa malang maka sengaja datang ke sini mencari kau, kata Nyoko dengan menyeringai. Entah Raja Wali itu paham ucapannya tidak? Yang jelas burung itu tampak manggut-manggut, lalu memutar tubuh dan melangkah ke sana, seger Nyoko menuntun kudanya dan mengintil dari belakang. Tapi baru beberapa langkah saja, mendadak Raja Wali sakti itu membalik, sekonyong-konyong sebelah sayapnya menjulur dan beluk, dengan keras sayapnya menyabet punggung kuda. Betapa hebat tenaga hantaman sayapnya itu, tanpa ampun kuda itu meringkik terus roboh terkulai tak berfernyawa lagi. Ya, benar, kalau aku sudah berada di tempat Tiau Heng tentu tidak perlu pergi lagi dan apa gunanya kode ini ujaran Nyoko. Begitu Iah Nyoko lantas mengikuti lagi Raja Wali itu, tidak lama sampailah mereka di gua tempat menyepit Toko Kiyu P. dahulu, melihat makam batu itu, menjadi sangat terharu, Tokoh Maha Sakti yang tiada ketemukan tandingan semasa hidupnya itu akhirnya toh meninggal juga di lembah sunyi ini. Melihat tingkah lakunya ini, tentu ilmu silatnya maha tinggi dan wataknya menjadi nyentrik dan sukar bergaul dengan orang lain, makanya lantas menyepi bersama Raja Wali Sakti ini. Cuma sayang Raja Wali ini meski cerdik, tapi tak dapat berbicara sehingga sukar diketahui kisah hidup Toko Kiyu P yang pasti sangat menarik itu. Selagi Nyoko duduk termenung di dalam gua, sementara itu Raja Wali itu telah datang dari luar gua dengan membawa dua ekor kelinci. Cepat Nyoko membuat api untuk memanggang dan dimakannya dengan kenyang. Kira begitulah beberapa hari telah berlalu, luka lengan Nyoko yang buntung itu juga mulai merapat, kesehatannya semakin pulih, setiap kali terkenang pada Syao Leong Li tentu dadanya terasa sesak dan sakit, tapi sudah jauh lebih ringan daripada dulu. Dasar wata anak muda itu memang suka bergerak sepanjang hari dia hanya berkawan Raja Wali itu di pegunungan yang sunyi, betapapun ia menjadi iseng dan merasa kesepian. Selang beberapa hari pula, kesehatan Nyoko sudah pulih seluruhnya. Dilihatnya di belakang gua banyak pepohonan rindang dan pemandangan indah, dalam isengnya ia lantas. Melangkah ke sana. Kira-kira satu dua li jauhnya, sampailah dia di depan sebuah tebing yang sangat curam. Tebing itu menjulang tinggi sehingga mirip sebuah pintu angin raksasa, kira-kira 30 meter di bagian tengah tebing itu mencuat keluar sepotong batu seluas beberapa meter persegi sehingga menyerupai panggung terbuka. Pada batu besar itu santar dua seperti ada ukiran huruf. Waktu ia mengamati lebih cermat, agaknya kedua huruf itu berbunyi, kiam bong, makam pedang. Nyoko menjadi heran, masakah pedang juga dimakamkan apakah barangkali pedang kesayangan toko QP itu patah, lalu ditanam di sini? Ia coba mendekati tebing itu, dilihatnya dinding batunya halus licin, sungguh sukar untuk dibayangkan kira bagaimana orang dahulu itu dapat memanjat ke atas. Sampai lama sekali ia memandangi panggung batu itu dan semakin tertarik, ia pikir orang itu juga manusia, mengapa dapat memanjat ke atas tebing setinggi itu, tentu ada sesuatu yang aneh dan rahasia. Setelah diteliti lagi sejenak, tiba-tiba dilihatnya dinding tebing itu memang ada sesuatu yang menang, yaitu tumbuhan lumut hijau yang berjumlah peluhan rumpun secara lurus dari bawah ke atas dalam jarak 1-2 meter. Tergerak hati Nyoko ia coba melompat ke atas, ia merabar rumput lumut hijau yang paling rendah itu, hasilnya tangannya menggenggam secomot tanah, jelas lumut itu tumbuh pada sebuah dekukan, agaknya dicukil oleh senjata tajam oleh Toko Kiupe dahulu, karena sudah bertahun-tahun kena air hujan, sinar matahari, dekukan itu tertimbun kotoran dan tumbuhan lumut itu. Karena iseng, Nyoko menjadi tertarik dan ingin tahu apa yang terdapat pada makam pedang itu, cuma sebelah tangannya buntung, untuk memanjat kurang leluasa. Namun dia anak muda yang berkemauan keras, segera ia kencangkan ikat pinggang, ia kumpulkan tenaga dan melompat setingginya ke atas, begitu sebelah kakinya menginjak dekukan dinding itu segera melompat lagi ke atas, sebelah kakinya mendepak tepat pada rumpun lumut tingkat kedua, ternyata tempatnya lunak, kakinya dapat menghinggap di situ. Dan begitulah seterusnya ia melompat lebih 20 kali ke atas dengan menggunakan tangga dekukan dinding itu, namun akhirnya terasa tenaga mulai lemas, untuk memanjat lebih tinggi terasa tidak kuat, terpaksa ia merosot ke bawah pula. Ia lihat sudah 3 perempat anak tangga dekukan dinding itu dipanjatinya, kalau diulangi lagi sekali pasti akan mencapai panggung batu itu. Segera ia duduk mengumpulkan tenaga dalam, sesudah cukup kuat, dengan care seperti tadi ia memanjat pula ke atas dan sekaligus panggung batu itu dapat dicapainya. Diam di Amen Ye Oko bersyukur bahwa Ginkang sendiri ternyata tidak berkurang daripada semula, meski kini tangannya buntung sebelah, ia lihat di samping kedua huruf besar makam pedang itu ada pula ukiran dua baris tulisan yang lebih kecil yang berbunyi, karena tidak menemukan tandingan lagi di dunia ini, maka pedang pun ku tanam di sini, oho, semua pahlawan tak berdaya, pedang pun tiada gunanya lagi, alangkah sedihnya bagiku. Heran dan kagum pula Nye Oko terhadap tokoh sakti itu, ia merasa lociampuo itu tentu sangat angkuh dan mengagulkan. Kemampuannya sendiri. Cuma untuk mencapai tingkatan tiada tandingan di seluruh dunia, jelas dirinya tidak mampu, apalagi sekarang sebelah lengan sudah buntung, hal ini jelas tiada harapan selama-lamanya. Nye Oko duduk termenung di situ, sebenarnya pingin sekali mengetahui bagaimana macamnya senjata yang dimakamkan itu, tapi ia tidak berani merusak petilasan tokoh angkatan tua itu. Tiba-tiba terdengar di bawah sana ada suara barang berkotek, ia coba melongo ke bawah, tertampak Raja Wali Sakti itu sedang melompat ke atas dengan menggunakan cakarnya yang tajam mencengkeram setiap dekukan dinding tebing, meski berat tubuhnya, tapi kakinya sangat kuat, sekali lompat dapat mencapai beberapa meter tingginya, hanya sekejap saja ia sudah berada di samping Nye Oko. Sesudah celingukan kian kemari sejenak, Raja Wali itu manggut-manggut pada Nye Oko sambil berbunyi beberapa kali dengan suara yang aneh. Sudah tentu Nye Oko melongo bingung karena tidak paham maksud burung itu. Setelah berbunyi lagi beberapa kali, lalu Raja Wali itu menggunakan cakarnya yang kuat itu untuk mencakar batu-batu di atas makam itu, tiba-tiba timbul pikiran Nye Oko, ia menduga di makam pedang itu mungkin tertanam sebangsa kitab ilmu pedang tinggalan Toko Kiupe yang mahasakti itu. Dilihatnya Raja Wali itu terus mencakar dengan kedua kakinya, sebentar saja batu itu sudah tersinkir semua dan tertumpuklah tiga batang pedang berjajar, di antara pedang. Pertama dan kedua terselip pula sepotong lapisan batu tipis. Ketiga pedang dan batu tipis itu terletak berjajar di atas batu hijau yang cukup besar. Nye Oko coba mengangkat pedang pertama di sebelah kiri itu, dilihatnya di atas batu tempat pedang itu tertaruh ada terukir sebaris tulisan. Setelah dibakal, kiranya cuma catatan belaka yang menerangkan pedang itu sangat tajam dan semasa mudanya pernah digunakan untuk menempur jago-jago silat. Waktu ia mengamat-amati pedang itu panjangnya satu meteran itu, cahaya hijau tampak gemerdep dan memang senjata sangat tajam. Ia coba berjongkok dan memegang batu tipis itu, di atas batu besar tepat di bawah batu tipis itu pun ada ukiran tulisan yang menjelaskan, pedang lemas Cwi Kiam, digunakan semasa usia tahun 1930-an, salah membunuh orang baik, senjata yang beralamat jelek, maka kubuang ke jurang sunyi. Tergetar hati Nye Oko, ia pikir lengan sendiri justru terkutung oleh pedang Cwi Kiam itu, rupanya pedang itu dibuang di jurang sunyi itu oleh Toko Kiyu Pei dan ditelan oleh hular raksasa, tapi secara kebetulan telah diketemukan olehnya. Kalau saja di dunia ini tiada pedang tajam itu, meski dalam keadaan sakit juga lengannya takkan tertabas kutung oleh KWU. Untuk sejenak ia termangu-mangu, ketika ia angkat juga pedang kedua, baru saja terangkat sedikit, sekonyong-konyong terjatuh pula di atas batu hingga menerbitkan suara keras dan mencipratkan lelatu api, keruan ia terkejut. Padahal pedang itu berwarna gelap kotor dan tiada sesuatu tanda aneh, namun bobotnya ternyata tidak kepalang beratnya, panjangnya tiada 1 meter, tapi beratnya ada 60-70 kati, beberapa kali lebih berat daripada senjata panjang yang biasa digunakan orang di medan perang, ia pikir mungkin tadi dirinya sendiri belum siap sehingga kurang kencang memegangi pedang itu. Segera ia taruh kembali pedang pertama dan batu tipis tadi, lalu ia angkat lagi pedang yang berat itu. Karena sudah bersiap, pedang yang beratnya 6070 kati itu bukan soal lagi baginya, ia lihat kedua mata pedang itu puntul semua, malahan ujung pedang berbentuk setengah bundar dan tidak keruncing seperti pedang umumnya, ia menjadi heran, sudah begitu berat, ujung dan mata pedang juga puntul segala apa gunanya, di atas batu di bawah pedang itu pun ada ukiran dua baris huruf yang artinya menjelaskan pedang puntul dan berat itu digunakan toko QP untuk malang melintang di dunia persilatan pada waktu berusia tahun 1940-an, ia menjadi heran pula kera bagaimana orang menggunakan pedang seberat itu dan tidak tajam pula. Selang sejenak, ia mengambil lagi pedang ketiga, sekali ini dia kecelai lagi, disangkanya pedang itu pasti lebih berat daripada pedang puntul itu, maka sebelumnya ia telah kumpulkan tenaga untuk mengangkatnya. Siapa tahu benda yang diangkatnya ternyata enteng sekali seperti tidak berbobot. Waktu ia mengamati, kiranya pedang itu terbuat dari kayu, lantaran sudah terlalu tua, gagang dan batang pedangnya. Sudah lapuk, batu di bawah, pedang itu juga terukir keterangan setelah berusia 40 tahun, tidak mementingkan senjata lagi, segala benda dapat kugunakan sebagai pedang, sejak itu latihanku semakin sempurna, mulai mencapai tingkatan tanpa pedang melebih memakai pedang. Dengan himaten Yeoko meletakkan kembali pedang kayu itu ke tempat semula, ia sangat gegetun akan ilmu sakti tokoh-tokoh QP yang sukar dibayangkan, ia pikir di bawah batu hijau yang besar itu bisa jadi terpendam benda-benda lain lagi. Maka sekuatnya ia eobah menggeser batu itu, namun di bawah batu bijau itu pun cuma batu gunung saja tanpa sesuatu benda lain, tanpa terasa ia menjadi sangat kecewa. Mendadak Raja Wali Raksasa itu berbunyi sekali, pedang puntul yang berat itu tiba-tiba dipatuknya, lalu diangsurkan kepada An Yeoko, habis itu ia berkauk dua kali lagi. Oh, kakak Raja Wali apakah kau ingin menjajal kepandaianku kata An Yeoko dengan tertawa, baiklah, daripada iseng, bolehlah kita main-main beberapa jurus. Akan tetapi ia merasa sukar memainkan pedang puntul yang berat itu, ia lemparkan pedang itu dan menjemput pedang tajam yang pertama tadi. Tak terduga, mendadak Raja Wali Sakti menarik sayapnya, lalu membalik tubuh ke sana tanpa menggubris An Yeoko lagi, sikapnya seperti mencemoohkan. Sebagai anak muda yang cerdik pandai, seger An Yeoko tahu maksud Raja Wali itu, katanya dengan tertawa, apakah kau ingin kugunakan pedang berat itu? Tapi kepandaianku sangat terbatas, apalagi bergebrak di tempat yang berbahaya. Ini, tentu aku bukan tandinganmu, untuk ini perlu kau mengalah sedikit. Habis berkata ia terus menukar pedang, ia coba mengerahkan segenap tenaga pada tangan kiri lalu mulai menyerang, pedang menusuk pelahan ke depan. Raja Wali itu tidak memutar tubuh lagi, mendadak sayapnya membentang ke belakang dan tepat menyampuk pedang, untuk seketika An Yeoko merasakan arus tenaga yang mahadasyat mendesaknya melalui batang pedang sehingga napasnya terasa sesak. Keruan An Yeoko kaget, cepat ia kumpulkan tenaga untuk melawan berak, batang pedangnya bergetar seketika pandangannya terasa gelap dan tak sadarkan diri lagi. Entah sudah berapa lama barulah ia siuman kembali, dirasakannya ada bekas cairan dalam mulutnya yang manis dua sedap, agaknya dalam keadaan tak sadar ia telah makan sesuatu. Waktu ia membuka matanya, kiranya Raja Wali Sakti itu menggigit satu biji buah warna merah sedang dilolohkannya, ia coba mengunyahnya, rasanya persis sisa rasa dalam mulutnya tadi, agaknya sudah beberapa biji buah semacam itu telah dimakannya tanpa sadar. Ketika ia coba mengumpulkan tenaga, rasanya pernapasan sangat lancar dan badan juga segar, cepat ia berbangkit dan coba mengulur tangan dan gerakan kaki, rasanya malah lebih kuat daripada sebuiumnya. Diam-diam ia heran, pantasnya setelah berkelahi dan dipukul lawan hingga pingsan, walaupun tidak terluka parah. Sedikitnya juga akan pegalinu sekian lama, apakah barangkali buah merah yang dimakannya ini berkhasiat sebagai obat penyembuh luka serta pemulih tenaga? Waktu ia jemput lagi pedang puntul itu, rasanya sekarang terlebih ringan daripada tadi, pada saat itu juga kembali si Raja Wali sakti berkauk lagi satu kali, sayapnya terus menyabet pula, ia tidak berani menyambutnya, cepat ia mengegaus, tapi burung itu terus mendesak maju dan kedua sayapnya menampar sekaligus dengan tenaga dasyat. N.I.O. Kota Raja Wali itu tidak bermaksud jahat padanya, tapi betapapun baiknya juga tetap binatang, kalau dia tak dapat menahan sabetan sayapnya, bukankah jiwanya bisa melayang secara konyol? Karena itu cepat ia mundur lagi dua tindak dan rasanya dia sudah berada di tepi panggung batu itu. Namun Raja Wali itu sedikit pun tidak kenal ampun, kepalanya menjulur, paruhnya yang bengkok besar itu malah terus mematuk kepala N.I.O. Kota. Karena sudah kepepet, tiada jalan lain terpaksa N.I.O. Kota angkat pedangnya untuk menangkis. Perak betang pedang itu terpatuk dengan tepat, N.I.O. Kota merasa tangannya tergetar dan pedang seakan-akan terlepas dari cekalan. Dilihatnya pula burung Raja Wali itu pentang sayap kanan lagi terus menyabet dari samping. Kerua N.I.O. Kota terkejut, cepat ia melompat ke atas dan melayang lewat di atas kepala Raja Wali itu, setiba di bagian dalam panggung batu, kuatir burung itu menyusu ikan serangan lagi, segera ia memutar pedangnya ke belakang. Brek, dengan tepat pedang beradu pula dengan paruh Raja Wali. N.I.O. Kota berkeringat dingin karena sempat lolos dari bahaya, cepat ia berseru, Hi, Tiaw Heng jangan kau anggap aku seperti Toko Tai Hiap. Raja Wali sakti itu berkauk dua kali dan tidak menyerang pula, sebaliknya N.I.O. Kota lantas teringat kepada Kera menyerang Raja Wali itu tadi, burung raksasa itu pernah mendampingi Toko Kiupei. Besar kemungkinan ketika Toko Ktupei hidup terpencil di pegunungan ini, di waktu latihan Raja Wali inilah yang dianggap sebagai lawannya. Kini Toko Kiupei sudah meninggal, ilmu silatnya yang mahasakti itu sudah punah, tapi dari burung ini bisa jadi akan dapat ditemukan bekas-bekas kesaktian tokoh angkatan lalu itu. Berpikir demikian, ia menjadi girang dan segera, berseru, Tiaw Heng, awas seranganku ini. Begitulah ia lantas mendahului menyerang malah ke dada Raja Wali itu, sudah tentu burung itu tidak tinggal diam, sayapnya terus balas menyabet. Sehari penuh NIO Ko terus berkutak-kutik dengan Raja Wali sakti itu di atas panggung batu, tenaga Raja Wali itu sungguh sangat kuat, sekali sayapnya menyabet, seketika berjangkit angin keras laksana tenaga pukulan beberapa tokoh terkemuka sekaligus. Dalam keadaan demikian segala ilmu pedang yang pernah dipelajari NIO Ko sama sekali tak dapat dikeluarkan, terpaksa ia hanya bertahan dan menghindar secara gesit, kalau balas. Menyerang juga menusuk secara begitu dua saja tanpa sesuatu perubahan. Sampai hari sudah gelap, keduanya lantas pulang ke gua sepanjang hari NIO Ko bertempur, mestinya dia merasa lelah, tapi aneh, sedikitpun dia tidak merasakannya, sebaliknya terasa lebih segar daripada biasanya, ia pikir mungkin berkat khasiat buah merah itu. Esok paginya waktu dia bangun, Raja Wali Sakti itu sudah membawakan pula beberapa biji buah merah, segera NIO Ko memakannya, habis itu ia duduk semadi mengatur pernapasan, terasa semuanya lancar dan tenaga penuh. Girang sekali anak muda itu, cepat ia melompat bangun dan membawa pedang berat itu ke panggung batu itu untuk berlatih pula dengan si Raja Wali. Kalau kemarin terasa sukar memanjat ke atas panggung itu, sekarang dia membawa pedang seberat berpuluh kati malah dengan enteng saja dapat naik ke situ, tahulah dia seharian kemarin tenaganya telah banyak lebih kuat, maka dalam latihannya dengan Raja Wali itu sekarang menjadi lebih tangkas. Begitulah dia terus berlatih beberapa hari berturut-turut, pedang yang tadinya terasa berat itu sekarang sudah mirip senjata biasa saja, setiap gerak serangannya dapat dilakukan sesuka hatinya. Dasarnya memang pintar, beberapa bulan yang lalu ia pun sudah menciptakan aliran ilmu silatnya sendiri, sekarang tenaganya berlipat ganda, setiap hari dia berlatih dengan Raja Wali itu dengan menggunakan pedang yang berat. Maka semakin dirasakan ilmu pedang yang dipelajarinya dahulu terlalu banyak variasinya, terlalu banyak perubahannya, sekarang dirasakannya setiap jurus. Serangannya yang tampaknya begitu dua saja tanpa kembangan justeru lebih sukar ditangkis oleh pihak lawan. Misalnya pedangnya menusuk lurus ke depan, asalkan tenaganya maha kuat, maka daya tekanannya menjadi jauh lebih besar daripada ilmu pedang Coan Chin Pei atau Kobong Pei yang banyak variasinya itu. Meski sekarang dia cuma menggunakan tangan kiri saja, tapi setiap hari dia makan buah merah yang dibawah si Raja Wali, maka tanpa terasa tenaga dalamnya bertambah lipat ganda, hanya beberapa hari saja dia sudah sanggup melawan tenaga sakti si Raja Wali yang luar biasa dasyatnya itu. Setelah ilmu silatnya mencapai tingkatan ini, maka dia seperti berada tinggi di puncak gunung memandang bukit-bukit kecil di bawahnya, kini dia merasakan ilmu silat yang pernah dipelajarinya dahulu seakan dua sama sekali tiada artinya lagi. Pagi hari ini cuaca mendung, air hujan seperti ditulang dan langit tenyeo ko coba bertanya si Raja Wali, Tiaweng, hujan sehebat ini, apa kita masih harus berlatih? Raja Wali itu menggigit ujung bajunya dan diseretnya berjalan ke arah timur laut, sesudah itu terus mendahului melangkah ke sana dengan cepat. Nyeo ko menjadi heran apakah di arah sana ada sesuatu benda aneh lagi? Dengan membawa pedang berat itu ia lantas mengikutinya di bawah hujan beras. Beberapa ali sudah mereka tempuh, terdengar suara gemuruh yang keras, jelas itu suara gemuruhnya air bah. Setelah membelok ke suatu selat gunung, suara gemuruh air semakin memekak telinga, terhat di antara dua puncak gunung mengalir air terjun laksana naga putih raksasa, air terjun itu menggerujuk masuk ke sebuah sungai kecil di bawahnya, di antara air itu terselip pula tangkai kayu dan batu yang ikut terjun ke sungai dan lenyap terbawa arus dalam waktu sekejap saja. Sementara itu hujan semakin lebat pakaian Nyeo ko sudah basah kuyuk, melihat air bah yang semakin gemuruh itu, diam-diam anak muda itu rada jari. Raja wali itu menarik baju Nyeo ko lagi dan mengajaknya ke tepi sungai kecil itu, melihat gelagatnya, burung itu seperti menyuruhnya turun ke sungai. Untuk apa turun ke situ ujar Nyeo ko dengan heran. Air bah begini dasyat, bisa terhanyut. Tiba-tiba Raja wali itu berbunyi satu kali dengan menegakkan lehernya, lalu dia terjun ke tengah sungai, kedua kakinya tepat berdiri di atas sepotong batu karang yang berada di tengah sungai, ketika sayap kirinya menyempuk ke depan, kontan sebuah batu besar yang terhanyut air bah dari hulu itu tertolok ke atas. Waktu batu itu menerjang tiba lagi terbawa arus, kembali Raja wali menyabet dengan sayapnya dan batu itu tertolak balik pula. Begitulah terjadi beberapa kali, batu itu tetap tidak dapat lewat di samping si Raja wali. Ketika untuk sekali lagi batu itu terhanyut tiba, mendadak Raja wali itu menghantam sekuatnya dengan sayap, batu itu terus mencelat dan jatuh di tepi sungai. Habis itu si Raja wali lantas melompat kembali ke samping NIOKO. Sekarang NIOKO dapat menangkap maksud si Raja wali, ia tahu mendiyang toko QP pasti sering berlatih pedang di tengah air bah ini setiap hari hujan. Akan tetapi ia sendiri tidak mempunyai kemampuan sehebat ini, maka tidak berani mencobanya. Selagi sangsi, mendadak si Raja Wali mengebas pantat NIOKO dengan sayapnya, karena keduanya berdiri sangat dekat, pula tidak terduga, tanpa ampun tubuh NIOKO terus mencelat ke tengah sungai, karena sudah telanjur, terpaksa NIOKO mengincar baik-baik dan tancapkan kakinya di atas batu karang tempat berdiri si Raja Wali tadi, Begitu kedua kakinya tergenang air, segera ia diterjang air bah hingga sempoyongan dan serasa mau terhanyut. Tiba-tiba terpikir oleh NIOKO, Tokolo Ciampo itu adalah manusia, aku pun manusia, kalau dia sanggup berdiri di sini, mengapa aku tidak? Karena dorongan semangat ini, sekuatnya ia melawan terjangan air bah, tapi untuk menggunakan pedang buat menyingkirkan batu yang terbawa arus benar-benar ia tidak mampu. Cukup lama NIOKO bertahan di tengah damparan air bah yang kuat hingga tenaganya terasa mulai lemas, segera ia gunakan pedangnya untuk menahan di batu karang itu terus melompat ke tepi sungai. Belum sempat ia mengasuh, tahu-tahu sayap si Raja Wali telah menyabet pantatnya lagi. Sekali ini NIOKO sudah waspada, maka sabetan itu tidak kena, namun terpaksa ia harus melompat sendiri ke dalam sungai. Diam-diam ia mengakui Raja Wali itu benar-benar merupakan guru yang keras dan sahabat yang baik. Ia pikir kalau dia mau mendesak aku giat berlatih tanpa kendur sedikitpun, masakah aku malah tidak mempunyai hasrat ingin maju dan mengabaikan maksud baiknya? Segera ia perkuat tenaga kakinya dan berdiri tegak, makin lama semakin disadarinya Carol menggunakan tenaganya, meski air bah juga semakin deras hingga batas pinggangnya mulai tergenang, tapi dia malah tambah kuat dan tidak goyah lagi. Selang tak lama, air bah semakin membanjir dan mulai menggenang sampai di dadanya, lalu naik lagi dekat muiutnya, bisa-bisa mati tenggelam kalau berdirinya tidak kukuh, karena pikiran itu, segera NIOKO melompat ke tepi sungai. Tak terduga si Raja Wali yang berjaga di tepi sungai sudah bersiap juga, begitu melihat NIOKO melompat naik, sebelum kakinya menyentuh tanah, cepat sayapnya menyabet, terpaksa NIOKO menahannya dengan pedang dan dengan sendirinya pula ia terdorong lagi ke dalam sungai, pelung, ia kecebur pula ke dalam mamukan air bah. Baru saja kakinya menginjak batu karang di dalam sungai tadi, terasa air sudah menggenangi kepalanya dan air pun masuk mulutnya, kalau dia menyemburkan air dan mengerahkan tenaga, tentu tenaga kakinya akan berkurang dan bisa terhanyit oleh arus yang deras itu. Cepat ia berdiri sekuatnya dengan menahan napas, selang sejenak, ia menutulkan kedua kakinya dan meloncat ke atas, ia semburkan air yang sudah ditahannya sekian lama itu, kemudian dia turun lagi ke bawah, sekali ini ia dapat berdiri dengan kukuh di dalam air dan membiarkan dirinya damuk oleh air bah yang dasyat itu. Sesudah pikirannya tenang, ia pikir kalau pedang tidak kugunakan mencungkil batu, tentu akan dipandang hina oleh si Raja Wali, dasar watak NIOKO memang suka unggul, biarpun terhadap seekor burung juga dia tidak mau kehilangan muka, segera ia bersiap. Begitu melihat di antara air bah itu ada batang kayu atau batu gunung, segera ia menjungkitnya atau menyampuknya dengan pedang kebagian hulu. Di dalam air dengan sendirinya batu pun berubah enteng, pedang pantul itu pun jauh lebih enteng karena tersanggah oleh tekanan air sehingga NIOKO dapat memainkannya dengan leluasa. Begitulah ia terus menyampuk dan menghantam, ia terus berlatih hingga otot lemas, dan tenaga habis, kaki pun terasa lungelai, dengan begitulah baru ia melompat ke atas tepi sungai. Ia khawatir si Raja Wali akan mendorongnya ke dalam air lagi, padahal dia sudah lemas betul-betul, kalau tidak mengasuh dulu tentu tidak sanggup menahan dampar air bah yang dasyat itu. Benar saja, Raja Wali itu tidak membolahkan dia naik, begitu melihat dia melompat keluar dari air, seketika sayapnya menyabetnya. Tiaw Heng, caramu ini bisa bikin mati aku seru NIOKO dan terpaksa menceburkan diri ke dalam sungai lagi, ia berdiri lagi sejenak dan sungguh-sungguh terasa tidak tahan, tiada jalan lain kecuali melompat lagi ke atas. Dilihatnya si Raja Wali menyabetkan sayapnya lagi, karena kepepet, terpaksa NIOKO balas menusuk dengan pedangnya. Setelah tiga gebrakan Raja Wali itu ternyata dapat didesaknya mundur setindak. Maaf, Tiaw Heng seru NIOKO sambil menusukan pedangnya pula. Terdengar suara mendesing ujung pedangnya, ternyata daya serangannya sudah jauh berbeda daripada biasanya, malahan Raja Wali itu pun tidak berani menangkis lagi, begitu mendekat tusukkan NIOKO itu, cepat burung itu melompat mundur. Tahulah NIOKO bahwa selama setengah harian berlatih di tengah damparan air bah itu, kini tenaga tangan kirinya sudah tambah kuat, keruan ia kejut dua girang. Ia merasa untuk menumbuhkan tenaganya itu seharusnya diperlukan waktu sepuluh atau dua puluh hari, ternyata cuma digembleng setengah hari di dalam air sudah maju sepesat ini, ia pikir buah merah yang dibawakan si Raja Wali setiap hari itu pasti berkhasiat memupuk tenaga dan mengikatkan otot sehingga tanpa terasa tenaga dalamnya telah tambah sehebat ini. Begitulah setelah duduk istirahat sejenak di tepi sungai dan terasa tenaga segera pulih, kini tanpa dipaksa si Raja Wali lagi segera ia melompat ke dalam sungai untuk berlatih pula. Ketika kemudian dia melompat kembali ke atas sungai Raja Wali itu sudah tidak nampak di situ dan entah kemana perginya, sementara hujan sudah mulai meredah, ia pikir air bah tak lama lagi pasti juga akan menyurut, Kalau datang lagi besok belum tentu tenaga air akan sekuat ini, mumpung sekarang tidak terasa telah, ada baiknya ku latih lebih lama lagi karena pikiran ini, segera ia melompat pula ke dalam sungai untuk berlatih ia gi. Waktu untuk keempat kalinya dia melompat kembali ke tepi sungai, dilihatnya di situ tertaruh beberapa buah merah, sungguh ia sangat berterima kasih atas kebaikan Raja Wali itu. Sekaligus ia lantas habiskan buah dua itu, lalu berlatih pedang pula ke tengah sungai. Ia terus berlatih hingga jauh malam, aneh juga bukannya tambah kapek, sebaliknya semakin bersemangat dan semakin kuat, namun air bah sudah mulai surut. Semalaman ia tidak tidur, ia terus merenungkan hasil latihannya di dalam sungai itu, sekarang baru dipahaminya betapa kera memainkan pedangnya dengan berbagai gaya dan gerakan di dalam air, dengan kera begini ia memainkan pedangnya maka benda apapun juga pasti akan dihancurkannya, dan jika sudah begitu, lalu apa gunanya pedang yang tajam? Begitu ia dari amukan air bah itu NIO ko telah berhasil menyelami teori ilmu pedangnya, ia tahu kera bagaimana memainkan pedang puntul yang berat itu kini sudah dikuasainya benar-benar dan tidak perlu dilatih lagi, ia pikir biarpun toko QP itu hidup kembali, yang dapat diajarkan padanya paling-paling juga cuma begini saja. Tiba-tiba terpikir olehnya apa gunanya dengan ilmu pedang yang telah dipahaminya kalau saja dia tetap tinggal di pegunungan sunyi ini. Kalau racun bunga cinta mendadak kumat dan membinasakannya, bukankah ilmu pedang mahasakti ini akan lenyap pula dari dunia ini? Teringat begini seketika terbangkit jiwa kesatriaannya. Tidak, aku harus juga meniru tokolo Ciam Pua, harus kugunakan ilmu pedang ini untuk mengalahkan semua jago silat di dunia ini, dengan begitu barulah aku rela meninggalkan dunia fana ini, demikian ia menggumam sendiri. Tanpa terasa ia merabah lengan kanan sendiri yang buntung itu teringat dendamnya kepada KW Ehu, tanpa terasa darahnya bergolak, pikirnya, budak ini mengira ayah ibunya berpengaruh dan disegani. Sejak dulu juga sudah memandang hina padaku, waktu aku mondok di rumahnya dahulu sudah kenyang aku di hina dan dianiaya, bahwa aku berdusta pada kedua saudara bu sesungguhnya demi kebaikannya, kalau saja salah seorang kedua bu itu mati karena memperebutkan dia, bukankah dia sendiri yang berdosa? Hektometer, dia mengutungi lenganku ini selagi aku sakit dan tak bisa mengelakannya, kalau tidak kubalas sakit hati ini aku bukan lagi laki-laki sejati. Selamanya N.I.O. Kop paling tegas memberdakan budi dan sakit hati, waktu lengannya dibuntungi tempoh hari dia terus sembunyi di lembah sunyi ini untuk merawat lukanya, hal ini karena terpaksa. Sekarang luka lengan sudah sembuh, ilmu silatnya berbalik maju pesat, maka segenap pikirannya sekarang terpusat pada soal menuntut balas. Begitulah setelah ambil keputusan, segera ia pulang ke gua itu dan mohon diri kepada si Raja Wali dan menyatakan terima kasihnya atas kebaikan burung itu. Bila ada kesempatan ia menyatakan kelak akan datang lagi, mengenai pedang puntul yang berat milik Toko Kiupei itu akan dipinjamnya untuk sementara. Habis itu ia memberi hormat kepada Raja Wali itu serta menyembah di depan makam batu Toko Kiupei, lalu melangkah pergi. Raja Wali itu mengantarkan hingga mulut lembah barulah berpisah dengan perasaan berat. Pedang puntul itu sangat berat, kalau digantungkan pada pinggang tentu tali pinggang akan putus seketika. Niyoko mencari tiga utas rotan tua dan dipuntir menjadi tali, ia ikat pedang itu dan digendongnya di punggung, lalu pergilah dia ke Xiangyang dengan ginkangnya yang tinggi. Setiba di luar kota Xiangyang, hari dekat maghrib, karena semalaman tidak tidur, ia merasa perlu istirahat dulu untuk menghadapi pertempuran dasyat nanti terutama kalau kepergok tokoh-tokoh semacam Kwe Eching dan Uiyong. Segera ia mencari suatu tempat sepi di tanah pekuburan, di semak-semak rumput yang lebat ia merebahkan diri untuk tidur. Waktu ia bangun, ia merasa tenaga cukup segar ia mencari pula buah dua anpula sekedar isi perut, menjelang tengah malam barulah dia mendekati benteng kota. Benteng kota Xiangyang itu sangat megah dan tinggi, tempo hari waktu Kim Iun Ho Atong dan Li Bok Chiu melompat turun juga perlu menggunakan tubuh manusia sebagai batu loncatan, sekarang hendak memanjat ke atas dari luar benteng tentu juga perbuatan yang tidak mudah. Waktu masih mengasuh di tanah pekuburan tadi NIO Ko sudah memikirkan Kero melintasi benteng kota, ia pikir Kero bagaimana Tokolo Chiampuan memanjat dinding tebing, dengan Kero itu pula aku akan memanjati benteng kota. Begitulah ia coba mendekati bagian yang sunyi di samping pintu gerbang timur, dilihatnya para jurid pepenjaga sedang berjalan jauh ke sana, segera ia melompat ke atas, dengan pedang berat itu ia menusuk dinding benteng. Meski ujung pedang itu puntul, tapi tusukannya sangat kuat, terdengailah suara berak yang keras, dinding benteng yang tersusun dari batu-batu besar itu pecah seketika dan berlubang. NIO Ko tidak menduga tusukannya itu membawa tenaga sekuat itu, diam-diam ia terkejut sendiri dan bergirang pula, waktu ia melompat lagi, ke atas untuk kedua kalinya, sebelah kakinya lantas berpijak pada lubang dinding benteng itu, lalu ia membuat lubang lagi di bagian atas, sekali ini dia menusuk dengan pelahan saja agar tidak mengeluarkan suara keras dan mengejutkan penjaga. Dengan begitulah setindak demi setindak ia memanjat ke atas benteng, kira-kira beberapa meter terakhir, tanpa membuat lubang lagi ia terus merambat ke atas dengan piaha OUYU Jiangkeng atau ilmu cecak merayap dinding, maka dengan enteng saja ia sudah berada di atas benteng dan senunyi di tempat yang gelap. Di bagian dalam benteng itu ada undak-undakan batu, ia menunggu penjaga berjalan lagi ke sana, cepat ia menyelingap ke bawah dan berlari ke tempat tinggal KWE Ching. Sejak makan buah duaan merah itu, tenaga dalam NYEOKO telah banyak bertambah, sekaligus gerak-geriknya juga lebih lincah dan gesip, ginkangnya jauh lebih maju daripada dulu. Tapi dia pun tahu ilmu silat KWE Ching bukan sembarangan melulu Heng Liong Sip Han Chiang, pukulan sakti penakluk naga, saja mungkin tiada tandingannya di seluruh jagad, belum lagi ketambahan Pak Kau Pang Hoa Tuyong yang hebat itu. Sebab itulah dia tidak berani semibrono setiba di luar rumah kediaman keluarga KWE, perlahan-lahan dan hati-hati ia melintasi pagar tembok. Dia cukup lama tinggal di situ, maka seluk-beluk rumah itu sangat apal baginya, begitu mengitari taman bunga, segera tertampaklah kamar yang pernah ditinggalinya tempoh hari. Sesudah dekat ia coba pasang kuping, terasa tiada seorang pun di dalam, pelahan ia menolak pintu dan segera terbuka, segera ia melangkah ke dalam kamar. Dia dapat memandang di malam gelap seperti di siang hari, maka dilihatnya segala sesuatu di dalam kamar itu masih tetap seperti dulu tanpa perubahan, hanya selimut bantal di atas ranjang sudah disingkirkan ia duduk di tepi ranjang, teringat lengan sendiri yang baik-baik itu justru tertabas di tempat tidur itu, tanpa tertahan ia menjadi berduka dan gemas pula. Nye Oko dilahirkan dengan tampang cakap, wataknya juga rada dugal dan sok romantis, meski cintanya kepada Xiao Leong Iyi sangat mendalam dan tak tergoyahkan, namun banyak perempuan cantik lain juga sama jatuh cinta padanya, seperti Tia Eng, Liok Bu Siang, Wanyen Peng, Kong Sun Lik Oh dan lain-lain semuanya kesem-sempadanya baik secara samar-samar maupun berterus terang, sekarang dia merabai tangan sendiri yang sudah buntung itu, ia pikir kalau ketemu lagi dengan gadis dua jelita itu, dalam pandangan mereka sekarang dirinya pasti akan berubah menjadi manusia yang harus dikasihani dan lucu, biarpun tinggi ilmu silatnya, paling-paling juga cuma makhluk hidup yang aneh saja. Begitulah dalam kegelapan ia duduk termenung pikirannya timbul tenggelam mengenangkan kejadian-kejadian di masa lampau. Pada saat itulah tiba-tiba dari sebelah sana samar-samar ada suara orang bertengkar jelas itulah suaranya K.W. Ecing dan Wuyang, Nye Oko menjadi heran dan ingin tahu apa yang sedang diributkan suami istri itu. Dengan pelahan ia merunduk ke kamar K.W. Ecing, dari luar jendela dapat didengarnya dengan jelas Wuyang sedang berkata, sudah jelas mereka membawa anak yang kita ke K.W. Cengkok untuk menukar obat penawar racunnya, tapi kau masih terus bilang Nye Oko itu adalah anak baik. Belum ada satu jam murok itu lahir lantas jatuh di tangan mereka, Saat ini masakah jiwanya masih hidup sampai di sini, suaranya terdengar tersendat dua dan menangis. K.W. Cengkok pasti bukan manusia begitu, terdengar K.W. Ecing menjawab pula dia telah menyelamatkan kita beberapa kali, andaikan kita gunakan anak yang untuk menukar jiwanya juga rela dan ikhlas bagiku. Kau rela, aku yang tidak rela belum habis ucapan Wuyang, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak bayi, suaranya keras dan nyaring. Nye Oko menjadi heran apakah bayi perempuan itu telah direbutnya kembali dari tangan libok caju, tapi mengapa barusan Wuyang menyangsikan jiwa bayi itu apakah masih hidup? Ia coba mengintip ke dalam kamar melalui celah-celah jendela, terlihat Wuyang memondong seorang bayi, karena muka anak bayi itu menghadap jendela, maka Nye Oko dapat melihat jelas bayi itu bermuka lebar dan bertelinga besar, kulit rada ke hitam-hitaman, jelas bukan bayi perempuan yang pernah digendongnya itu. Dalam pada itu terdengar Wuyang sedang meninabobokan bayi itu, lalu berkata sepasang anak sebaik ini, sekarang cuma tinggal adiknya saja, hendaklah kau lekas berusaha menemukan kakaknya kembali. Baru sekarang Nye Oko menyadari duduknya perkara, kiranya Wuyang melahirkan anak kembar, bayi yang lahir lebih dulu adalah perempuan yang sebelumnya sudah disediakan nama oleh Kwe Ching, yaitu Kwe Yang, kemudian menyusul lahir pula bayi lelaki yang diberi nama Kwe Beloh. Ketika bayi lelaki ini lahir, sementara itu bayi perempuan sudah dibawa pergi oleh Syao Leong I. Begitulah Kwe Ching sedang mondar-mandir di dalam kamar dan berkata kepada Seng Istri, Yang Ji, biasanya kau sangat bijaksana mengapa sekarang kau menjadi berpikiran tesempit ini mengenai urusan kanak dua suasana sekarang sangat genting, Mana boleh ku tinggalkan kota ini hanya karena seorang bayi? Tapi ku hendak pergi mencari sendiri, kau pun tidak mengizinkan ujar Uuyang, apakah kita harus membiarkan jiwa anak kita itu melayang begitu saja? Kesehatanmu belum pulih, mana boleh pergi kata Kwe Ching. Habis bagaimana? Seng ayah tidak pedulikan anaknya, ibunya yang harus menderita, apa boleh buat seru Uuyang dengan gusar? Biasanya N.I.O.K. melihat suami istri itu hidup rukun dan saling mencintai, sekarang keduanya bertengkar dan tidak mau saling mengalah, jelas keduanya sudah bertengkar beberapa kali mengenai urusan ini. Kalau Uuyang bicara sambil menangis, maka Kwe Ching terus mondar-mandir di dalam kamar dengan muka bersungut. Selang tak lama Kwe Ching membuka suara pula, sekalipun anak itu dapat ditemukan kembali, kalau kau tetap memanjakan dia seperti anak kau sehingga bertingkah semaunya, anak perempuan begitu lebih baik tidak ada. Memangnya anak kau kurang baik apa seru Uuyang. Dia sayang pada adiknya sehingga wajar kalau dia menyerang secara gemas, jika aku, mungkin lengan kiri N.I.O.K. juga sudah kutabas bila dia tidak mengembalikan anakku. Kau bilang apa yang Jibentak Kwe Ching dengan gusar sambil mengebrak meja, seketika ujung meja sempal sebagian, bayi yang tadinya sedang menangis itu lantas berhenti oleh karena bentakan dan suara gebrakan itu. Saat itu juga N.I.O.K. melihat di jendela sebelah sana ada berkelebatnya bayangan orang, sambil munduk dua orang itu terus menyingkir pergi. N.I.O.K. menjadi ingin tahu siapakah orang Kwe Hu. Dengan ginkangnya yang tinggi ia coha menguntik dilihatnya perawakan orang itu tinggi ramping, jelas Kwe Hu adanya, seketika hati N.I.O.K. terbakar, ia pikir kebetulan sekali, memang kau yang ingin ku cari. Tapi pada saat itu juga cahaya lampu di kamar U.I.O.K. telah dipadamkan dan terdengar suaranya, kau keluar saja, membuat kaget anak ini saja. N.I.O.K. tahu Kwe Ecing akan segera keluar dan sukar mengelabungi Metu Seng Paman, maka cepat ia melompat ke sana dan sembunyi di balik gunung-gunungan, lalu berputar menuju ke luar kamar Kwe Hu. Ia melompat ke atas pohon besar yang terletak di luar kamar dan sembunyi di balik daun pohon yang lebat. Sejenak kemudian terlihat Kwe Hu kembali di kamarnya pelayan pribadinya telah membenahi bantal dan selimutnya, tapi tak berani banyak bicara melihat si Nona cemberut saja, ia hanya menyilakan si Nona tidur, lalu keluar kamar sambil merapatkan pintu. Dari atas pohon N.I.O.K. dapat melihat keadaan kamar dengan jelas melalui jendela yang masih terbuka itu. Dilihatnya Kwe Hu sedang menghela nafas panjang dan berduduk dengan bertopang dagu. N.I.O.K. pikir apa yang kau sedihkan? Kau membuat buntung lenganku, aku pun balas membuntungi sebelah lenganmu. Cuma seorang lelaki tidak pantas berkelahi dengan seorang perempuan, kalau sekarang ku hendak membereskan kau adalah terlalu mudah bagiku, namun care ini bukanlah perbuatan seorang jantan sejati. Rasanya aku harus berteriak-teriak lebih dulu agar Paman Kwe memburu ke sini, dia adalah tokoh silat pujaan masa kini, biar ku kalahkan dia dahulu baru nanti ku bereskan anak perempuannya, dengan perbuatanku yang terangan ini tentu takkan ditertawakan orang. Akan tetapi ilmu silat Paman Kwe teramat tinggi, apakah aku dapat mengalahkan dia? Ah, mungkin tidak dapat. Lalu bagaimana, aku harus menuntut balas atau tidak? Begitu iah ia menjadi ragu-ragu, tapi demi teringat pada lengannya yang sudah buntung itu, seketika darahnya bergolak lagi dan segera ia nekat hendak melompat ke dalam kamar Kweku. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tindakan orang sedang mendatang, ternyata bukan lain daripada Kwe Ching. Setiba di luar kamar anak perempuannya, Kwe Ching mengetuk pelahan pintu kamar dan memanggil anak kau, apakah sudah tidur? Kwe berbangkit dan menjawab, kau kah? Ayah suaranya terdengar rada gemetar. N.I.O. kau terkesiap juga, ia pikir jangan-jangan Paman Kwe sengaja datang ke kamar si Nona untuk melindunginya karena mengetahui kedatanganku ini. Baik, biar kulabrak kau lebih duiu. Demikian tekat anak muda itu. Dayam pada itu Kwe ehu telah membuka pintu kamarnya, ia memandang sekejap pada seng ayah, lalu menunduk. Kwe Ching melangkah ke dalam kamar dan menutup pintu, lalu duduk di kursi di depan tempat tidur dan terdiam untuk sekian lamanya. Setelah ayah anak itu sama-sama bungkam agak lama, akhirnya Kwe Ching membuka suara, selama beberapa hari ini kemana saja kau? Kwe ehu melirik seng ayah sekejap, lalu menjawab dengan tergagap, setelah-setelah melukai N.I.O. to aku, anak. Takut, takut didamperat ayah, maka, maka. Tanda petik. Maka kau bersembunyi begitu sambung Kwe Ching. Sambil menggigit bibirnya, terpaksa Kwe ehu mengangguk. Jadi maksudmu menunggu setelah kegusaranku meredah barulah kau pulang? Kembali Kwe ehu manggut-manggut, mendadak ia menubruk ke pangkuan seng ayah dan berseru dengan terduguk, apakah engkau masih marah pada anak, ayah? Dengan penuh rasa kasih sayang Kwe Ching membelai rambut anak gadisnya, katanya dengan pelahan, Tidak, aku tidak marah, selamanya aku tak pernah marah, aku cuma sedih bagimu. Oh, ayah teriak Kwe ehu sambil mendekap seng ayah dan menangis tersendat-sendat. Kwe Ching menengadah memandangi langit-langit kamar tanpa bicara lagi. Agak lama setelah tangis Kwe ehu meredah barulah dia berkata pula, Kakek Nye Oko, namanya Nye Otisim, dengan kakekmu Kwe Syaotian, keduanya adalah saudara angkat. Ayahnya dan ayahmu ini juga mengikat sebagai saudara, semuanya ini kan sudah kau ketahui. Kwe ehu mengiakan. Maka Kwe Ching lantas melanjutkan, meski tingkah laku Nye Oko itu terkadang suka dugal tapi pembawaannya berbudiluhur, beberapa kali dia pernah menyelamatkan jiwa ayah bundamu, usianya masih muda, tapi jasanya cukup besar bagi negara dan bangsa, hal ini pun kau mengetahui. Karena nada ucapan seng ayah semakin bengis Kwe ehu tidak berani menanggapi. Tiba-tiba Kwe Ching berbangkit dan berkata pula, Selain itu ada lagi suatu hal yang tidak diketahui olehmu, biarlah sekarang ku ceritakan padamu. Bahwa ayah Koji, yaitu Nye Okong, dahulu perbuatannya memang sangat tercelah, sebagai kakak angkatnya aku tak dapat menasehati dia dan menuntunnya ke jalan yang benar, akhirnya dia tewas secara mengerikan dibiara Tijobyo di kota Kahin, walaupun kematian paman Nye Okong itu bukan dilakukan oleh ibumu, tapi matinya disebabkan oleh ibumu, jadi sebenarnya keluarga Kwe kita utang cukup banyak kepada keluarga Nye Okong. Untuk pertama kalinya sekarang Kye Okong mendengar tentang sebab musabab serta tempat kematian ayahnya itu, seketika dendam kesumat yang terpendam dalam lubuk hatinya itu berkobar kembali. Dalam pada itu terdengar Kwe Ching sedang berkata, sebenarnya ada maksudku hendak menjodohkan kau pada Koji sekadar mengurangi penyesalanku dalam hidupku ini, siapa tahu, siapa tahu. A.I. Mendadak Kwe U mendengar dan berkata, ayah, dia telah menggondolari adik dan telah banyak mengucapkan kata-kata kotor yang merendahkan anakmu ini, coba ayah, biarpun keluarga Nye Okong mereka mempunyai hubungan erat dengan keluarga Kwe kita, apakah anak boleh dihina dan dicerca begitu saja olehnya dan tidak boleh membantah dan melawannya? Sekonyong-konyong Kwe E Ching membentak, sudah jelas kau telah mengutungi lengannya, kira bagaimana dia dapat menghina dan mencerca kau? Dan di mana pedang itu? Kwe U tidak berani berbantah lagi, ia mengeluarkan ciwi kiam itu dari bawah kasur. Setelah memegang pedang itu, Kwe E Ching menggetarnya pelahan, seketika terdengar suara mendengung lalu katanya dengan pedih, Anak kau, manusia hidup harus bisa mawas diri, setiap tindak tanda harus dilakukan dengan jujur tanpa merugikan siapapun juga. Biasanya meski ayah sangat bengis padamu, tapi sayangku padamu tidak kurang daripada ibumu. Sampai dengan kalimat dua terakhir ini suaranya berubah menjadi halus dan lunak. Maka dengan suara pelahan Kwe E hu menanggap ia, anak juga tahu. Baiklah, sekarang ulurkan lengan kananmu, kata Kwe E Ching tiba-tiba. Kau telah memotong sebelah lengan orang, aku pun memotong sebelah lenganmu. Selama hidup ayahmu jujur dan adil, biarpun putriku sendiri kalau berbuat salah juga takkan ku belah. Sebelumnya Kwe E hu juga menyadari dirinya pasti akan dihukum oleh seng ayah, tapi sama sekali tak menduga bahwa ayahnya tegam menabas lengannya. Keruan ia ketakutan hingga muka pucat seperti mayat dan berteriak, ayah N.Y.O. Ko juga tidak menduga bahwa Kwe E Ching sedemikian tinggi luar budinya. Ia pun berdebar menyaksikan adegan luar biasa itu, terlihat wajah Kwe E Ching yang kering itu menatap. Putrinya dengan tajam, mendadak pedangnya bergerak terus menabas. Akan tetapi dengan cepat luar biasa mendadak seorang melompat masuk kamar melalui jendela, belum tiba segera pentungnya menangkis pedang Kwe E Ching, siapa lagi diakalau bukan U I Yong. Tanpa berbicara U I Yong menyerang tiga kali, semuanya tipu serangan lihai dari pakau Pang Hoat. Karena ilmu permainan pentung itu memang sangat hebat, pula Kwe E Ching tidak berjaga-jaga, mau tak mau ia terdesak mundur dua tiga tindak oleh seng istri. Lekas lari, anak U satu U I Yong. Namun Kwe E Hu tidak secerdik seng ibu, menghadapi peristiwa luar biasa ini, ia menjadi melenggong dan berdiri mematung. Dengan tangan kiri membopong bayi dan tangan kanan memutar pentungnya, segera U I Yong gunakan pentungnya untuk menolak tubuh Kwe E Hu sehingga terjungkal keluar jendela, lekas kembali ke Toho Atu dan mohon kuah kongkong, maksudnya kuah tin oke, kesini untuk mintakan ampun pada ayahmu seru U I Yong sambil memutar kembali pentungnya untuk mengalangi Kwe E Ching, lalu ia berseru pula, lekas pergi, kuda merah tertambat di depan. Rupanya U I Yong cukup kenal watak seng suami yang polis, dan jujur itu, bahkan terkadang juga kepala batu, tapi juga sangat mementingkan setia kawan dan menghormati orang tua. Sekali ini anak perempuannya telah berbuat salah besar, tentu tak terhindar dari hukuman berat, maka sebelumnya ia telah suruh orang menyiapkan kuda merah itu di luar pintu lengkap dengan pelana terpasang serta perbekalan seperlunya, ia pikir kalau berhasil meredakan amarah suaminya, kalau perlu biar Kwe E Hu diomeli dan dipukul sekadarnya dan bereskan persoalannya, kalau tidak terpaksa Kwe E Hu disuruh lekas lari ke tempat yang jauh, kelak kalau amarah seng suami sudah mulai kendur barulah puterinya itu akan disuruh pulang. Tadi sehabis ribut mulut di kamar dan Kwe E Ching terus menuju kamar anak perempuannya, segera Ui Yong merasakan gelagat kurang enak, cepat ia menyusul ke sana dan dapatlah menyelamatkan lengan puterinya Ttu sebenarnya kepandayan Ui Yong sekali-sekali bukan tandingan Kwe E Ching, tapi biasanya Kwe E Ching rada segan pada istrinya, pula melihat Ui Yong memondong bayi, betapapun tidak tega menggunakan pukulan berat untuk menghalau seng istri, karena sedikit ragu dan teralang itulah Kwe E Hu sempat kabur keluar rumah. Sudah tentu semua kejadian itu dapat disaksikan oleh N.Y.O. Ko di tempat serbunyinya, ketika Kwe E Hu terlempar keluar jendela, kalau dia terus melompat turun dan menyerangnya, terang Kwe E Hu sudah binasa sejak tadi. Tapi mengingat sekeluarga itu sedang kalang kabut dan pokok pangkalnya adalah disebabkan diriku, kalau kubinasakan dia selagi orang dalam kesusahan, betapapun rasanya tidak enak dan tidak tega. Dalam pada itu Ui Yong masih terus memutar pentungnya dan mendesak mundur Kwe E Ching pula, kini Kwe E Ching sudah kepepek di tepi ranjang dan tak dapat mundur lagu mendada Ui Yong berteriak terima ini berbareng bayi dalam pondongannya terus dilemparkan kepada Seng Suami. Dengan melengak Kwe E Ching menangkap bayi itu, Ui Yong lantas mendekatinya dan membujuk dengan suara halus, kakak Ching, harap kau mengampuni anak Hu. Namun Kwe E Ching menggeleng, jawabnya, Yang Ji, masakah aku sendiri tidak sayang pada puterinya sendiri? Tapi dia telah berbuat kesalahan sebesar itu, kalau tidak diberi hukuman setimpal, betapapun hati kita takkan tenteram, pula care bagaimana kita akan menghadapi Ko Ji? Ai, lengannya buntung sebelah, tiada orang yang merawatnya pula, entah bagaimana keadaannya sekarang? Mendengar ucapan yang penuh perasaan itu, N.I.O. Kota Useng Paman senantiasa memikirkan dirinya, tanpa terasa ia menjadi terharu dan hampir meneteskan air mata. Sudah sekian hari kita mencarinya dan tak menemukan jejaknya, kalau terjadi sesuatu tentu kita sudah menemukan bekas-bekasnya, kata Ui Yong. Apalagi kepandaian Ko Ji sudah tidak di bawah kita, meski terluka parah juga takkan beralangan. Baiklah, akan ku panggil kembali anak kau, kata K.W.E. Ching. Saat ini diasu dan keluar kota dengan kuda merah, mana dapat menyusulnya lagi, kata Ui Yong dengan tertawa. Saat ini baru lewat tengah malam, tanpa lengpai, tanda perintah, dari ku atau luta izin, tidak mungkin dia dapat keluar kota, kata K.W.E. Ching pula. Baiklah, terserah kau, jawab Ui Yong sambil menghela nafas, lalu ia mendekati seng suami untuk menerima bayinya. Tanpa sangsi K.W.E. Ching mengangsurkan bayi itu, di luar dugaannya, baru saja kedua tangan Ui Yong menyentuh gurita si bayi, sekonyong-konyong tangannya terus menyelonong ke iga K.W.E. Ching, dengan ilmu tiam hiat yang khas ajaran Ui Yong Su yang terkenal dengan nama lalu huahut hiat jiu mendadak ia tutup kedua hiat sepenting di bagian iga seng suami. Dengan kepandaian K.W.E. Ching yang mahasakti sekarang ini, kalau Ui Yong tidak menlicik, betapapun sukar hendak menutup suaminya itu. Rupanya ketika dalam melemparkan K.W.E. Bolog kepada suaminya memang sudah diatur rencananya ini, menghadapi istrinya yang cerdik pandai ini K.W.E. Ching benar-benar mati kutu, seketika diakaku pegal dan menggeletak di atas ranjang tanpa bisa berkutik. Sambil membopong bayinya Ui Yong terus membukakan sepatu dan baju luar seng suami dan dibaringkan di tempat tidur serta diberi bantal pula agar dapat tidur dengan baik, lalu dari baju K.W.E. Ching diambilnya lengpai. Sudah tentu K.W.E. Ching menyaksikan ini tapi tak berdaya. Kemudian Ui Yong merebahkan bayinya pula di samping seng suami agar ayah dan anak itu tidur bersama, lalu mereka diselimuti pula dan berkata, K.W.E. Ching, maaf, nanti kalau anak kau sudah kuantar keluar kota, pulangnya akan kubuatkan beberapa macam daharan lezat untuk minta maaf padamu. K.W.E. Ching hanya menyeringai saja tanpa bisa menjawab, istrinya yang sudah setengah umur ini ternyata masih nakal. Seperti dahulu, terlihat Ui Yong melangkah pergi dengan tersenyum. Dalam keadaan tertutup begitu, andaikan menggunakan tenaga dalam sendiri untuk membobol hiatu yang tertutup itu paling cepat diperlukan satu jam baru jadi, jelas betapapun sukar lagi menyusul putrinya, persoalan ini benar-benar membuatnya serbarunya. Ui Yong sayang pada anak, ia khawatir K.W.E. seorang diri pergi ke Toto atau mungkin akan mengalami kesulitan di tengah jalan, maka cepat ia kembali ke kamarnya untuk mengambil kaos kutang pusaka yang biasa dipakainya. Segera ia memburu ke pintu gerbang selatan, setiba di sana, tertampak K.W.E. sedang ribut dengan perwira penjaga yang tidak mau membukakan pintu. Perwira itu bicara dengan hormat dan berusaha menjelaskan bahwa tanpa izin khusus dari Lu Chiang Kun dan K.W.E. Tai Hiap, malam-malam membuka pintu gerbang pasti akan dihukum penggal kepala, sebab itulah perwira itu menyatakan keberatan untuk mengeluarkan si nona. Ui Yong kenal kecerobohan putrinya itu yang juga kurang pengalaman itu, menghadapi kesukaran bukannya mencari akal, tapi malahan mengumbar kemarahan dan berteriak-teriak yang tiada gunanya. Cepat ia mendekati mereka dan memperlihatkan lengpai yang diambilnya dari baju seng suami tadi. Melihat lengpai itu memang aslinya, pula dibawa sendiri oleh K.W.E. Hu Jin, terpaksa perwira penjaga itu minta maaf dan membukakan pintu, bahkan ia meminjamkan kudanya kepada nyonya K.W.E. itu. Ui Yong merasa kebetulan dengan kuda pinjaman itu, K.W.E. Hu juga sangat girang melihat kedatangan seng ibu, segera keduanya melarikan kuda mereka keluar kota. Karena merasa berat untuk berpisah dengan putrinya, Ui Yong terus mengantar hingga cukup jauh dari kota, karena habis perang, beberapa ratus li di utara kota siang yang boleh dikatakan tandas tanpa penduduk, sebaliknya di bagian selatan siang yang belum mengalami keganasan pasukan Mongol, walaupun suasana juga kurang aman, tapi penghidupan rakyat tetap berlangsung seperti biasa. Kira-kira sudah lebih 20 li, pagi pun tiba, ibu dan anak itu sampai di suatu kota kecil, beberapa toko sudah membuka dasar menanti tamu, Ui Yong lantas mengajak putrinya masuk sebuah rumah makan untuk sarapan dan habis itu pun mereka terus berpisah. Dengan mengembeng air matu K.W.E. Hu menuruti ajakan seng ibu. Dalam hati ia sangat menyesalkan perbuatan sendiri yang telah mengutungi lengan N.Y.O.K.O.K.O.S. sehingga mengakibatkan kemarahan ayahnya dan terpaksa harus berpisah dengan ibu da pula kembali ke Tohoatul, di sana hanya akan ditemani seorang kakek buta saja, yaitu K.W.E. Kong Kong, ia membayangkan dirinya pasti tidak betah hidup di pulau terpencil itu. Begitulah kedua orang lantas pesan sarapan di rumah makan itu, Uiyong lantas menyerahkan kaos pusaka yang kebal senjata itu kepada KWU dengan pesan supaya dipakai untuk menjaga segala kemungkinan, banyak pula dia memberi nasihat agar ini dan itu bila di tengah jalan mengalami kesulitan. Kasih sayang seorang ibu sedemikian besarnya, ketika sekilas melihat tidak jauh dari rumah makan itu ada sebuah toko makanan dan menjual buah duaan, timbul hasrat Uiyong untuk memberi bekal beberapa buah apel pada puterinya untuk dimakan dalam perjalanan. Maka ia pun berkata, anak kau, hendaklah kau makan sekenyangnya agar nanti tidak kelaparan, suasana kacau begini, bisa jadi di depan sukar ditemukan rumah makan lagi. Aku pergi sebentar ke sana untuk membeli sedikit buah, habis ini ia lantas menuju ke toko buah duaan. Sesudah memilih belasan buah apel yang merah besar, baru saja mau membayar, tiba-tiba di belakang ada suara seorang perempuan sedang berkata, Berikan 20 kati beras, 1 kati garam, masukkan pada karung ini. Uiyong merasa tertarik oleh suara yang nyaring itu, ia coba meliriknya, kiranya seorang tokoh berbaju kuning sedang membeli rangsum di toko beras sebelah, pada tangan kiri tokoh itu memondong seorang bayi perempuan, tangan kanan sedang mengeluarkan uang. Popok yang dikenakan bayi itu terbuat dari sutera merah dan tersulam seekor kuda, jelas itulah buah tangan Uiyong sendiri. Seketika hati Uiyong tergetar hebat sehingga buah apel yang dipegangnya jatuh kembali ke keranjang penjualnya. Siapa lagi bayi itu kalau bukan Kweyang, puteri kandung yang baru beberapa hari dilahirkannya itu. Dari samping dapat dilihatnya pula tokoh itu ternyata adalah Jik Lian Sian Chu Libok Ciu. Uiyong sendiri belum pernah bertemu dan bertempur dengan iblis perempuan ini, tapi melihat pinggangnya terselip. Sebuah kebut, matanya buta sebelah serta dandanannya, segera ia yakin pasti Libok Ciu adanya. Sejak melahirkan Kweyang, dalam keadaan kacau dan gugup ia cuma pernah memandang beberapa kejap kepada bayi itu. Sekarang ia coba mengamat-amati puterinya itu, ternyata metu alisnya sangat indah, dan mukanya molek, meski orok yang baru berumur beberapa hari, namun jelas adalah calon perempuan cantiklah. Dilihatnya pula air muka bayi itu kemerah duaan dan tampaknya sangat sehat, padahal adiknya, si Kwe Eboloh, yang disusuinya sendiri juga tidak sesehat dan semontok ini. Begitulah karena kejut dan girangnya, hampir saja Uiyong meneteskan air mata, si penjual buah sampai melongo heran melihat Uiyong berdiri kesima dan tidak jadi membawa apel yang dibelinya itu. Sementara itu, Li Bok Chiu sudah selesai membayar dan mengangkat karungnya terus bertindak pergi, tanpa pikir Uiyong lantas menguntit ke sana. Karena keadaan, sudah mendesak, ia tidak sempat kembali ke rumah makan untuk memberitahukan Kwe Hu, yang diakwatirkan hanya Kwe yang saja, ia pikir urok itu berada di tangan iblis kejitu, Kalau merebutnya kembali dengan kekerasan, bisa jadi akan membuat celaka bayi itu. Karena itu ia tidak segera bertindak melainkan terus mengintil di belakang Li Bok Chiu. Rada cemas juga Uiyong melihat Li Bok Chiu terus keluar kota dan menuju ke arah barat, pikirnya, iblis ini adalah supek N.I.O.K.O. Walaupun kabarnya mereka tidak akur satu sama lain, tapi anak kau telah mengutungi lengan N.I.O.K.O.K.O.K.O. Kobong Pei mereka telah mengikat permusuhan dengan keluarga Kwe. Jika Ko Ji dan Nona Leong sedang menunggu iblis ini di depan sana, itu berarti aku harus melawan mereka bertiga dan rasanya sukar untuk mengalahkan mereka, jalan paling baik adalah selekasnya aku harus bertindak. Dalam pada itu Li Bok Chiu telah membelok ke selatan dan masuk ke sebuah hutan, cepat Tuyong mengeluarkan ginkangnya dan secepat terbang mengitar ke samping hutan sana agar mendahului di depan Li Bok Chiu, disitu mendadak ia melompat keluar dan menghadangnya. Ketika mendadak di depannya muncul seorang nyonya muda cantik, rada terkejut juga Li Bok Chiu, akan tetapi segera ia dapat menenangkan diri. Aha, yang ku hadapi sekarang tentulah Jik Lian Sian Juli Totiang, selamat bertemu Sapa Uiyong dengan tertawa. Dari gaya lompatan Uiyong tadi, Li Bok Chiu yakin orang pasti bukan tokoh sembarangan pula melihat orang bertangan kosong sebuah pentung bambu hijau terselip di tali pinggangnya, seketika tergerak pikirannya, dengan tersenyum ia lantas menaruh karungnya dan memberi hormat sambil berkata. Sudah lama Siao Moai, adik, mengagumi nama kebesaran KWE Hujain dan baru sekarang dapat berjumpa, sungguh beruntung dan mengembirakan. Di dunia persilatan kini, tokoh wanita terkemuka hanya Uiyong dan Li Bok Chiu berdua saja yang paling termasur. Meski ilmu silat Siao Leong Li juga lihai, tapi usianya masih muda, namanya belum begitu terkenal, sedangkan Uiyong adalah putri kesayangan Teng Xia, silatah dari timur, Uiyok Su serta istri tercinta KWE Ching, jabatannya juga tinggi, yaitu Ketua Kei Pang, organisasi kaum jebel yang paling berpengaruh. Sedangkan Li Bok Chiu terkenal dengan kebut mautnya, jarum berbisa serta pukulan panca bisa yang tidak kenal ampun. Kini keduanya kepergok bersama, hati keduanya sama-sama terkejut dan heran bahwa pihak lawan ternyata sedemikian cantik. Karena itu dalam hati masing-masing sama was-was dan tidak berani meremahkan pihak lawan. Maka dengan tertawa Uiyong lantas berkata pula, ah, Li Toti yang terhitung kaum cian PWE, mengapa bicara secara begitu sungkan? KWE Hujin sendiri adalah Ketua Kei Pang, tokoh dunia persilatan terkemuka, selama ini Xiaomai sangat kagum dan hormat, jawab Li Bok Chiu. Begitulah setelah kedua orang sama-sama berbicara dengan rendah hati, kemudian Uiyong menuju sasarannya, Wah, bayi dalam pondongan Li Toti yang ini sungguh sangat menyenangkan. Putera siapakah ini? Dapatkah Uiyong merebut kembali anaknya dari tangan Li Bok Chiu? Dengan kera bagaimana N.I.O. Ko akan menyelamatkan Xiaoliong Li serta mengalahkan Kim Lun Ho Atong dan lainnya? Bacalah jilid ke-41 Jilid ke-41 Kalau ku katakan, sungguh sangat memalukan harap KWE Hujin jangan mencertawakan diriku, kata Bok Chiu. Ah, mana ku berani, ujar Uiyong. Diam-diam ia bersiap kalau segera saling bergebrak, tapi sebelum menggunakan kekerasan ia pun berusaha mencari akal untuk bisa merebut kembali puterinya itu. Dalam pada itu terdengar Li Bok Chiu telah menjawabnya, sungguh malang juga perguruan Kobong P kami dan mungkin juga aku memang tidak becus mengajar sumo aiku, anak ini adalah puteri Leong sumo aiku di luar nikah. Tanda petik Sudah tentu Uiyong sangat heran mendengar keterangan ini, sudah jelas Xiaoliong Li tidak pernah hamil, dari mana bisa melahirkan di luar nikah? Padahal bayi ini jelas puteriku, apa maksud tujuannya? Sebenarnya bukanlah Li Bok Chiu sengaja hendak membohongi Uiyong, soalnya dia memang menyangka bayi itu adalah anak haram hasil hubungan Xiaoliong Li dengan N.I.O.K.O. Dia dendam pada mendiang gurunya karena dianggap pilih kasih pada Seng Sumoai dan menurunkan pusaka Giyok Li Simkeng padanya. Sekarang kebetulan Uiyong bertanya tentang bayi itu, maka dia sengaja hendak merusak nama baik Sumoainya. Begitulah Uiyong lantas berkata pula, Nona Liyong tampaknya sopan dan suci, masakah berbuat sejauh itu, sungguh sukar dibayangkan dan siapakah ayah anak ini? Ayah anak ini Li Bok Chiu menjegas. Hah, kalau disebut akan lebih memalukan lagi, ialah murid Sumoai ku, si N.I.O.K.O. Meski Uiyong pintar berlagak, tak urung mukanya menjadi merah juga dan merasa gusar, makelumlah, kalau anaknya dianggap anak haram Xiaoyong Ii masih mendingan, tapi dikatakan ayah bayi itu ialah N.I.O.K.O., ini berarti menghinanya. Namun rasa gusar itu hanya sekilas saja terlintas di mukanya, segera ia tenang kembali dan berkata, Anak ini sungguh sangat menyenangkan. Eh, Li Totiang, bolehkah ku pondong sebentar, segera ia mendekatinya sambil mulutnya berkecek dua untuk meminang anak bayi itu. Sejak dapat merebut K.W. Yang, selama beberapa hari Li Bok Chiu tinggal di pegunungan yang sepi dan hidup gembira dengan ngomong bayi itu, setiap hari dia memeras susu macan tutul uteka minuman si bayi. Meski dia sudah banyak berbuat kejahatan tapi pembawaan setiap manusia pada umumnya tidaklah jahat, soalnya dia patah hati dalam cinta, dia menjadi benci kepada sesamanya dan sakit hati kepada kehidupan ini, wataknya berubah menjadi nyentrik, dari nyentrik berubah menjadi keji. Tapi K.W. Yang itu memang bayi yang cantik menyenangkan sehingga mengetok hati keibuannya, terkadang kalau dia merenung di tengah malam sunyi, terpikir olehnya andaikan si Ao Leong Li akan menukar bayi itu dengan Giyok Li Simkeng juga takkan diterimanya. Sekarang Ui Yong dilihatnya hendak memondong si bayi, ia menjadi senang sebagaimana layaknya seorang ibu akan merasa gembira dan bangga kalau putranya dipuji orang, maka tanpa pikir ia terus menyudorkan K.W. Yang. Ketika tangan Ui Yong sudah menyentuh popok dari K.W. Yang, tanpa terasa air mukanya menampilkan rasa kasih sayang seorang ibu yang tiada taranya. Sudah sekian lama siang dan malam ia memikirkan keselamatan anak perempuan ini, sekarang dia dapat menemukannya dan memondongnya, tentu saja girangnya tak terlukiskan. Li Bok Chiu juga seorang yang maha pintar dan cerdik, melihat air muka Ui Yong luar biasa itu, seketika hatinya tergerak kalau dia cuma suka pada anak kecil dan ingin memondongnya, mengapa hatinya terguncang sedemikian rupa. Tentu di balik hal ini ada sesuatu yang tidak beres. Karena itulah mendadak ia menarik kembali K.W. Yang yang sudah disodorkan itu, berbareng ia terus melompat mundur. Baru saja kakinya menempel tanah dan hendak menegur apa kehendak Iyong sebenarnya, tiba-tiba Ui Yong sudah membayanginya melompat maju. Cepat Li Bok Chiu menyambutnya dengan karung yang dipanggulnya itu, seketika 20 kati beras dan 1 kati garam berhamburan ke muka Ui Yong. Sudah tentu sukar bagi Ui Yong untuk menghalau hujan beras dan garam itu, sebisanya dia meloncat ke atas sehingga beras garam itu menyam berlewat di bawah kakinya. Pada kesempatan itu juga Li Bok Chiu lantas melompat mundur Iyagi, kebutnya lantas disiapkan dan berkata dengan tertawa, K.W. Ehu Jin, apakah kau hendak merebut anak ini untuk N.H. Oko? Pikiran Ui Yong dapat bekerja dengan cepat, sekejap itu dia sudah mengambil keputusan apa yang harus dilakukannya selanjutnya, kalau lawan sudah curiga, terpaksa harus memakai kekerasan untuk merebut kembali si K.W. Ehu yang cilik itu. Maka dengan tertawa ia menjawab, Ah, aku cuma tertarik pada anak yang montok ini dan ingin memondongnya, tapi kau ternyata tidak sedih dan terlalu merendahkan diriku. K.W. Ehu Tai Hiap dan K.W. Ehu Jin termasuhur di seluruh jagad, selamanya Xiao Muai sangat kagum, kini dapat menyaksikan sedikit gerak tubuhmu dan ternyata memang tidak bernama kosong, kata Li Bok Chiu, tapi Xiao Muai masih ada urusan lain, biarlah kemohon diri saja, rupanya dia kuatir kalau K.W. E Ching juga berada di sekitar situ, maka dia menjadi juri, setelah bicara begitu segera ia hendak melangkah pergi. Wui Yong lantas meloncat maju, selagi tubuhnya masih mengapung di udara, lebih dulu pentung bambu penggebuk anjing sudah dilolosnya dan begitu kaki menyentuh tanah, segera ia menutulkan pentungnya ke punggung Li Bok Chiu. Diam-diam Li Bok Chiu mendongkol padahal bicaranya cukup ramah dan sungkan, kalau orang sudah mulai menyerangnya, terpaksa ia harus melayaninya. Cepat kebutnya menyabet ke belakang untuk menangkis pentung lawan, menyusul ia pun balas menyerang satu kali. Pak Kau Pang Hoat memang sangat hebat dan cepat luar biasa, setelah beberapa jurus saja Li Bok Chiu sudah merasa kewalahan. Dasar ilmu silatnya memang lebih rendah sedikit daripada Wui Yong, apalagi sekarang dia memondong bayi, tentu saja gerak-geriknya lebih-lebih tidak leluasa. Dalam pada itu Wui Yong terus bergerak mengitarnya, pentungnya menyerang dengan lebih kencang hanya sekejap saja Li Bok Chiu sudah terdesak hingga kelabakan. Namun Li Bok Chiu juga cerdik, melihat serangan pentung Wui Yong itu selalu menjauh isi bayi, maka tahulah dia akan kelemahan lawan, seperti juga waktu menempur N.I.O. Ko, bayi ini malah menjadi perisai yang baik baginya. Dengan tertawa ia lantas berkata, K.W.E. Hujin, jika engkau ingin menjajal kepandayan kuku kira masih banyak kesempatan di lain waktu saja, kenapa mesti kau paksakan sekarang ini? Kalau sampai salah seorang antara kita salah tangan, bukankah anak yang menyenangkan ini akan menjadi korban? Melihat Li Bok Chiu mulai menggunakan anak itu sebagai tameng, Wui Yong menjadi ragu apakah orang memang benar-benar tidak tahu bayi itu adalah anakku atau cuma pura-pura saja? Karena pikiran ini segera ia sengaja memancingnya dengan berkata, Demi keselamatan anak ini, sudah belasan jurusku beri kelonggaran padamu, Kalau tidak lekas kau taruh anak itu, terpaksa aku tidak pedulikan mati hidupnya lagi, Sembari berkata pentungnya terus menutup kaki kiri lawan. Ketika Li Bok Chiu hendak menangkis dengan kebutnya, Namun pentung Wui Yong lantas memutar ke atas untuk menjojoh dada orang. Tikaman ini cukup cepat lagi jitu, Yang diarah justru adalah tubuh si K.W.E. yang kecil yang berada dalam pondongan Li Bok Chiu. Kalau saja serangan ini mengenai sasarannya, Sekalipun Li Bok Chiu sendiri juga akan ikut terluka parah, Apalagi K.W.E. yang kecil itu, Pasti jiwanya akan melayang seketika. Namun Wui Yong benar-benar sudah menguasai pentungnya dengan sesuka hati, Meski tampaknya ujung pentung sudah menempel popok bayi, Tapi sedikitpun bayi itu tak terluka kalau pentung itu tidak disodorkan lebih maju lagi. Tentu saja Li Bok Chiu tidak tahu, Ia khawatirkan keselamatan si bayi, Maka cepat ia melompat ke samping dan karena itu juga ia sendiri pun tak terjaga, Tahu-tahu kaki kirinya keserempet pentung dan hampir terjungkal setelah sempoyongan dan dapat berdiri tegak, Lalu ia berpaling dan berkata, K.W.E. hujin, Percuma saja kau terkenal sebagai pendekar berbudi, Mengapa kau tega melukai seorang bayi, Apakah kau tidak malu? Melihat sikap orang tidaklah pura-pura, Diam-gam Ui Yong bergirang karena orang terjebak oleh akalnya, Dengan tertawa ia pun menjawab, Anak ini toh bukan bibit yang baik, Buat apa dibiarkan hidup di dunia ini? Habis berkata ia terus menyerang pula dan sengaja mengincar K.W.E. yang saja, Dibawah lompat kian kemari oleh Li Bok Chiu, Agaknya K.W.E. yang kecil itu merasa tidak enak, Mendadak ia menangis keras-keras, Diam-diam Ui Yong merasa kasihan, Tapi serangannya justru bertambah kencang, Kalau saja Li Bok Chiu tidak, Berusaha bertahan sekuatnya, Tampaknya setiap jurus serangan Ui Yong bisa menewaskan bayi itu, Li Bok Chiu menjadi serba susah, Mendadak ia menangis dengan kebutnya lalu berseru, K.W.E. hujin, Sebenarnya apa kehendakmu? Dengan tertawa Ui Yong menjawab, Li Lotiang, Kata orang, Di dunia Kangou saat ini hanya Lito Tiang dan diriku saja tergolong tokoh wanita terkemuka, Kebetulan kita bertemu di sini, Bagaimana kalau kita coba-coba menentukan siapa yang lebih unggul? Diam-diam Li Bok Chiu mendongkol dingusnya, Hektometer, Kalau K.W.E. hujin sudi memberi pengajaran, Sungguh kebetulan bagiku, Tapi kau membawa anak kecil itu, Kalau ku menang juga kurang berharga, Ujar Ui Yong sebaiknya kau taruh dulu bayi itu, Lalu kita bertanding dengan segenap kemahiran masing-masing. Li Bok Chiu pikir ucapan Ui Yong itu ada benarnya juga, Apalagi melihat Kera menyerang Ui Yong tadi, Tampaknya tidak kenal ampun sedikit pun terhadap anak sekecil itu, Ia coba memandang sekelilingnya, Terlihat di sebelah kanan sana di tengah-tengah beberapa pohon besar ada tanah rumput yang tumbuh lebat, Tanah rumput itu cocok sekali sebagai kasuran, Segera ia membawa K.W.E. yang kesana dan ditaruh di atas rumput, Lalu memutar balik dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Setelah saling gebrak belasan jurus tadi, Ui Yong tahu kepandaian Li Bok Chiu seimbang dengan dirinya, Kalau sekarang puterinya direbut kembali, Untuk kabur juga sukar. Jika Li Bok Chiu balas menyerang seperti perbuatan dirinya tadi, Malahan kalau lengah sedikit saja mungkin K.W.E. yang kecil itu bisa celaka, Jalan paling baik hanya kalau mengalahkan Li Bok Chiu, Membinasakan dia atau melukainya dengan parah, Habis itu barulah puterinya itu dapat direbut kembali dengan selamat. Apalagi iblis ini sudah banyak berbuat kejahatan, Kalau kubinasakan dia juga setimpal dengan perbuatannya, Berpikir begini, Seketika timbui hasratnya membunuh Li Bok Chiu. Sudah biasa Li Bok Chiu menjalankan keganasannya, Segala kera keji juga tak segan digunakannya, Dalam hal ini ia suka ukur orang lain dengan dirinya sendiri. Ketika dia melihat Ui Yong selalu melirik ke arah si bayi, Timbul sangkaannya kalau Ui Yong sukar mengalahkan dia, Bisa jadi memulai menyerang bayi itu untuk memencarkan perhatiannya. Sehab itulah ia terus mengadang di depan Ui Yong sehingga sukar juga bagi Ui Yong untuk merebut kembali puterinya itu. Dalam sekejap itu Ui Yong juga sudah memikirkan beberapa macam akal, Ia yakin setiap akalnya dapat membinasakan Li Bok Chiu, Tapi betapapun juga akan membahayakan si Kwe yang kecil, Karena itulah ia menjadi ragu-ragu. Pikirnya, melihat sikap iblis ini, Tampaknya dia sangat sayang pada anak yang, Andaikan sementara ini Yang Ji tak dapat ku rebut kembali, Tapi keselamatannya juga tidak perlu dikhawatirkan Maka sebaiknya aku jangan sembelarangan bertindak agar tidak keliru mencelakai Yang Ji. Setelah berpikir lagi, Ui Yong lantas berkata, Li Tot Yang, Kepandayan kita berselisih tidak jauh dan sukar untuk menentukan kalah menang dalam waktu singkat. Dalam pertempuran kita nanti kalau mendada ada binatang buas dan hendak makan anak itu, Bukankah kita juga akan ikut terganggu? Kukira bayi kita bereskan saja dulu dan kita pun dapat bertempur sepuas-puasnya, Habis berkata ia memungut sepotong batu kecil terus diselentikan ke arah Kwe yang dengan mengeluarkan suara mendesing. Itulah ilmu silat tenaga jari sakti Toho Atu yang terkenal, Li Bok Chiu sendiri pernah melihat Ui Yong Su memainkan ilmu ini, Ia tahu tenaga selentikan ini luar biasa hebatnya. Maka cepat ia gunakan kebutnya untuk menyampuk sambil membentah apa alangannya bayi itu bagimu. Mengapa berulang kali kau ingin mencelakai dia? Diam-diam Ui Yong merasa geli, Padahal Kero menyelentik batu itu tampaknya lihai, Tapi sebenarnya dia menggunakan gerakan memelintir, Seumpama Li Bok Chiu tidak menyempuhnya juga Batu itu akan mencelak ke samping bila menyentuh tubuh Kwe yang takkan melukainya. Tapi supaya Li Bok Chiu tidak curiga, Ui Yong sengaja mengolok-olok malah, Hah, sedemikian sayang Li Toti yang terhadap bocah ini, Orang yang tidak tahu boleh jadi akan, Akan mengira kau, Haha, Mengira aku apa? Memangnya mengira dia anakku dan berat Li Bok Chiu dengan gusar, Mukanya menjadi merah jengah pula. Kau adalah tokoh, Pendeta agama Tutao, Lelaki disebut Tosu dan wanita disebut tokoh, Dengan sendirinya tidak mungkin melahirkan anak, Orang lain tentu mengira bocah ini adalah anak, Anak adik perempuanmu, Ujar Ui Yong dengan tertawa, Ia cukup licin, Dalam adu mulut ia pun tidak mau rugi, Bahwasannya Kwe yang dikatakan sebagai anak adik perempuan Li Bok Chiu, Hal ini sama halnya dengan mengatakan Li Bok Chiu adalah anak Ui Yong dan Kwe Ching. Dia sengaja mengucap begini untuk membalas perkataan Li Bok Chiu tadi yang mengatakan bahwa Nye Oko adalah hayah Kwe Yang. Sudah tentu Li Bok Chiu tidak tahu maksud Ui Yong, Ia pun tidak menaruh perhatian melainkan cuma mendengus saja, Lalu berkata, Baiklah, silakan Kwe Hujin mulai maju saja. Kutaukah selalu menguatirkan keselamatan bocah itu, Di waktu bertempur tentu juga perhatianmu akan terpencar sekalipun kukalahkan kau juga kurang berharga, Kata Ui Yong. Begini saja, akan ku cari beberapa tali rotan untuk mengelilingi anak itu agar binatang buas tidak dapat mendekatinya, Habis itu kita boleh bertempur sepuasnya. Habis berkata ia lantas mengeluarkan sebuah pisau kecil berangkai emas, Ia memotong rotan dua yang banyak tumbuh di sekitar situ. Semula Li Bok Chiu merasa sanksi dan berjaga dengan rapat agar Ui Yong tidak menyerobot bayi itu, Tapi kemudian dilihatnya orang melingkari rotan itu pada beberapa pohon di sekelilingnya Kwe yang cilik, Jaraknya cukup jauh, Dengan demikian binatang buas memang teralang untuk mendekati bocah Nung. Diam-diam ia mengakui akal Ui Yong yang baik itu. Dilihatnya Ui Yong terus melingkari pohon-pohon itu dengan rotan sebaris demi, Sebaris selapis demi selapis pula, Makin lama makin banyak, Tertampak pula wajah Ui Yong tersenyum aneh seperti orang bermaksud buruk, Mau tak mau Li Bok Chiu menjadi khawatir, Cepat ia berseru, Sudahlah, cukup. Baiklah jika kau bilang cukup, Kata Ui Yong dengan tertawa, Nah, Li Totiang, kau pernah bertemu dengan ayahku, bukan? Benar, jawab Li Bok Chiu. Ku dengar dari N.I.O. Ko, Katanya kau pernah menulis empat kalimat olok-olok terhadap ayahku beserta anak muridnya, Apakah betul tanya Ui Yong? Li Bok Chiu terkesiap, Ia pikir-kiranya untuk urusan inilah Ui Yong sengaja merecokinya sekarang, Dengan nada dingin ia pun menjawab, Ketika itu mereka berlima mengerubuti aku seorang, Ini juga fakta. Hektometer sekarang kita boleh satu lawan satu dan lihat saja nanti siapakah yang akan ditertawakan orang Kango Ui Yong. Dengan gusar Li Bok Chiu lantas membentak, Janganlah kau tembrang, Ilmu silat Toho Atu sudah banyak kulihat, Paling-paling juga begitu dua saja dan tiada sesuatu yang istimewa. Huh, Jangankan ilmu silat Toho Atu, Sekalipun bukan ilmu silatnya juga belum tentu kau mampu melayaninya, Jengek Ui Yong pula, Lihatlah, Kalau kau mampu, Coba saja keluarkan orok itu. Diam-diam Li Bok Chiu terkejut apakah dia telah mencelakai anak itu, Segera ia melompat ke sana, Setelah melintasi sebaris lingkaran rotan itu dan memblok ke kiri, Tiba-tiba terlihat pagar rotan mengalang di depan, Yang terbuka adalah jalan yang memblok ke kanan, Tanpa pikir ia terus menyusur ke sana, Terdengar suara KWE yang cilik sedang. Menangis, Hatinya rada legat, Tapi setelah memblok dan memutar lagi beberapa kali, Aneh, Tahu-tahu dia berputar keluar pagar rotan lagi. Keruan ia menjadi bingung, Jelas dia terus memutar ke bagian dalam, Mengapa sekarang berbalik berputar keluar? Tanpa pikir lagi ia terus melompat pula ke bagian dalam pagar rotan itu, Namun tali rotan berjari itu melingkar ke sana-sini secara serabutan, Sedikit lina, Berat ujung jubahnya terobek sebagian tercantol dari rotan itu, Maka ia tidak berani gegabah lagi, Kini ia bertindak dengan lebih hati dua, Baru saja ia mengamat-amati lingkaran dua rotan itu dengan lebih teliti, Mendadak dilihatnya Ui Yong sudah berada di dalam pagar rotan dan sedang memondong si Orok. Kejadian ini sungguh membuatnya terkejut luar biasa, Cepat ia berseru, Hei, Lepaskan anak itu. Segera ia menyusuri lingkaran pagar rotan itu dengan lebih cepat, Lingkaran seluas beberapa meter persegi antara beberapa pohon itu ternyata sukar diterobosnya, Dia berlari-lari ke kanan dan ke kiri, Setelah maju kemudian memutar mundur lagi, Setelah mengitar beberapa kali, Akhirnya dia berada lagi di luar pagar rotan itu. Sudah banyak pengalaman Li Bok Chiu, Tapi belum pernah menemukan kejadian seaneh ini, Ia menjadi heran apakah di dunia ini benar-benar ada lingkaran setan. Lalu Kera bagaimana mengatasinya? Selagi dia merasa bingung, Dilihatnya Uiyong telah menaruh kembali anak itu, Lalu memutar ke sana dan memblok ke sini, Dengan bebas dan seenaknya saja Uiyong dapat keluar dari lingkaran pagar rotan itu. Tiba-tiba Li Bok Chiu menyadari duduknya perkara, Teringat olehnya kejadian malam itu ketika melawan N.Y.O. Ko, Tiaeng dan Liok Buxiang, Keliga muda mudi itu telah memasang gundukan tanah di luar gubuk mereka Dan dirinya ternyata tidak mampu menyerang dari depan sekarang lingkaran rotan yang dibuat Uiyong ini Tentu juga berdasarkan ilmu hitung Kyo Kyo Pat Kwa Khas Toho Ateu. Setelah merenung sejenak, Segera ia dapat mengambil keputusan harus menghalau musuh dulu, Habis itu barulah menyingkirkan tali rotan itu satu persatu. Kalau sekarang, Menerobos begitu saja dan musuh menyerang dari arah yang lebih menguntungkan Tentu dirinya akan terjebak dan kalah. Karena pikiran ini, Segera ia melompat pergi beberapa meter jauhnya, Ia malah sengaja menjauhi pagar rotan itu untuk mengawasi setiap gerik-gerik lawan, Sementara ia tidak menghiraukan urusan KWE yang lagi. Tadi Uiyong sudah bergirang ketika melihat Li Bok Chiu tersesat di tengah lingkaran rotan, Tapi mendadak terlihat iblis itu melompat pergi diam-diam Ia pun merasa kagum akan keputusan lawan yang cepat dan tegas itu. Oleh karena keselamatan KWE yang sekarang sudah terjamin, Ia tidak perlu membagi pikiran lagi, Segera pentung bambunya bergerak, Dengan jurusan kau kepetau, Tahan kepala anjing mengangguk ke bawah, Segera ia menyabet leher Li Bok Chiu. Akan tetapi kebut Li Bok Chiu lantas melingkar ke batang pentung, Seret, berbareng ujung kebut terus menyabet ke muka Uiyong. Begitu ia keduanya saling serang dengan cepat dan sama-sama mengeluarkan segenap kemampuan. Masing-masing, hanya sekejap saja mereka sudah bergebrak sepuluh kali. Usia Li Bok Chiu lebih tua daripada Uiyong, Dengan sendirinya ia pun lebih hulet, Namun gerak serangan Pak Kau Pang Hoat lawan sungguh hebat sekali, Bahwa dia mampu bertahan berpuluh jurus serangan Uiyong boleh dikatakan jarang terjadi di dunia persilatan. Dan ia menyadari kalau berlangsung lebih lama lagi, Tidak lebih dari sepuluh gebrakan pula dirinya pasti akan kalah. Pentung bambu Uiyong itu bukan senjata tajam, Tapi setiap hiatu di tubuhnya selalu menjadi incaran, Kalau tertutup mustahil jiwanya tidak melayang. Setelah menangkis beberapa jurus lagi, Dahili Bok Chiu sudah mulai berkeringat, Sebisanya ia menyabet dua-tiga kali dengan kebutnya, Habis itu ia terus melompat mundur dan berseru, Pang Hoat Kwe Hujung memang hebat, Aku mengaku kalah. Hanya saja ada sesuatu yang ku tidak paham dan perlu minta penjelasanmu. Ah, masakah pakai penjelasan segala ujar Uiyong dengan tertawa? Semua orang tahu ilmu permainan pentungmu ini adalah kepandayan khas Kiu Chi Sin Kei, Pengemis Sakti Berjari Sembilan, Ang Chit Kong, kalau ilmu silat Tohoa itu juga hebat, Mengapa Kwe Hujung tidak belajar ilmu silat dari ayah sendiri, Tapi malah belajar kepandayan orang lain? Uiyong tahu maksud Li Bok Chiu, Karena tidak dapat menandingi permainan pentungnya, Maka sengaja mengolok. Olok agar dia menggunakan ilmu silat lain. Maka ia lantas menjawab dengan tertawa, Kalau kau sudah tahu Pang Pot ini adalah ajaran khas Kiu Chi Sin Kei, Tentunya kau pun kenal nama ilmu permainan pentung ini. Li Bok Chiu hanya mendengu saja dengan muka cemberut tanpa menjawab. Dengan tertawa Uiyong lantas berkata pula, Permainan pentung ini disebut penggebuk anjing, Maksudnya asal melihat anjing boleh gebuk saja, Hanya inilah soalnya masakah perlu penjelasan pula? Melihat akalnya tidak berhasil menipu Uiyong menggunakan ilmu silat lain, Kalau adu mulut dirinya juga kalah, Segera ia selipkan kebutnya pada tali pinggang, Lalu menjengek, hektometer, Di mana-mana pengemis memang pintar miurengek dua, Nyatanya Seng Pang Chiu juga pintar men mulut, Baru sekarang aku kenal habis ini ia terus menuju ke sana dan duduk di bawah pohon. Kalau Li Bok Chiu mau mengaku kalah dan terus pergi, Tentu inilah yang diharapkan Uiyong, Tapi ibu itu ternyata cuma duduk saja di sana, Setelah berpikir segera Uiyong tahu maksudnya jelas iblis itu merasa berat meninggalkan anak yang yang mungil itu, Kalau sekarang dirinya mengambil bocah itu, Pasti Li Bok Chiu yang bergantian mengganggunya, Dalam keadaan begitu tentu dirinya akan serba susah pula. Tampaknya kalau Li Bok Chiu tidak dibinasakan atau dilukai, Sekalipun anak yang dapat ditemukan juga sukar membawanya pulang dengan selamat. Segera ia mendekati Li Bok Chiu dengan langkah yang memakai hitung pat kua, Tampaknya mengarah ke kanan dan Membelok lagi ke kiri tanpa sesuatu yang aneh, Tapi kalau mendadak Li Bok Chiu berusaha kabur, Tak peduli melompat ke arah manapun pasti sukar terhindar dari cegatan Uiyong. Begitulah pentung Uiyong lantas menutul ke muka Li Bok Chiu. Li Bok Chiu menangkis dengan sebelah tangan sambil membentak, Hah, sejak matinya Tan Hian Hang dan Bwe Chiaw Hong, Nyatanya Uiyong Su memang benar tiada ahli waris lagi. Ucapan ini mengolok-olok pula mendiang murid Uiyong Su yang berkelakuan jahat itu Dan sekaligus juga menyindir Uiyong yang cuma mampu menggunakan pakau Pang Hoat dari Kei Pang Melulu. Padahal Giok Siok Yam Hoat, ilmu pedang seruling kemala, Kepandaian khas Tohoat itu juga sudah dilatih Uiyong dengan baik, Soalnya dia tidak membawa pedang, Kalau pentung digunakan sebagai pedang, Senjata yang dipakai tidak cocok, Boleh jadi sukar mengalahkan lawan tangguh seperti Li Bok Chiu ini. Karena itu ia hanya menjawab dengan tertawa, Ya, memang berengsek juga beberapa murid busuk ayahku itu, Mereka mana dapat dibandingkan dengan Li Totiang dan Nona Liyong yang sama-sama suci bersih dari suatu perguruan. Li Bok Chiu menjadi murka, mukanya yang putih itu berubah merah padam, Begitu lengan bajunya mengebas, Dua jarum berbisa segera menyamber perut Uiyong. Perlu diketahui bahwa Li Bok Chiu meski jahat dan membunuh orang tak terhitung banyaknya, Tapi dia tetap bertubuh perawan suci bersih, Dia anggap Siao Liyong Li berbuat. Tidak baik, Maka ia menjadi gusar mendengar Uiyong mempersamakan dia dengan Seng Sumo Ai Dan segera menyerang dengan jarum berbisa yang keji. Berdirinya Uiyong dengan Li Bok Chiu kini sangat dekat, Untuk mengelak jelas tidak keburu lagi, Terpaksa ia memutar pentung bambu sekencangnya untuk menyampuk jatuh. Jarum-jarum berbisa itu. Syukur permainan pentungnya sudah dikuasainya sedemikian sempurna Sehingga jarum yang kecil itu dapat ditangkisnya, Walaupun begitu ketika jarum itu menyamber lewat di mukanya, Terendus juga bau amis yang memuakan. Selagi Uiyong terkesiap, Dilihatnya dua buah jarum musuh menyamber tiba pula. Cepat ia melengus ke samping sehingga jarum-jarum itu menyamber lewat di tepi telinganya. Diam-diam ia menjadi khawatir kalau jarum-jarum yang berterbangan akan nyasar mengenai KW Yang, Maka cepat ia berlari keluar hutan itu. Segera Li Bok Chiu mengudaknya, Ia sangka Uiyong hanya mahir memainkan pentung bambu saja, Ilmu silat jenis lain bukan tandingannya, Maka begitu melompat keluar hutan ia lantas membentak, Kalah menang belum jelas, Mengapa kau hendak pergi begitu saja? Uiyong memutar balik dan menghadapinya dengan tersenyum, Li Bok Chiu lantas mengolok-olok lagi, KW Eh Hu Jin, Caramu menangkis jarumku tetap juga memakai pentungmu berbareng ia terus menubruk maju lagi. Uiyong pikir kalau pentung bambu tidak disimpan kembali, Kalah pun Li Bok Chiu tetap merasa penasaran. Maka ia lantas menyelipkan pentung bambu pada tali pinggang, Lalu menjawab dengan tertawa, Baiklah, sudah lama ku dengar Ngo Tok Sin Chiang, Pukulan Sakti Panca Bisa, Li Toti yang telah banyak membunuh orang, Sekarang ku coba belajar kenal dengan ilmu pukulanmu itu. Li Bok Chiu menjadi melengak malah, Ia heran kalau orang sudah tahu betapa lihai ilmu pukulannya yang berbisa itu, Malah menantang bertanding pukulan, Bukan mustahil dibalik ini ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia pun tidak menjadi juri, Segera ia menjawab, Baik, aku pun ingin belajar Lok Eng Chiang Hoat dari Toho Atu yang hebat. Dilihatnya Uiyong melancarkan pukulannya, Segera ia memapaknya dengan telapak tangan kiri, Menyusul tangan kanannya juga menghantam pundak lawan, Kedua pukulan sekaligus ini cukup keras dan lihai, Tampaknya tidak mudah bagi Uiyong untuk menangkis. Tak terduga ketika menghantam dengan tangan kanan, Bahkan Li Bok Chiu tambahi pula dengan menyambitkan dua buah jarum berbisa ke bagian perut Tuiyong. Sungguh lihai luar biasa antara pukulan itu disertai dengan jarum berbisa, Pada umumnya orang tentu hanya berjaga terhadap pukulannya yang berbisa itu, Siapa tahu kalau dari jarak sedekat itu menggunakan senjata rahasia, Sebab itulah banyak tokoh-tokoh terkenal kena direbohkan olehnya. Akan tetapi Uiyong tidak menjadi gengup cepat, Ia tarik kembali pukulannya tadi untuk menangkis pukulan tangan kanan Li Bok Chiu, Berbareng sebelah tangannya merugoh. Baju seperti hendak mengambil senjata rahasia buat balas menyerang. Namun kelihatannya sudah terlambat, baru saja tangannya mau ditarik keluar dari bajunya, Kedua jarum berbisa dari Li Bok Chiu sudah tinggal beberapa senti jauhnya di perutnya. Dalam keadaan begitu, biarpun Uiyong mempunyai kepandayan setinggi langit juga tidak sempat menghindar lagi, Tentu saja Li Bok Chiu sangat girang, Dilihatnya dengan jelas jarum-jarum itu menembus baju dan menancap ke dalam tubuh Uiyong. Adu Uiyong menjerit sambil memegangi perutnya dan menungging, Tapi mendadak tangan kirinya terus memukul juga ke dada Li Bok Chiu. Pukulan Uiyong sungguh sangat cepat dan di luar dugaan. Bagus Li Bok Chiu berseru sambil mendoyongkan tubuhnya ke belakang, Berbareng kedua tangannya juga lantas dipukulkan ke dada Uiyong. Ia yakin setelah Uiyong terkena jarumnya, Dengan cepat racun jarum itu pasti akan bekerja dan menjalar, Maka pukulannya ini cuma berharap akan mendorong Uiyong sejauhnya dan biarkan lawan mati keracunan. Tak terduga, Uiyong ternyata tidak berusaha menangkis kedua tangan Li Bok Chiu. Melainkan tubuh bagian atasnya tampak sedikit bergerak, Li Bok Chiu mengira mungkin badan Uiyong mulai kaku setelah terkena jarumnya. Tapi ketika kedua tangannya menempel baju di dada lawan, mendadak. Kedua telapak tangannya terasa kesakitan seperti tercocok benda tajam sebangsa jarum. Dalam kagetnya cepat Li Bok Chiu melompat mundur, Waktu ia berikan kedua tangannya, Terlihat di tengah kedua telapak tangan ada luka tusukan yang kecil, Sekitar luka itu berwarna hitam, Jelas itulah tanda terkena jarum berbisanya sendiri. Keruan ia terkejut dan gusar pula, Tapi juga bingung dan heran mengapa bisa terjadi begitu. Segera dilihatnya Uiyong telah mengeluarkan dua buah apel dari bajunya, Pada kedua apel itu masing-masing tertancap jarum perak, Baru sekarang Li Bok Chiu tahu duduknya perkara, Kiranya di dalam baju Uiyong tersimpan dua buah apel, Yaitu sebagian apel yang dibelinya dan sempat dibawanya tadi. Ketika Li Bok Chiu menyambitkan jarum, Uiyong tidak mengelak, Tapi tangannya dimasukkan ke baju untuk menggeser apel ke tempat yang tepat menjadi sasaran jarum musuh. Habis itu Li Bok Chiu dipancingnya pula untuk memukul pada jarum yang menancap di buah apel. Sesungguhnya Li Bok Chiu juga cerdik pandai, Tapi sekarang ia benar buarnak tikutu menghadapi lawan yang banyak tipu akalnya, Seperti Uiyong ini mau tak mau ia harus mengaku kalah, Ia merogoh saku dengan maksud mengambil obat penawari, Tapi segera didengarnya angin keras menyam bertiba, Kedua tangan Uiyong telah menghantam ke mukanya. Cepat menangkis dengan tangan kiri, Tiba-tiba dilihatnya kelima jari tangan Uiyong terbuka dari mengebut ke bagian. Iganya, kelima jari terbuka dengan gaya yang indah seperti bunga anggrek. Hati Li Bok Chiu tergerak, Ia pikir mungkin inilah lanhoahut Hiat Chiu, Mengebut Hiat Chiu dengan gaya bunga anggrek, Yang terkenal itu, Cepat ia menangkis dan urung mengambil obat, Dengan kuku jari ia coba mencakar jari musuh. Uiyong lantas menarik kembali tangannya, Menyusul tangan lain dengan jari terbuka mengebut pula ke Hiat Chiu di pundaknya, Habis itu jari merapat menjadi telapak tangan, Segera Uiyong memukul Haji dengan tangan satunya dan begitu seterusnya secara bergantian. Muka Li Bok Chiu menjadi pucat, Baru sekarang ia mengetahui ilmu sakti Toho At Chiu memang benar-benar luar biasa, Jangankan dirinya sudah terkenal racun, Sekalipun dalam keadaan sehat juga bukan tandingan Uiyong. Begitulah ia ingin lekas-lekas meloloskan diri untuk mengambil obat penawar, Tapi Uiyong terus menyerangnya tanpa kendur sedikit pun padahal racun jarumnya itu sangat lihai, Sementara itu kadar racun sudah mulai menjalar dari lengannya ke atas, Asalkan menjalar sampai ulu hati, Maka bina salah di atak tertolongi agi. Melihat wajah orang semakin pucat, Gerakannya juga semakin lemah, Uiyong tahu kalau menyerang lagi sebentar tentu lawan takkan tahan ia pikir kejahatan orang sudah lewat takaran, Kalau sekarang mati oleh jarumnya sendiri juga pantas dan kebetulan dapat membalas sakit hati kematian ibu kedua bucilik. Karena itulah ia menyerang lebih cepat tanpa kendur sedikit pun berbareng ia pun jaga rapat agar tiada kesempatan bagi lawan untuk melancarkan serangan balasan. Libok cium merasa lengannya mulai kaku pegal, Sejenak kemudian rasa kaku itu sudah sampai ketiak, Kini kedua tangannya sudah tidak mau menurut perintah lagi, Cepat ia berseru, berhenti dulu berbareng ia melompat ke samping, Lalu berkata pula dengan putus asa, Kwe hujin, selama hidupku membunuh orang tak terhitung banyaknya, Memangnya tidak kuharapkan hidup sampai sekarang, Mengadu tenaga maupun mengadu akal memang aku bukan tandinganmu Kalau sekarang kumati di tanganmu juga tidak perlu penasaran hanya saja aku ingin memohon sesuatu padamu, Entahkah sudi menerima tidak? Urusan apa tanya Uiyong sambil mengawasi lawan, Ia khawatir Libok cium sengaja mengulur waktu untuk mengambil lobat penawar. Namun terlihat kedua tangan Libok cium sudah kaku lurus melambai ke bawah, Terdengar ia berkata, Kwe hujin, aku tidak akur dengan sumu aiku tapi anak itu sungguh sangat menyenangkan Maka kemohon kemurahan hatimu agar kau suka merawatnya dan jangan mencelakai jiwanya. Hati Uiyong tergetar mendengar permohonan Libok cium yang diucapkan dengan hati tulus itu, Sungguh tak tersangka olehnya bahwa iblis yang sudah menggunung kejahatannya itu mendekati ajal Ia juga ternyata bisa mengeluarkan kasih sayangnya kepada seorang bayi, Maka ia pun lantas menjawab, Ayah ibu anak ini bukanlah orang biasa, Kalau diberikan hidup di dunia bisa jadi akan membuat susah saja padaku, Maka lebih baik. Kumohon kemurahan hatimu, Kembali Libok cium memohon. Uiyong sengaja hendak mencoba lagi, Ia mendekati iblis itu dan mengebut hiatu yang membuatnya tak bisa berkutik lagi, Lalu merogoh bajunya serta mengeluarkan botol obat, Lalu bertanya, Apakah ini obat penawar racun jarummu itu? Tanpa pikir Libok cium mengiakan, Lalu Uiyong berkata pula, Dalam satu hari aku tak dapat membunuh dua orang, Jika ingin kuampuni jiwamu, Maka anak itu harus kubunuh, Sebaliknya kalau kau rela mati, Jiwa anak itu dapat kuampuni. Sama sekali tak terpikir oleh Libok cium bahwa dia masih diberi kesempatan untuk hidup, Tapi kalau minta Uiyong membunuh saja anak itu terasa tidak tega, Sebaliknya menggunakan jiwa sendiri untuk menukar jiwa anak itu pun terasa tidak rela. Dalam pada itu dilihatnya Uiyong telah menuang sebuti robat dari botol dan diperlihatkan padanya, Yang ditunggu hanyalah jawabannya saja. Karena itu ia menjadi nekat, Baik, aku. Tanda petik. Tapi Uiyong ternyata sudah mempunyai pertimbangannya sendiri, Ia lihat Libok cium ragu-ragu sekian lama, Betapapun hal ini menandakan ada pertentangan batin dalam hati nurani iblis itu. Bagaimanapun ia akan menjawab, Melulu tentu pikiran bajik ini saja sudah pantas untuk mengampuni jiwanya, Bahwa dia sudah berlumuran darah dan penuh dosa, Tentu kelak ada orang membinasakan dia. Maka ia terus memotong ucapan Libok cium tadi dengan tertawa, Lito Tiang, Sesungguhnya aku harus berterima kasih atas perhatianmu terhadap anak yang. Apa katamu? Anak yang siapa? Tanya Libok cium dengan bingung. Ketahuilah bahwa anak ini Syik Kwee bernama Yang, Dia adalah putri Kwee Tai Hiap dan diriku baru lahir dia sudah jatuh ke tangan Nona Leong, Entah kira bagaimana terjadinya sehingga engkau salah paham mengira dia itu putri Nona Leong. Berkat perawatanmu selama ini sehingga anak yang tampak bertambah sehat dan kuat, Sungguh aku merasa berterima kasih, Habis berkata ia lantas memberi hormat dan menjejalkan obat yang dipegangnya itu ke mulut Libok cium, Lalu bertanya, Apakah cukup? Racun itu sudah mulai menjalar harusku minum tiga biji obat itu, Jawab Libok cium dengan cepat. Segera Wiyong menyuapi dua biji obat ke mulut Libok cium, Ia pikir obat penawar ini mungkin ada gunanya kelak, Maka tidak dikembalikan kepada iblis itu melainkan dimasukkan ke saku sendiri, Lalu berkata dengan tertawa, Setelah tiga jam hiatuh yang kututuk akan punah sendiri dan kau dapat pergi sesukamu. Habis itu cepat ia berlari ke dalam hutan tempat ia menaruh kwe yang tadi, Ia pikir sudah selang sekian lama, Entah anak kau sudah pergi belum, Kalau dia sempat melihat adik perempuannya tentu ia akan sangat gembira. Cepat ia memutar masuk ke tengah pagar rotan. Akan tetapi setelah tiba di tempatnya seketika ia melongo kaget, Sekujur badan lantas menggigil seperti kejeblos ke dalam liang es, Kiranya lingkaran pagar rotan yang dibuatnya itu masih tetap utuh tanpa sesuatu tanda yang mencurigakan, Namun bayangan kwe yang sudah tak tertampak lagi. Keruan jantungnya berdebar gua seperti mau runtok, Sekalipun biasanya dia banyak tipu akalnya, Sekarang ia menjadi bingung dan kebuahkan sebisanya ia berusaha menenangkan diri, Jangan gugup, tenang, tenang. Hanya sebentar saja aku bertempur dengan Libok Chiu di luar sana, Anak yang digondol orang, Tentu orang itu pun belum jauh perginya. Segera ia memanjat ke pucuk pohon yang paling tinggi di situ dan coba memandang sekeliling, Tanah di luar kota siang yang cukup datar, Dipandang dari pucuk pohon itu dapat mencapai belasan li jauhnya, Tapi ternyata tiada terlihat sesuatu tanda yang mencurigakan, Sementara ini pasukan Mongol sudah mundur jauh ke utara, Tanah datar yang luas ini tiada orang berlalu lalang, Kalau saja ada seorang dan seekor kuda tentu akan kelihatan meski dalam jarak yang jauh. Wuyong pikir kalau penjui Ika itu belum pergi jauh tentu masih berada di sekitar sini saja. Segera ia berusaha mencari di sekitar pagar Rotan, Ia berharap dapat menemukan sesuatu jejak penjui Ika itu, Tapi keadaan tali Rotan itu sedikit pun tiada tergeser atau rusak, Hilangnya anak itu pasti bukan digondol oleh binatang buas dan sebagainya. Padahal pagar Rotan yang dilingkari menurut perhitungan Tepong Pat Kua khas Toho Ato itu, Di dunia ini kecuali anak murid Toho Ato sendiri tiada orang luar yang memahaminya, Sekalipun tokoh sebesar macam Kim Lun Hoatong juga. Tak dapat bergerak bebas di tengah pagar Rotan yang diaturnya ini, Apakah mungkin ayah sendiri yang datang? Begitulah ia menjadi sanksi mendadak ia menjerit di dalam hati, Ah, celaka tiba-tiba teringat olehnya ketika kepergok Kim Lun Hoatong beberapa waktu yang lalu, Dalam keadaan kepepet ia telah mengatur barisan batu untuk menahan musuh, Tak kala itu N.I.O.K. datang menolongnya, Maka ia lantas menguraikan secara ringkas garis besar barisan batu yang diaturnya itu kepada anak muda itu. Teringat kepada N.I.O.Koh, Seketika kepala Wiyong menjadi pusing dan menambah rasa khawatirnya, Anak muda itu sangat pintar, Diberi tahu satu dapat dipahaminya tiga, Walaupun hitungan Kyokyong Pat Kua itu tidak mudah dipelajari dalam waktu singkat, Tapi setelah tahu garis besarnya, Untuk memecahkan pagar Rotan itu tidaklah sulit. Anak Hau telah menabas kutung sebelah lengannya, sakit hatinya kepada keluarga KWE semakin mendalam, sekali anak yang jatuh di tangannya, maka pasti tamatlah jiwanya. Begitulah Huy Yong menjadi sedih teringat kepada puteri yang baru lahir beberapa hari itu sudah akan mengalami nasib seburuk itu, tanpa terasa ia meneteskan air mata. Namun Huy Yong sudah banyak pengalaman dan kenyang gembelengan, pintar lagi cerdik, dia bukan perempuan biasa yang tak berdaya bila sedang berduka. Setelah berpikir sejenak, cepat ia menghapus air mata, lalu mulai mencari lagi jejak datang perginya N.I.O.K.O. Akan tetapi aneh juga, di sekitar situ ternyata tiada sesuatu bekas kaki yang dapat ditemukan. Ia menjadi heran, biarpun ginkang N.I.O.K.O. sudah maha tinggi, kalau menginjak di tanah pasti akan meninggalkan bekas, memangnya dia datang pergi dengan terbang? Dugaan Huy Yong ini ternyata cukup mendekati kebenaran, KWE yang memang telah dibawa pergi oleh N.I.O.K.O. dan datang perginya anak muda itu juga menyerupai terbang di udara. Seperti telah diceritakan, malam itu N.I.O.K.O. menyaksikan U.I.O.K.O. menutup tokoh KWE Ceng dan menyuruh KWE Hul pulang ke Tohoatu, maka N.I.O.K.O. lantas menguntit dari kejauhan, lantaran merasa berat harus berpisah dengan putrinya, maka U.I.O.K.O. tidak memperhatikan penguntitan N.I.O.K.O. itu. Ketika U.I.O.K.O. memergokili Bok Ciu, lalu kedua tokoh perempuan itu bertempur keluar hutan, diam di Amen I.O.K.O. sudah merancang tindakan apa yang harus dilakukannya. Dia memanjat ke atas pohon besar dan meraih seutas rotan tua dan panjang, ujung rotan ia ikat pada dahan pohon, lalu ia menggandul pada tali rotan serta diayun ke tengah lingkaran pagar rotan yang dibuat U.I.O.K.O. untuk mengurung KWE yang cilik itu. Kuatir kalau U.I.O.K.O. dan Li Bok Ciu akan segera masuk kembali ke hutan itu, maka N.I.O.K.O. lantas menggunakan kedua kakinya mengepi tubuh KWE yang kecil itu dan sekali ayun dia keluar lagi dari pagar rotan itu, dilihatnya U.I.O.K.O. masih bertempur dengan Li Bok Ciu, cepat ia menyelingap keluar hutan dan kabur pergi. Ginkang N.I.O.K.O. sekarang boleh dikatakan tiada tandingannya lagi di dunia ini, hanya sekejap saja sudah tiba kembali di kota kecil itu, dilihatnya KWE sedang celingukan sambil menuntun kuda merah menunggu kembalinya Seng. Ibu setelah dekat, mendadak N.I.O.K.O. terus mencemplak ke atas kuda merah itu dari belakang. Keruan KWE terkejut, ia menoleh dan melihat yang menunggangi kuda merah ternyata N.I.O.K.O. adanya, ia menjerit kaget ia melihat N.I.O.K.O. menyeringai padanya, seret cepat ia melolos pedang ciwi kiam yang lemas tajam milik toko QP itu telah dirampas oleh KWE Ching, Maka yang dibawa KWE sekarang cuma pedang biasa saja, kalau N.I.O.K.O. mau membinasakan dia boleh dikatakan teramat mudah, akan tetapi ketika melihat si Nona ketakutan hingga muka pucat, N.I.O.K.O. hanya mendengus saja, lengan baju kanannya yang kosong itu terus dikebaskan dan membelit pedang KWE, Tangan kirinya terus merebut tali kendati kuda, kedua kakinya mengepit kencang, terus saja kuda merah itu membedal cepat ke depan. KWE terkesima menyaksikan perginya N.I.O.K.O. itu, ketika ia periksa pedang sendiri, ternyata batang pedangnya sudah bengkok seperti arif. Nyata tindakan N.I.O.K.O. tadi hanya sebagai pamer kekuatan saja, maksudnya ingin memberitahu bahwa kalau dia mau, biarpun lengan kanannya sudah buntung, hanya sekali kebas lengan baju saja cukup membuat jiwanya melayang. Begitu I.I.O.K.O. melarikan kuda merah itu cepat ke utara dengan membawa KWE yang cilik, hanya sebentar saja berpululi sudah dilaluinya, sebab itulah ketika U.I.O.K.O. memandang dari pucuk pohon juga tidak melihat bayangannya. Keadaan N.I.O.K.O. sekarang benar-benar serba susah dan sukar mengambil keputusan, mestinya ia pun bermaksud menabas sebelah lengan KWE untuk membalas dendam, tapi sampai detik terakhir dia ternyata tidak tega turun tangan ia coba memandang KWE yang cilik, bayi itu sedang tidur dengan lelapnya dan wajahnya yang cantik mungil. Tiba-tiba timbul pikirannya, Paman dan Bibi KWE kehilangan puterinya ini, biar ku bawa pergi dan takkan ku kembalikan mereka sebagai pembalasan dendamku, penderitaan batin mereka saat ini mungkin jauh melebih aku. Sekaligus N.I.O.K.O. melarikan kudanya hingga 2-300 li jauhnya, sepanjang jalan mulai banyak rumah penduduk, ia lantas meminta sedikit susu sapi atau susu kambing dari petani yang ditemukan untuk menyuapi KWE yang, kini dia mempunyai kuda bagus, maka ia bertekad akan langsung pulang ke kuburan kuno untuk mencari Xiao Leong Li. Hanya beberapa hari saja ia sudah sampai di Cong Lemsan teringat kepada masa lalu, terharulah hati N.I.O.K.O. Setiba di depan kuburan kuno, ia lihat batu nisan kuburan besar itu masih berdiri dengan tegaknya seperti dahulu. Tapi pintu kuburan sudah tertutup rapat ketika diserbu oleh Li Bok Chiu dahulu, untuk masuk ke dalam kuburan tiada jalan lagi selain melalui jalan di bawah tanah dan harus selulup ke dasar sungai. Dengan kesaktian N.I.O.K.O. sekarang, menyelam air dan menyusun jalan bawah tanah itu tentu bukan soal lagi baginya, akan tetapi bagaimana dengan KWE yang, ia menjadi serba susah, kalau Orok dibawa menyelam, jelas takkan tahan dan pasti mati. Tapi bila teringat kalau Syao Leong Li berada dalam kuburan dan segera akan dapat bertemu dengan kekasihnya itu, ia menjadi tidak sabar lagi. Segera ia menaruh KWE yang di dalam sebuah gua di dekat kuburan itu, ia menguruki mulut gua dengan ranting kayu dan belukar kering, ia pikir baik Syao Leong Li dapat ditemukan dalam kuburan atau tidak, yang pasti dia akan segera keluar lagi untuk mengatur KWE yang Selesai memasang perintang di mulut gua, lalu ia memutar ke belakang kuburan, tapi baru belasan langkah, tiba-tiba terdengar samar-samar beradunya senjata terbawa desiran angin, ia terkesiap, ia yakin arahnya tepat Tiong Yang Kiong, ia menjadi ragu-ragu. Pada saat lain tiba-tiba terdengar mendengungnya roda perak yang mencelat ke udara, segera ia mengenali roda itu adalah senjata khas milik Kim Lun Ho Atong. Sekali ini N.I.O. Ko tidak tahan akan rasa ingin tahunya, cepat ia mengeluarkan ginkang dan lari ke tempat datangnya suara, yaitu Gio He, Tong di belakang istana Tiong Yang Kiong. Pada saat itulah Syao Leong Li tergencek oleh pukulan dasyat ke-5 tokoh Cho An Chin Kau dan roda emas Kim Lun Ho Atong sehingga terluka parah. Kalau saja N.I.O. Ko datang lebih dini sejenak tentu Syao Leong Li akan terhindar dari malapetaka itu. Tapi apa mau dikata lagi, segala apa memang tak dapat seluruhnya memenuhi kehendak manusia. Nasib orang, suka duka kehidupan manusia dan dengan segala segiduanya acap kali terjadi hanya karena selisih dalam sedetik itu saja. Begitulah ketika mendadak Syao Leong Li melihat sebelah lengan N.I.O. Ko buntung, seketika ia lupa pada luka sendiri. Yang parah, dengan penuh perhatian dan kasih sayang ia menanyai sebab-sebab buntungnya lengan anak muda itu. Dengan bersemangat N.I.O. Ko berkata, kokoh, memang sudah kuduga, setelah lenganku buntung, kau tentu akan semakin sayang padaku. Syao Leong Li hanya tertawa manis saja dan tidak menjawab sebenarnya ia cuma ingin bertemu sekali lagi dengan N.I.O. Ko sebelum ajalnya, Kini angan-angannya itu sudah tercapai, tiada lain lagi yang diharapkannya. Kedua muda-mudi itu saling pandang dengan mesranya, perasaan mereka seperti terlebur menjadi satu, biarpun dikelilingi musuh-musuh tangguh, namun keduanya sama sekali tidak ambil pusing. Melihat N.I.O. Ko muncul tiba-tiba, Cho An Chin Gero Su merasa urusan ini tambah sukar diselesaikan segera K.H. Ujuki berseru, Tiong Yang Kiong adalah tempat suci dan keramat, sebenarnya apa maksud kalian mengacau kes ini? Dengan Gusarong Julit juga ikut membentak. Nona Leong, meski Ko Bong Pei kalian dan Cho An Chin Pei kami ada selisih paham, untuk itu kita dapat menyelesaikannya sendiri, mengapakah sengaja mengundang orang-orang asing dan kaum perusuh ini hingga mencelakai anak murid kami sebanyak ini? Si Ao Leong Li terluka parah, mana dia dapat menjelaskan duduknya perkara dan berdebat dengan mereka. Dengan pelahan N.I.O. Ko mendukung pinggang Si Ao Leong Li dan berkata dengan suara halus, Kokoh, marilah kita pulang ke kuburan kuno dan jangan lurus orang-orang ini. Lenganmu masih sakit tidak tanya Si Ao Leong Li. N.I.O. Ko menggeleng, jawabnya dengan tertawa, Tidak, sudah lama sembuh. Apakah racun bunga cinta di tubuhmu itu tidak kumat? Tanya pula si Nona. Terkadang juga kumat, tapi tidak begitu lihai seperti dulu, ujaran N.I.O. Ko. Setelah dilukai Si Ao Leong Li, sejak tadi Cikeng sembunyi di belakang dan tak berani nongol, Kemudian muncul Cho An Chin Go Chu keluar dari tempat menyepinya, Ia menjadi khawatir kalau guru dan paman guru itu mengusut persoalannya, Tentu jabatan ketua dirinya akan gagal dan bahkan akan dihukum berat. Karena itu ia menjadi nekat, Ia pikir keadaan ini harus dibakar lebih lanjut agar tambah kacau Sehingga kelima orang tua itu tidak sempat mengurut persoalannya, Dengan begitu barulah ada kesempatan baginya untuk menang Kalau Kim Tun Ho Atong dapat menumpas Cho An Chin Go Chu akan lebih baik lagi baginya Sehingga selamanya dia tidak perlu khawatir lagi. Cikeng tahu akan ilmu sila N.I.O. Ko sudah jauh di atas dirinya, Tapi kini melihat anak muda itu buntung sebelah lengannya, Tangan kiri yang baik itu digunakan memegang Xiao Leong Ii Sehingga keadaannya itu hampir boleh dikatakan tak bisa berkutik kalau diserang. Selama ini Cikeng paling benci kepada bekas murid murtad ini, Kini ada kesempatan baik, tentu tak dilalukan begitu saja. Segera ia mengedipi muridnya, yaitu Cheng Kong, Lalu membentak, murid murtad Ten Yeo Ko, Kedua Chosuya menanyai kau, mengapa kau diam saja? N.I.O. Ko menoleh dan memandangnya dengan sorot mata penuh kebencian pikirnya, Kokoh telah dilukai kalian para Tosu busuk ini, Sementara ini takkan ku urus, Kelak saja akan ku bikin perhitungan dengan kalian, Ia memandang sekejap pula pada pihak Tosu Cho An Chin Kau itu, Lalu memayang Xiao Leong Ii dan melangkah pergi. Maju bentak Cikeng, berbareng Cheng Kong terus menubruk maju dan menusuk pedang mereka di iga kanan N.I.O. Ko. Cikeng adalah tokoh terkemuka dari angkatan ketiga Cho An Chin Kau, Meski ia sendiri terluka, tapi tidak begitu parah, Sekarang ia menyerang ke bagian lengan N.I.O. Ko yang buntung itu, Yakin lawan pasti tidak mampu balas menyerang, Tentu saja serangannya sangat berbahaya. Meski K.H.U. Juki juga tidak senang atas sikap N.I.O. Ko yang angkuh dan tidak menghormati orang tua itu, Tapi mengingat pesan K.W. Ecing serta teringat kepada hubungan baik antara guru dan murid, Ayah N.I.O. Ko, N.I.O. Ko dan K.W. Ecing adalah murid K.H.U. Juki, Mau tak mau ia harus mencegah serangan Cikeng yang lihai itu, Cepat ia mempercuntak, berhenti, Cikeng. Sedangkan si Dogol Bekong Cho juga lantas berteriak-teriak memaki, Huh, Tosu Koparat tidak tahu malu, Kenapa kau menusuk bagian lengan orang yang buntung? Akan tetapi di luar dugaan semua orang, Mendadak tubuh Cengkong yang besar itu mencelat ke udara sambil berkawak-kawak, Belang, dengan tepat Cengkong menumbuk tubuh Nimo Sing. Dengan kepandaian Nimo Sing sebenarnya tubuhkan Cengkong bukan soal baginya, Tapi lantaran kedua kakinya sudah buntung dan menggunakan tongkat saja, Dengan sendirinya tangannya tak dapat pula menulak, Maka tumbukan itu membuat Nimo Sing jatuh terjungkal. Tapi begitu punggungnya menempel tanah, Seketika ia melompat bangun lagi menegak sebelah tongkatnya terus mengempelang Sehingga punggung Cengkong terhantam dengan keras dan jatuh semaput. Dalam pada itu tahu-tahu pedang Cikeng juga terinjak oleh kaki Nye Oko, Cikeng berusaha menarik sekuatnya hingga muka merah padam, Tapi pedangnya tidak bergeming sedikitpun. Kejadian ini berlangsung dengan cepat luar biasa, Orang yang berkepandaian sedikit rendah hampir tidak tahu Kera bagaimana Nye Oko mengatasi kedua penyerang itu. Tapi Kim Lun Ho Atong, Xiao Xiang Chu, In Kek Xi dan Cho An Chin Go Chu Dapat melihatnya dengan jelas. Rupanya waktu kedua pedang penyerangnya mendadak lengan baju kanan Nye Oko yang kosong itu mengebas dengan tenaga dasyat Sehingga tubuh Cengkong yang gemuk itu terlempar tinggi dan menumbuk Nimo Sing, Sedangkan Cik, Keng memang tidak dapat dipersamakan dengan muridnya itu Ketika mendadak merasa lengan baju orang menyambar dengan kuat, Sebisanya ia menahan tubuhnya di tempat sehingga kebasan Nye Oko itu tidak dapat mengguncangnya. Akan tetapi pedangnya yang terjulur itu lantas tertekan ke bawah Sehingga kena diinjak oleh kaki Nye Oko. Karena sudah digembleng oleh arus air bah, dengan sendiri tenaga kaki Nye Oko luar biasa kuatnya, Injakannya itu sungguh laksana tindihan gunung, Meski Cikeng berusaha menarik pedangnya sepenuh tenaga tetap tak bergoyang sama sekali. Tioto Tiang, kata Nye Oko dengan dingin, Dahulu di depan KW Ftai Hiap sudah kau katakan bukan lagi buruku, Kenapa sekarang kau mengungkap soal guru dan murid mengingat pernah ku panggil kau sebagai guru, Biar kuampuni kau saja habis berkata, Mendadak ia tarik kembali tenaga injakannya. Padahal saat itu Cikeng sedang menarik sekuatnya, Keruan tenaga tarikannya serentak terbetot kembali seluruhnya belang, Dengan tepat gagang pedang menyodok dada sendiri, Kontan ia muntah darah, Pandangannya menjadi gelap dan jatuh terlentang. Melihat itu, Ong Juhit dan Lo Juhian lantai menyerang dari kanan kiri, Tapi mendadak sesosok bayangan menerjang tiba dari samping, Terang-terang kedua pedang sama terguncang pergi. Kiranya yang menerjang tiba itu adalah Nimo Sing, Dia ditubruk terjungkal oleh Ceng Kong Walaupun Ceng Kong juga digebuknya hingga kelengar, Tapi rasa gusarnya masih belum terlampias, Ia pikir pangkal pokoknya adalah gara-gara N.I.O. Ko, maka ia lantas menerjang maju lagi, Pongkat kirinya menangkis kedua pedang kedua tosu itu, Pongkat kanan terus mengempelang ke kepala N.I.O. Ko dan S.I.O. Leong Li. Saat itu S.I.O. Leong Li sama sekali tak bertenaga, Dengan lemas ia menggelendot di tubuh N.I.O. Ko, Sedangkan N.I.O. Ko juga tahu kepandaian Nimo Sing Tak dapat disamakan dengan Cikeng dan Ceng Kong, Bila mengebas dengan lengan baju saja mungkin sukar menghalau hantaman tongkat yang hebat itu. Maka cepat ia menggeser sedikit ke kiri lengan baju kanan digunakan melibat pinggang S.I.O. Leong Li yang ramping Agar si Nona menggelendot di sisi kanan dadanya, Lalu tangan kiri digunakan menarik hiantian pokiam, Itu pedang pusaka tumpul dan berat terus diangkat ke atas. Terdengar suara bluk yang keras, Tangan Nimo Sing tergetar sakit, Pongkat besinya mencelat ke udara dan jatuh ke belakang gua Giyok Bitong sana. N.I.O. Ko sendiri juga kaget karena tidak mengira pedang tumpul milik Toko Kiyopi memiliki kekuatan begitu hebat dalam pada itu Meski sebelah tangan Nimo Sing serasa kaku, Tapi dasarnya memang tangkas dan nekat, Ia mengerang terus meloncat ke atas dengan bantuan sebelah tongkatnya, Menyusul tongkat itu terus menghantam pula ke bawah. Kembali N.I.O. Ko menangisnya dengan pedang tumpul itu Ia pikir tadi sudah mencoba tenaga kekerasan, Biarlah sekarang ku coba tenaga lunak, Maka begitu menyentuh senjata musuh, Pedangnya terus melengket dengan tongkat, Kalau saja dia mau mengerahkan tenaganya, Seketika Nimo Sing dapat dilemparkan, Jika dibanting ke dinding karang, Pasti tubuh Nimo Sing akan wancur. Sebenarnya N.I.O. Ko juga tidak kenal ampun lagi Apabila mengingat S.I.O. Leong Li telah dilukai sedemikian rupa, Ia merasa manusia-sia jahat ini pantas diminasakan semua. Tapi ketika dia hendak mengerahkan tenaga, Tiba-tiba dilihatnya tubuh Nimo Sing yang terapung di udara itu tidak mempunyai kaki lagi, Ia menjadi teringat kepada dirinya sendiri yang juga buntung sebelah tangan. Dasar hati nuraninya memang baik, Tiba-tiba timbul rasa senasibnya, Pedangnya tidak jadi dicungkit ke atas, Sebaliknya terus ditekan ke bawah sehingga tongkat besi Nimo Sing itu menancap ke dalam tanah hampir separohnya. Dengan masih memegangi tongkatnya Nimo Sing bermaksud mencabutnya, Akan tetapi tangan kanan yang tergetar tadi masih kaku kesakitan sehingga sukar mengei keluarkan tenaga. Biarlah kuampuni jiwamu sekarang, Apakah kau masih mempunyai muka buat tinggal lebih lama di Tionggoan jengek N.I.O.K.O.? Muka Nimo Sing merah padam tak bisa menjawab selain berdiri melongo saja di tempatnya. Walaupun kekalahan Nimo Sing secara luar biasa itu juga diluar dugaan S.I.O.S. yang cuden in keksi, Tapi mereka tidak mengira bahwa cuma dalam sebulan saja kekuatan N.I.O.K.O. telah maju sepesat ini, Mereka malah menyangka Nimo Sing yang tidak becus setelah kedua kakinya buntung. Segera in keksi memburu maju dan mencabutkan tongkat serta diserahkan kembali pada Nimo Sing. Setelah menerima tongkat, segera Nimo Sing menahan tubuhnya lagi dan bermaksud melompat jauh menyingkir ke sana, Tak terduga rasa kakulengannya ternyata belum hilang, baru saja menekan beluk, kembali ia jatuh terjungkal pula. S.I.O.S. yang cu adalah manusia yang culas, asal orang lain celaka, baik kawan ataupun lawan baginya bukan soal, Yang pasti ia justru merasa senang, ia pikir si cebol Hindu sekali ini pasti tamat riwayatnya, Selekasnya N.I.O.K.O. yang sudah kacat badan ini ku tangkap lebih dulu, inilah kesempatan baik untuk mencari jasa dan menyohorkan nama. Maka ia lantas melompat maju dan berseru, Hai, bocah si N.I.O., beberapa kali kau sudah mengacaukan pekerjaan ong ya, sekarang lekas kau ikut pergi saja. Mengingat luka S.I.O.S. yang parah, N.I.O.K.O. pikir kalau musuh-musuh ini tidak lekas dihalau tentu sebentar akan sukar menyelamatkan Seng Kokoh, Maka dengan suara pelahan ia coba tanya S.I.O.S. apakah kau kesakitan, Kokoh? Mendingan, tidak begitu sakit, jawab S.I.O.S. li.O.K.O. lantas menoleh kepada S.I.O.S. yang cu dan berkata, Baiklah maju. S.I.O.S. yang cu menyeringai seram, katanya, K.T.U. cuma bertangan satu, kalau ku kalahkan kau dengan dua tangan rasanya tidak adil, Segera ia sisipkan tangan kirinya pada tali pinggang, tangan kanan memutar pentungnya dan berkata pula, Aku pun menggunakan sebelah tangan saja agar mati pun kau takkan menyesali. N.I.O.K.O. ingin lekas menyelesaikan persoalan, ia tidak ingin banyak omong, Mendadak pedang tumpul di tangan kiri terus mengarah lurus pinggang S.I.O.S. yang cu. Melihat pedang yang kasar kehitam-hitaman serta tumpul laksana sepotong besi tua saja, S.I.O.S. yang cu percaya senjata ini tentu ada sesuatu yang istimewa, Akan tetapi di mulut ia tetap menghina, katanya, Huh, dari mana kau menemukan besi tua ini habis berkata ia terus menghantarkan pentungnya pada pedang tumpul. Tanpa menggoyangkan pedangnya, N.I.O.K.O. hanya mengerahkan tenaga saja ke batang pedang itu, Maka terdengarlah suara beluk sekali, Tau-tau pentung S.I.O.S yang cu itu patah menjadi beberapa potong dan mencelat bertebaran. Celaka, keluh S.I.O.S yang cu sambil mundur dengan cepat akan tetapi N.I.O.K.O. tidak tinggal diam, pedangnya. Menjulur ke depan, ia sodok ke kanan satu kali dan pukul ke kiri satu kali, Kontan kedua lengan S.I.O.S yang cu patah semua. Melihat gelagat jelek, cepat L.N.K.C. menubruk maju sambil putar ruyungnya terus mengadang di depan S.I.O.S yang cu. L.N.K.C. adalah saudagar besar batu permata negeri Persia, Dengan sendirinya pandangannya sangat tajam, Terutama dalam hal ngekir benda mestika, Ketika menyaksikan pedang N.I.O.K.O. itu menggetar terbang tongkat Nimo Singh tadi, Dia sudah yakin pedang N.I.O.K.O. itu pasti benda mestika, Dari warnanya yang aneh ya menaksir pedang itu mungkin terbuat dari besi murni yang jarang ditemukan, Dan kemudian dilihatnya lagi pentung S.I.O.S yang cu juga tergetar hingga patah menjadi beberapa potong, Ia tambah yakin pedang itu pasti benda pusaka. Pada umumnya N.I.O.K.C. tidak terlalu jahat, Cuma sejak kecil ia telah berdagang intan permata, Maka setiap kali melihat benda mestika yang aneh, Tentu dia ketarik dan dengan segala jalan ia ingin memilikinya, Apakah harus dibeli, ditipu atau kalau perlu direbut dan dicuri. Pedang pusaka N.I.O.K.O. sekarang juga sangat menarik perhatiannya, Seketika timbul keserakahannya ingin memiliki, Segera ia putar ruyungnya yang lemas itu terus membelit pedang lawan. N.I.O.K.O. sendiri tidak terlalu benci pada N.I.O.K.C. Karena sikapnya yang cukup ramah dan sopan, Ketika melihat ruyung orang menyam bertiba, Di atas ruyung tertampak penuh bertatahkan batu permata, Maka ia lantas membiarkan pedangnya dibelit oleh ruyung orang, Katanya, L.N. Heng, Selama ini kita tiada permusuhan apa-apa, Sebaiknya lekas tarik kembali ruyungmu dan memberi jalan padaku, Ruyungmu penuh batu mestika, Sungguh sayang kalau sampai rusak. Apakah betul begitu, Ujar N.I.O.K.C. dengan tertawa, Sekuatnya ia terus membetot. Akan tetapi N.I.O.K.O. tetap berdiri tegak seperti tonggak tanpa bergeming sedikitpun. N.I.O.K.C. menjadi penasaran, Tapi ia pun tahu kepandaian lawan sangat lihai, Kalau tidak menggunakan akal tentu pedang mustika itu sukar direbut dengan tertawa. Ia lantas berkata, Kepandaian N.I.O.Heng maju sepesat ini, Sungguh harus diberi selamat dan mengembirakan, S.I.O.T. menyerah kalah sambil mengucap begitu, Mendadak tangan lain. Mengeluarkan sebilah belati terus menikam ke dada S.I.O.L.I.O.K. Keksi sebenarnya tidak hendak mencelakai nyawa S.I.O.L.I.O.L.I. soalnya ia tahu N.I.O.K.O. sangat memperhatikan si Nona. Kalau melihat Nona itu terancam bahaya, tentu akan menolongnya mati-matian. Maka tikamannya pada S.I.O.L.I.O.L.I.O.L.I. sesungguhnya cuma gertakan belaka, Dengan begitu dia akan berhasil merebut pedang pusaka N.I.O.K.O. Benar juga, N.I.O.K.O. menjadi kaget melihat S.I.O.L.I.O.L.I.O.L.I. diserang, Pada saat itulah N.I.O.K. Si lantas membentak, lepas pedang sekuatnya ia lantas membetot rayung ngaya untuk merampas pedang lawan. Ternyata N.I.O.K.O. lantas menuruti kehendaknya dan melepaskan pedangnya, cuma sekalian didorong ke depan, pedang panjang dan belati pendek, karena dorongan itu, jarak kedua orang bertambah jauh sehingga belati yang pendek itu tidak dapat mencapai tubuh S.I.O.L.I.O.L.I. Rupanya karena khawatirnya N.I.O.K.O. telah mendorong pedangnya cukup keras sehingga membuat S.I.O.L.I.O.L.I. terhuyung ke belakang, pedang yang berat itu berikut ruyung yang masih melibat itu terus menumbuk ke tubuh S.I.O.L.I.O.K. Si. Meski N.I.O.K.O. juga tiada maksud melukai jiwa S.I.O.L.I.O.L.I., tapi untuk menyelamatkan S.I.O.L.I.O.L.I., tenaga dorongan yang dikeluarkannya tidak kepalang hebatnya, Inkeksi merasa seperti ditolak oleh tangan maha dasyat, sekuatnya dia mengerahkan tenaga dan mendorong ke depan namun begitu ia tetap tergentak mudar lagi beberapa langkah baru kemudian dapat berdiri tegak. Mukanya berubah pucat, tampaknya tetap tersenyum, namun senyuman yang getir. Kiranya Inkeksi merasa isi perutnya seakan-akan jungkir balik, seluruh urat nadinya serasa kacau balau, ia tidak berani sembarangan bergerak lagi dan juga tidak berani menggunakan tenaga, N.I.O.K.T. I.A.H. melangkah maju dan mengambil kembali pedangnya, ketika ia angkat pedang itu, di bawah cahaya seng surya, pandangan semua orang menjadi silau, batu permata telah berhamburan berserakan. Rupanya ketika kedua orang sama-sama mengerahkan tenaga, batu permata yang tertatah pada ruyung Inkeksi itu telah tergetar hancur dan rontok. Dibandingkan Nimo Sing dan Xiao Xiangcu, pribadi Inkeksi terlebih baik, namun karena keserakahannya, luka yang dideritanya menjadi lebih parah daripada kedua kawannya itu. N.I.O.K.O.G.M.A.S. karena Inkeksi hendak menikam Siong Leongli dengan belatinya, maka ia tidak pedulikan luka saudagar persi yang cukup berat itu, segera ia berseru. Kim Lun Ho Atong, utang priutang kita perlu diselesaikan sekarang atau ditunda saja lain hari? Kim Lun Ho Atong sangat licik, dilihatnya N.I.O.K.O.G.O.G. berturut-turut mengalahkan Nimo Sing, Xiao Xiangcu dan Inkeksi yang semuanya hanya berlangsung dalam sekali dua gebrak saja, betapa tinggi ilmu silat anak muda itu sungguh sukar diukur lagi. Kalau dirinya juga memandangi sekarang, meski tidak sampai kalah seperti ketiga kawannya, tapi untuk menang rasanya juga tidak gampang. Namun begitu berada di depan orang sebanyak ini, kalau dirinya kena digertak begitu saja lantas pergi, betapapun ia ingin menjaga harga diri ia pikir, bocah ini sudah buntung sebelah lengannya, meski tangan kirinya juga lihai, bagian kanan yang buntung pasti lemah, kalau ku serang saja bagian kanan dia tentu juga menguatirkan keadaan Xiao Leong Li, jika berlangsung agak lama, tentu pikirannya akan kacau. Setelah ambil keputusan demikian, ia lantas menyiapkan kelima rodanya, ia tahu pertarungan sekarang ini sesungguhnya mengenai mati hidup dan dipuji atau terhina selamanya, sedikit pun tidak boleh gegabah. Segera ia melangkah maju, dengan tertawa ia berkata, Saudara NIO, ku ucapkan selamat padamu atas penemuan istimewa yang kau dapatkan ini sehingga kau memiliki pedang sakti yang tiada tandingannya ini. Xiao Leong Li menggelendot dalam rangkulan NIO-ko, samar-samar ia melihat Kim Lun Hoatong telah maju dengan rodanya, ia pikir melulu tenaga NIO-ko seorang pasti tak dapat menandingi paderi itu, dengan suara pelahan ia lantas berkata, Koji, berikanlah pedang padaku, marilah kita binasakan dia dengan Giyokli Kiam Hoat kita. NIO-ko menjadi terharu, jawabnya, jangan khawatir kokoh, aku sendiri mampu melayani dia. Xiao Leong Li lantas cepat menggeser ke kanan sedikit agar dapat mengaling lebih banyak di depan NIO-ko. Sungguh terharu dan terima kasih pula NIO-ko, serunya, kokoh. Sekarang kita menempur kawanan iblis ini andai kan mati pun kita tidak menyesal lagi, segera pedangnya mengacung ke depan. Hoatong tidak berani menghadapinya dari depan, cepat ia melompat mundur, menyusul lantas terdengar suara mendengung, roda timahnya telah menyamber. Waktu NIO-ko angkat pedangnya menabas, roda itu terus memutar ke belakangnya dan terbang kembali ke arah Hoatong sehingga tabasan NIO-ko mengenai tempat kosong. Habis itu suara mendengung lantas bergemuruh dengan gemerdapnya sinar perak dan cahaya emas. Hentah buah roda-ka, imlun Hoatong telah dihamburkan sekaligus dari jurusan yang berbeda dua. Kuatir menambah parah luka siya Olyong-li, NIO-ko tidak berani banyak bergerak, ia terus berdiri saja di tempatnya. Ternyata hamburan kelima roda kimlun Hoatong itu pun cuma serangan percobaan saja, setelah roda dua itu berputar sekeliling, lalu terbang kembali lagi ke tangan Hoatong. Melihat NIO-ko tidak mau bergeser dari tempatnya, tahulah Hoatong akan jalan pikiran anak muda itu, ia menjadi girang dan yakin dirinya pasti akan berada pada pihak yang lebih menguntungkan kalau saja menyerang dari jauh dan terus berpisah tempat, dengan care ini pun dirinya pasti takkan kalah. Dengan kedudukan kimlun Hoatong sebenarnya tidak layak menempur NIO-ko yang cacat badan serta harus melindungi seorang yang terluka parah. Namun Hoatong juga tahu kesempatan baik sekarang ini sukar dicari lagi di kemudian bari, kalau saja luka Siao Leong-ti sudah sembuh. Dengan gabungan kedua muda-mudi itu jelas dirinya bukan tandingannya, andaikan Siao Leong-li tewas oleh lukanya, sesudah NIO-ko tidak mempunyai tanggungan lagi, dirinya juga bukan tandingan anak muda itu. Sebab itulah ia bertekad harus membinasakan kedua muda-mudi itu sekarang mumpung ada kesempatan bagus, bahwa care bertempur sekarang ini pantas dan adil atau tidak bukan soal baginya. Keadaan demikian juga cukup dipahami semua orang, mereka pun merasa kimlun Hoatong kurang terhormat menempur NIO-ko sekarang, segera si dogol B. Kongco berteriak, Hai, hwasyo gede, kau terhitung ksatria atau bukan? Kau tahu malu tidak? Akan tetapi Hoatong berlagak pilon saja, kelima rodanya tetap beterbangan pulang pergi dan kian kemari mengitari NIO-ko berdua, begitu roda dua itu ditangkap kembali segera disambitkan pula oleh Hoatong, terkadang tinggi mendadak bisa rebah, lain saat lurus ke depan, tapi tahu-tahu memblok lagi ke samping, suara yang ditimbulkan juga berbeda, ada yang mendengung keras, ada yang mendenging nyaring. Sekonyong-konyong terdengar B. Kongco menjerit kaget, kiranya sebuah roda mendadak menyamber dari samping terus memblok menyerempet kepalanya sehingga kulit kepalanya terkelupas sebagian berikat secomot rambutnya dan berdarah jatuh ke tanah. Roda itu cukup besar dan berat pula, tapi ketika mengupas kulit kepalanya seakan dua sebuah pisau cukur saja yang tipis, yang hebat adalah serempetan itu sedemikian tepatnya hingga tiba pas mengupas kulit berikut rambut saja, kalau lebih tinggi sedikit tentu takkan mengupas kulit kepalan sebaliknya kalau kerendahan sedikit tentu jiwa. B. Kongco sudah melayang, semua orang sama melongong ngeri melihat kehebatan roda Kim Lun Hoatong itu. N. Y. O. Kong menguatirkan keadaan Syao Leong Li, tambah lama tertahan di situ berarti berkurang pula kesempatan menyembuhkannya, segera kaki kirinya melangkah maju, tubuh Syao Leong Li dibawanya maju sedikit, menyesul kaki kanan juga melangkah lagi. Awas tiba-tiba Kim Lun Hoatong berseru, tahu-tahu kelima rodanya bergabung menjadi satu dan terbagi menjadi dua baris terus menyamber dari depan kepada N. Y. O. Kong berdua. Namun N. Y. O. Kong juga mengerahkan tenaga pada tangan kirinya, sedikit ujung pedangnya bergetar terang-terang-terang, ketiga roda emas, tembaga dan besi kena dicungkit ke samping, menyusul pedangnya terus menghantam ke bawah, pandangan semua orang terasa silau, menyusul debu pasir lantas mengepul roda perak dan roda timah telah tertabas pecah menjadi dua oleh pedang N. Y. O. Kong dan jatuh ke tanah. Pada saat itu juga H. O. Kong juga membentak sambil menubruk maju, tangan kirinya memotong miring ke tepi roda tembaga sedangkan roda emas dan besi terus ditangkapnya, menyusul lantas dihantamkan ke kepala N. Y. O. Kong. N. Y. O. Kong tidak menangkis, sebaliknya pedang pusakannya terus menusuk lurus ke dada musuh, pedang lebih panjang daripada roda, sebelum roda lawan sempat menghantam kepada N. Y. O. Kong, ujung pedang anak muda itu sudah mengancam dan cuma beberapa senti saja di depan dada H. O. Kong. Kera bagaimana N. Y. O. Kong mengakhiri pertarungan sengit ini dan membawa pulang S. Y. O. Kong. Bagaimana nasib Cho An Chin Kau dengan anak muridnya yang sebagian berkhianat itu? Bacalah jilid ke-42. Jilid ke-42. Akan tetapi maju mundurnya Hoat Ong sungguh cepat luar biasa, tak kelihatan bergerak, tahu-tahu tubuhnya mencelat beberapa meter ke samping. N. Y. O. Kong juga bergerak dengan cepat, segera pula ia menarik pedangnya ke belakang, terang, roda tembaga yang menyamber lagi dari belakang ditebasnya menjadi dua, bahkan sebelum kedua potong roda itu jatuh, pedangnya menyabet pula dari samping sehingga kedua potong roda tembaga tertabas lagi menjadi empat, walaupun pedang itu tumpul, tapi digunakan dengan tenaga dalam yang kuat, ternyata tajamnya tidak alang kepalang. Hanya sekejap saja tiga antara lima roda Kim Lun Hoat Ong telah dihancurkan, namun padari Tibet ini benar-benar tangkas luar biasa, makin kalah semakin bersemangat. Dia putar roda emas dan besi dan menyerang pula lebih kencang. Namun N. Y. O. Kong bertahan dengan tenang-tenang saja, betapa Hoat Ong mengitarinya dan menyerang dari arah manapun tetap tak dapat mendekatinya. Setelah berpuluh jurus lagi, mendadak kedua roda Hoat Ong itu saling bentur, menyusul terus ditolak ke depan, dihantamkan ke tubuh Xiao Leong Li. Cepat pedang N. Y. O. Kong juga menusuk ke depan, kering, dengan tepat pedang itu menahan di tepi roda emas, tenaga dalam kedua orang sama-sama dikerahkan pada senjata masing-masing hingga keduanya sama tergetar, seketika kedua orang hanya berdiri saja, dan saling bertahan. N. Y. O. Kong merasa tenaga lawan terus menerjang tiba secara bergelombang dan tak putus dua, makin lama makin kuat, diam-diam ia terkejut, tak disangkanya tenaga dalam lawan ternyata sehebat ini, meski sebelum ini mereka pernah bertarung beberapa kali, tapi baru sekali ini mereka mengadu L. O. Kong. Karena sekarang mereka mengadu tenaga dalam, dengan sendirinya kehebatan pedang tumpul N. Y. O. Ko itu sukar digunakan sebaliknya sudah berpuluh tahun Kim I. Un Hoat Ong menggembleng diri, tentu saja dia lebih hulat daripada N. Y. O. Ko, jika berlangsung lama, akhirnya N. Y. O. Ko yang kewalahan. Ia pikir tiada gunanya main ngotot begini, akan ku pancing dia mendekat, lalu ku kebut mukanya dengan lengan baju kanan secara mendadak. Karena pikiran ini, pelahan N. Y. O. Ko menarik pedangnya ke belakang, jarak kedua orang tadinya hampir dua meter, lambat laun mengkeret menjadi satu setengah meter, lalu satu meter dan semakin dekat pula. Kedua murid Hoat Ong, yaitu Darba dan Hotu, sejak tadi juga mengawal di samping Sang Guru, mereka menjadi girang melihat gurunya berada di atas angin, tapi mereka pun prihatin melihat Sang Guru mengadul Wakang dengan N. Y. O. Ko, maklumlah mengadu tenaga dalam secara begitu tidak mungkin main licik atau bermaksud menghindar kalau melengbahkan jiwa bisa melayang. Darba berhati jujur dan berpikir sederhana, yang diperhatikan hanya keselamatan Sang Guru, maka tanpa terasa ia ikut melangkah maju melihat gurunya semakin bepet lawannya, sedangkan Hotu juga ikut melangkah maju dua tiga tindak, tapi yang menjadi tujuannya adalah mencari kesempatan untuk menyerang N. Y. O. Ko, dia main kipas-kipas seperti orang mencari angin, tapi kalau lawan meleng sedikit saja segera senjata rahasia pada kipasnya itu akan segera dihamburkan. Namun di sebelah sana K. H. U. Juki dan Ong Julit juga tidak tinggal diam, mereka sudah berpengalaman melihat gelagatnya segera mereka menduga Hotu dan Darba bermaksud ikut menyerang membantu Sang Guru, mereka saling pandang sekejap dan berpikir meski N. Y. O. Ko memusuhi Chuan Chin Kau, tapi seorang lelaki sejati harus bertindak secara terang-terangan, baik kalah atau menang harus ditentukan menurut kepandaian sejati, mana boleh kaum Durjana berbuat sesukanya di atas Cong Lemsan sini. Begitulah mereka lantas melangkah maju juga dengan pedang terhunus dan menatap tajam mengawasi gerak-gerik Hotu. Biarpun, sudah hubanan semua, namun wajah kedua tosu tokoh Chuan Chin Kau ini masih merah segar, sorot meti mereka yang tajam membuat Hotu keder dan tidak berani sembarangan bergerak. Dalam pada itu tangan N. Y. O. Ko sudah semakin mengkeret, jarak Hotu dengan dia sekarang kurang dari satu meter, ia pikir kalau Hotu Syotua mendesak maju lagi sedikit segera akan kusabet dia dengan lengan baju kanan, andaikan tak dapat membinasakan dia, sedikitnya juga akan membuat dia kepala pusing dan mati berkunang-kunang. Hotu terkesiap juga ketika melihat bahu kanan N. Y. O. Ko bergerak sedikit, sebagai orang yang maha cerdik segera ia tahu maksud si anak muda, pikirnya, kebasan lengan bajumu memang hebat tapi biarlah ku tahan disabat oleh lengan bajurmu ketika itu tenaga tangan kirimu tentu akan berkurang, kalau aku menyerang sepenuh tenaga secara mendadak tentu kau pun akan terluka parah. Selama menggelendot di tubuh N. Y. O. Ko, keadaan Xiao Leong Li semakin lemah hingga hampir tak sadarkan diri, ketika anak muda itu mengerahkan tenaga dalam, jalan darahnya bertambah cepat, suhu badannya semakin panas, karena rasa panas badan anak muda itu semakin bertambah, Xiao Leong Li lantas membuka mata, dilihatnya dahi N. Y. O. Ko ada butiran keringat, ia coba mengusapnya dengan lengan baju. Ketika melihat anak muda itu menatap tajam ke depan dengan sikap prihatin ia pun mengikuti arah yang dipandang itu, tapi ia menjadi kaget, dilihatnya sepasang metu Kim Lun Ho Atong melotot seperti gundu dengan sorot metu yang buas, jaraknya sangat dekat di depannya. Dengan rada takut Xiao Leong Li memejamkan lagi matanya, waktu membuka mata pula dilihatnya wajah Ho Atong dengan empat meter melotot itu bertambah dekat lagi, akhirnya ia mendongkol dia menggelendot dalam pelukan kekasih, justru orang melototnya secara menjemukan. Tak terpikir olehnya bahwa saat itu Ho Atong sedang menempuran Y. O. Ko, ia hanya anggap Hwasyo itu adalah musuh dan juga tidak ingin Hwasyo itu mengganggu kebahagiaannya di samping seng kekasih, maka ia lantas mengeluarkan sebuah jarum tawon putih, perlahan-lahan ia mencolokkan jarum itu ke metu kiri Ho Atong. Jangankan jarum itu berbisa, biarpun jarum biasa, kalau bola metu tertusuk juga pasti buta seketika. Hanya saja tujuan Xiao Leong Li cuma ingin menghalau pandangan metu musuh yang menjemukan itu, pula dia terluka parah, maka waktu menjulurkan jarumnya itu menjadi tak bertenaga dan maju dengan sangat pelahan. Namun saat itu Ho Atong sedang mengadu tenaga dalam dengan N. Y. O. Ko, sedikit bergeser saja pasti akan celaka, maka ketika jarum Xiao Leong Li itu menusuk tiba dengan pelahan, sama sekali ia tidak dapat mengelak atau melawannya. Tertampaklah jarum sudah semakin mendekat dan makin mendekat, dari belasan senti menjadi beberapa senti di depan matanya dan kini tinggal 1-2 senti saja, mendadal Xiao Leong berteriak keras-keras, kedua rodanya didorong ke depan, ia sendiri lantas berjumpalitan ke belakang, namun begitu tenaga N. Y. O. Ko yang terkumpul pada pedangnya itu sukar dilakan semua, baru saja Ho Atong dapat berdiri, tubuhnya lantas tergeliat dan akhirnya jatuh terduduk. Suhu teriak darba dan Hotu berbareng, mereka terus menubruk maju hendak memayang bangun sang guru. Sementara itu N. Y. O. Ko telah ayun pedangnya hingga roda emas dan besi lawan terbelah menjadi dua, menyusul ia terus memburu maju, pedangnya memotong ke tubuh Kim I. Un Ho Atong yang terduduk itu. Ho Atong belum mampu menghimpun kembali tenaganya, dia terduduk dengan lunglai dan tidak sanggup melawan sedikit pun cepat darba angkat gadanya dan Hotu juga angkat kipas bajanya ke atas untuk menahan bacokan pedang N. Y. O. Ko. Namun tenaga bacokan N. Y. O. Ko itu sangat hebat, apalagi bobot pedangnya memang juga berat, seketika darba dan Hotu merasa kaki lemas dan tidak tahan, serem tak mereka bertekuk klutut, walaupun begitu mereka tetap bertahan mati-matian demi untuk menyelamatkan sang guru. Daya tekanan N. Y. O. Ko semakin kuat, darba dan Hotu angkat senjata mereka dan bertahan sepenuh tenaga, tulang punggung mereka serasa mau patah, rasa tulang sekujur badan berbunyi berkeriukan, tiba-tiba Hotu berkata, Su Heng, tahanlah sejenak, biar ku tolong Su Hau, habis itu segera ku bantu kau lagi. Dengan gabungan tenaga kedua orang saja tidak mampu menahan, apalagi cuma darba sendirian, mana dia mampu menahan daya tekanan pedang N. Y. O. Ko itu. Tapi dia M, emang orang yang polos dan berbudi, demi keselamatan sang guru ia rela mengorbankan segalanya, segera ia mengiakan ucapan Hotu itu dan sekuam ia mengangkat gadanya ke atas. Hotu dan darba bicara dalam bahasa Tibet, sehingga N. Y. O. Ko tidak paham apa artinya, hanya tiba-tiba dirasakan tenaga gada lawan bertambah, ketika dia hendak menekan ke bawah lebih kuat, saat itulah Hotu melompat mundur. Nyata Hotu adalah manusia licik dan licin, mana dia bermaksud menyelamatkan sang guru, yang benar adalah ingin menyelamatkan diri sendiri. Begitu lolos segera ia berseru, Su Heng, Siao Te akan pulang untuk berlatih lagi, sepuluh tahun kemudian akan ku cari bocah si N. Y. O. ini untuk membalas sakit hati Su Hu dan Kau. Habis berkata ia terus berlari pergi secepat terbang dan menghilang dalam sekejap saja. Merasa diakali sutenya darba menjadi murka, diingatnya N. Y. O. Kau adalah retengkarnasi penjelmaan, Toa Su Heng-nya, ia heran mengapa orang berbuat begini terhadap guru sendiri. Segera ia berseru, Toa Su Heng, harap engkau wampuni jiwaku, nanti setelah ku antar pulang Su Hu dengan selamat, akan ku cari sute yang durhaka itu untuk ku cincang hingga hancur lebur, habis itu akan ku serahkan diriku dan terserah care bagaimana Toa Su Heng akan berbuat padaku, baik mau dibunuh atau dibakar, sedikitpun S. Y. O. Tepasti takkan melawan. Dengan sendirinya N. Y. O. Kau tidak paham apa arti ocehan darba itu, tapi dilihatnya Hotu Lari meninggalkan Su Hu dan Su Beng yang sedang terancam bahaya maut, betapapun ia juga bersimpatik pada darba yang setia dan jujur itu. Waktu ia menoleh sedikit, dilihatnya Xiao Leong Li sedang memandang padanya dengan penuh rasa kasih mesra. Alangkah bahagia perasaan N. Y. O. K. Seketika rasa ingin membunuh untuk menuntut batas sakit hati segala terlempar ke awang 2, terasa segala dendam dan benci di dunia ini bukan apa-apa lagi, segera ia angkat pedangnya dan berkata kepada darba, Baiklah, kau pergi saja. Segera darba berbangkit tapi lantaran terlalu banyak keluar tenaga, seluruh tubuh menjadi lemah sia tidak kuat memegangi gadanya lagi dan jatuh ke tanah. Cepat ia menyembah beberapa kali pada N. Y. O. K. sebagai tanda terima kasihnya, sementara itu Kim Lun Ho Atong masih duduk di tanah tak bisa berkutik, tanpa bicara lagi darba lantas memanggul sang guru dan dibawa pergi tanpa menjemput kembali gadanya. Menyaksikan N. Y. O. K. hanya dengan satu tangan saja dapat mengalahkan semua tokoh terkemukap ihak mongoi, para busu mongol menjadi ketakutan, serem tak mereka berteriak dan beramai-ramai membawa Siaw Siang Chu, In Kek Si dan Tan O Sing yang terluka parah, hanya sekejap saja mereka pun kabur. Hanya Bekong Cho saja yang tetap berdiri di situ, ia mendekati N. Y. O. K. dan mengangkat ibu jarinya, katanya, adik cilik, sungguh hebat. Beto A. K. jawab N. Y. O. K. Kau, kawan-kawanmu adalah manusia siap busuk semua, kau pasti rugi jika berkumpul dengan mereka, ku kira lebih baik kau mohon diri pada ku bilai dan pulang saja ke kampung halamanmu. Ucapanmu memang betul, ujar Bekong N. Y. O. Ia memandang sekejap pada Siaw Leong Li yang tetap cantik motek itu meski dalam keadaan terluka parah, lalu berkata pula, kapan kau akan menikah dengan nona ini, bagaimana kalau ku tinggal di sini untuk meramaikan pestamu? N. Y. O. K. tersenyum getir sambil memgeleng kepala, lalu ia memandang sekeliling beberapa ratus tosu yang masih merubung di sekitarnya itu. Aha, betul, masih ada kawan nantosu busuk ini, bagaimana kalau ku bantu kau membereskan mereka kata Bekong Chow? Sudah tentu N. Y. O. K. tidak ingin orang lain ikut menyerempet bahaya baginya, segera ia berseru, kau lekas pergi saja, aku sendiri dapat melayani mereka. Bekong Chow melengak, tapi cepat ia mengerti, serunya sambil bertepuk tangan, benar, benar. Bahkan H. O. Gede dan mayat hidup yang lain itu pun bukan tandinganmu kawan nantosu busuk ini masakah mampu melawan kau? Eh, adik cilik dan nona cantik, aku Bekong Chow mohon diri. Habis itu ia terus melangkah pergi sambil menyeret Toyanya hingga menimbulkan bunyi gemerantang ketika Toya tembaganya menggesek batu di sepanjang jalan. Bekong Chow tidak tahu bahwa ada perang dingin antara Kim Lun Ho Atong dan kawannya sendiri, waktu N. Y. O. K. menempur mereka satu per satu, mereka masing-masing sengaja menonton belaka dengan harapan akan menarik keuntungan dari hasil pertarungan itu. Coba kalau mereka mengerubut maju sekaligus, biarpun kepandayan N. Y. O. K. setinggi langit juga sukar melayani keroyokan lawan sebanyak itu. Apalagi sekarang kalau harus menghadapi pihak Chow An Chin Kau, kawanan Tosu itu sudah terlatih dan penuh disiplin, kalau K. H. U. Juki sudah memberi perintah, daya tempur mereka bahkan jauh lebih hebat daripada Kim Lun Ho Atong dan begundalnya itu. Begitulah dengan pedang menahan tanah, N. Y. O. K. pandang kawanan Tosu itu dengan dingin. Dengan suara lantang K. H. U. Juki lantas berkata, N. Y. O. K. kepandayanmu sudah terlatih sedemikian tinggi dan sudah melebih kaum kita, namun i begitu, menghadapi Chow An Chin Kau kami yang berjumlah beberapa ratus orang ini, apakah kau kira mampu meloloskan diri? Sejauh N. Y. O. K. memandangi yang tertampak memang gemerdeknya pedang belaka, setiap tujuh orang Tosu. Terbentuk menjadi satu regu berderet-deret susun-menyusun sehingga dirinya dan S. Y. O. L. Y. O. K. terkepung di tengah, walaupun setiap barisan pedang itu terbentuk dari tujuh Tosu yang berkepandayan biasa saja, namun daya tempurnya cukup menandingi seorang tokoh kelas 1, kini di sekitar N. Y. O. K. sedikitnya ada beberapa puluh barisan pedang. Sudah tentu anak muda itu pantang menyerah, ia coba melangkah maju, serentak tujuh Tosu itu mengadangnya dengan ujung pedang siap menusuk. Waktu N. Y. O. K. menusukan pedangnya, seketika ketujuh Tosu itu menangisnya dengan tujuh pedang pula, terdengarlah suara gemerantang ramai, tujuh pedang patah semua, yang terpegang di tangan para Tosu itu tertinggal garan pedang saja, keruan para Tosu itu kaget dan cepat meloncat ke samping. Cepatong jurid memberi komando dan segera barisan pedang lain mengadang pula ke depan N. Y. O. K. Namun sekali pedang anak muda itu menyebet, biarpun kawanan Tosu itu juga bergerak cepat menggeser tempat, tidak urung dua Tosu telah menjerit, seorang terluka pinggang dan yang lain tertabas pahanya keduanya lantas roboh terguling. Pada saat Kun K. H. U. Juki juga telah memberi perintah, empat belas pedang sekaligus mengancam bagian belakang N. Y. O. K. dan S. Y. O. L. Y. O. L. Y. L. Y. O. K. putar pedangnya ke belakang, andaikan sekaligus dapat menguncang pergi senjata dua itu, tapi kalau salah satu pedang itu tertinggal tentu S. Y. O. L. Y. O. Y. O. Y. akan terluka pula. Karena sedikit ragu itulah, segera tujuh pedang lain kembali mengancam pula dari samping. Dalam keadaan begini sekalipun N. Y. O. K. berjuang mati-matian juga sukar untuk menyelamatkan S. Y. O. Y. O. Y. O. Y. K. H. U. Y. O. Y. lantas berseru memberi perintah sehingga ke-21 pedang yang gerudep itu cuma mengancam di depan tubuh N. Y. O. K. berdua. Nona Leong dan N. Y. O. K., guru dua kita dahulu mempunyai hubungan yang ngerat, Cho An Chin Kau kami sekarang mengalahkan kalian karena jumlah orang banyak, menang pun tidak gemilang rasanya, apalagi T. Nona Leong dalam keadaan terluka parah, demikian kata K. H. U. Y. O. Y. Sejak dulu orang bilang, permusuhan lebih baik dibereskan daripada diributkan. Bagaimana kalau perselisihan kita sekarang juga kita anggap selesai mulai sekarang tanpa mempersoalkan siapa benar dan salah? Sebenarnya antara N. Y. O. K. dan Cho An Chin Kau juga tiada sesuatu dendam yang mendalam, dahulu Hek Tai Tong salah mencelakai San Popoh. Untuk itu Hek Tai Tong sangat menyesal dan rela menebus kesalahan itu dengan jiwanya, Jadi persoalan itu sudah beres sekarang kedatangannya juga untuk mencari Xiao Leong Li saja dan tiada maksud memusuhi Cho An Chin Kau, karena itu apa yang dikatakan K. H. U. Juki itu dapat diterimanya, ia pun berpikir tiada artinya bertempur dengan orang-orang Cho An Chin Kau, yang paling penting harus menyelamatkan jiwa Seng Kokoh lebih dulu. Belum ia menjawab, tiba-tiba sorot metus Yao Leong Li pelahan memandang sekeliling kawanan Tosu itu, lalu bertanya dengan suara pelahan, Mana In Cipeng? Setelah terhantam roda punggungnya serta dada tertusuk pedang, luka In Cipeng cukup parah, cuma seketika belum mati, ia menggeletak di samping sana dalam keadaan kempas-kempis. Ketika samar-samar ia mendengar namanya, disebut oleh suara yang lembut seketika hatinya tergetar hebat, entah dari mana datangnya tenaga, serem tak ia berbangkit dan menerobos ke tengah barisan pedang sambil berseru, aku berada di sini, Nona Leong. Sejenak Xiao Leong Li menatapnya, tertampak jubah Cipeng penuh berlumuran darah dan bermuka pucat, putus asa dan remuk redam hati Xiao Leong Li katanya dengan gemetar kepada A.N.I.O. Ko, Koji, kesucianku telah dinodai orang ini, biarpun sembuh juga tak dapatku hidup bersamamu. Namun dia-dia menyelamatkan aku dengan mati-matian, maka kau tidak perlu, tidak perlu lagi membuat susah dia pendek kata, nasibku sendiri yang buruk. Dasar hatinya memang suci bersih, ia tidak pantang omong apapun di hadapan orang, meski di depan B.102 orang tetap diucapkannya pengalamannya yang pahit itu setelah merande sejenak, ia tersenyum manis dan berkata pula pada N.I.O. Ko dengan lirih, kini, mati di sisimu, hatiku, hatiku terasa sangat bahagia. Sampai di sini tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, disambung pula, putri K.W.Tai Hiap itu telah mengutungi lenganmu, dia pasti tak dapat meladani kau dengan baik, lalu siapa yang akan menjaga kau kelak? Teringat pada persoalan ini, ia menjadi sedih, dengan suara lemah ia berkata, Pua, Koji, selanjutnya kau akan hidup sendirian, tiada, tiada seorang pun menemani kau. Jangan khawatir, kau tak akan meninggal, kata N.I.O. Ko dengan suara halus, kita pasti akan berada bersama untuk selamanya. Tadi ketika mendengar pesan S.I.O. Lyong Li pada N.I.O. Ko agar jangan membuat susah padanya, semuanya dianggap nasibnya sendiri yang buruk, ucapan S.I.O. Lyong Li itu membuat perasaan enci peng sangat terharu, hatinya seperti disayat-sayat, tidak kepalang menyesalnya atas perbuatannya yang salah itu sehingga mengakibatkan si nona menderita batin selama hidup, sungguh mati pun sukar menebus dosanya itu. Segera ia berseru kepada Cho An Chin Gou Chu, Su Hu dan para Su Siok, semua ini adalah karena perbuatanku dosaku teramat besar, hendaklah kalian jangan sekali membikin susah N.I.O. Lyong dan N.I.O. Siow Hiap, habis berkata, ia melompat maju dan menubruk ke ujung barisan pedang para Tosu itu, seketika tubuhnya tertembus oleh beberapa pedang dan binasa. Kejadian ini sama sekali di luar dugaan semua orang, keruan para Tosu itu berteriak kaget, tapi mereka menjadi paham setelah mendengar ucapan S.I.O. Hang Li serta pengakuan In Chi Peng tadi, jelas In Chi Peng telah melanggar kesucian S.I.O. Lyong Li dengan care-care yang rendah. Karena kesalahan ternyata terletak pada pihak sendiri, Cho An Chin Gou Chu menjadi malu, namun serba susah juga, untuk menyatakan penyesalan mereka dan minta maaf. Setelah memandang sekejap kepada para sutenya, segera K.H.U. Juki memberi perintah agar barisan pedang itu membubarkan diri seketika terdengarlah suara gemerincing nyaring pedang dimasukkan ke sarungnya serta terluang sebuah jalan bagi kepergian S.I.O. Lyong Li dengan N.I.O. Ko. N.I.O. Ko masih merangkul pinggang S.I.O. Lyong Li dengan lengan bajunya yang tak berlengan itu, tiba-tiba teringat olehnya bahwa jiwa Seng Kokoh tinggal beberapa saat saja. Apakah dapat tertolong sungguh sukar dibayangkan? Dahulu dia pernah tanya padaku apakah aku mau mengambil dia sebagai istri. Waktu itu aku bingung dan tidak menjawabnya sehingga kemudian timbul macam-macam kejadian yang merisaukan. Kini keadaan sudah mendesak, waktu tidak banyak lagi, harusku bikin Kokoh merasa senang dan puas. Maka dengan suara kerasia lantas bersuara, Kokoh, persetan tentang guru dan murid atau soal. Kebersihan nama segala, asalkan kita berdua saling mencintai, masakah di dunia ini ada soal nasib buruk segala? Bagaimana orang lain akan berpikir dan bicara mengenai diri kita, peduli amat, biarkan mereka pusing kepala sendiri. Senang sekali hati Xiao Liong Li, ia pandang anak muda itu dan bertanya, Ucapanmu ini apakah timbul dari lubuk hatimu sungguh-sungguh atau demi untuk menyenangkan aku sengaja kau ucapkan kata-kata enak didengar ini? Sudah tentu sungguh-sungguh, jawab N.Y.O. Ko. Tanganku buntung dan kau tambah kasih sayang padaku. Kau mengalami bencana, aku pun semakin kasih sayang padamu. Benar, di dunia ini kecuali kita berdua sendiri memang tiada orang lain yang mau perhatikan kita, ujar Xiao Liong Li dengan pelahan. Beberapa ratus tosu yang sudah lama tirakat dan jauh dari urusan kehidupan manusia itu menjadi serabarunyam ketika mendadak mendengar ucapan kedua muda mudi yang Penuh kasih mesra itu, semuanya saling pandang dengan wajah merah jengah. Segera San Put Ji membentak, lekas kalian pergi saja dari sini, Tiong Yang Kiong adalah tempat suci, tidak pantas kalian mengucapkan kata-kata tidak sopan di sini. Akan tetapi N.Y.O. Ko malah berseru pula, dahulu Tiong Yang Chosu dan Lin Chosu sebenarnya adalah suatu pasangan yang setimpal, Tapi entah sebab tata ada apa yang menyebabkan gagalnya perjodohan mereka dan meninggalkan penyesalan selama hidup, Kokoh justeru kita menikah di hadapan pemujaan Tiong Yang Chosu untuk melampiaskan rasa dongkolin Chosu kita. Xiao Liong Li tertawa manis, ia menghela nafas dan menjawab, Koji, kau sungguh baik padaku. Tentang hubungan cinta antara mendilang Ong Tiong Yang dan Lim Tiao Eng, hal ini cukup diketahui oleh Coan Chin Gou Chu. Maka hati mereka tergetar demi mendengar N.Y.O. Ko mengungkat urusan itu. San Putji lantas membentak pula, mendilang guru kami mendirikan Coan Chia Kau ini dengan kepintaran dan keyakinan yang penuh, Jika kau berani sembarangan omong dan bertindak di sini, jangan menyesal jika pedangku tidak kenal ampun padamu, Seret, segera ia melolos pedangnya. Padahal melulu kepandayan San Putji sendiri sejak dulu juga bukan tandingan N.Y.O. Ko, Tapi sekali bergerak, tentu B.R.T.2. Tosu itu takkan tinggal diam. Maka N.Y.O. Ko hanya melirik sekejap saja padanya dan tidak menggulberis, Ia membatin, betapapun aku harus segera menikah dengan Kokoh, Kalau tidak dilaksanakan di sini, jangan-jangan setelah Meninggalkan Tiong Yang Kiong ini Kokoh lantas tak tertolong lagi, Tentu Kokoh akan meninggal dengan menyesali. Biasanya N.Y.O. Ko memang suka bertindak menuruti kehendaknya, Sekali dia menyatakan ingin menikah di hadapan pemujaan Tiong Yang Chosu, Maka apapun yang akan terjadi pasti akan dilaksanakannya. Dilihatnya sebagian besar kawanan Tosu itu sudah menghunus pedangnya dan siap tempur ia lantas berkata, Santo Tiang, jadi kau sengaja mengusir kami? Dengan suara ketus Samput Ji membentak pula, Pergi, lekas pergi selanjutnya Co An Chin kau putus hubungan dengan Ko Bong Pei, Paling baik kalau kita tidak bertemu lagi. Tadinya N.Y.O. Ko berdiri menghadapi Tiong Yang Kiong, Ia menghela nafas panjang mendengar ucapan Samput Ji yang tegas itu, Ia membalik tubuh dan melangkah ke kuburan kuno, Dua langkah ia berjalan, Berbareng ia mengembalikan pedang pada pinggangnya, Lengan baju kanan mengebas dan memayang Siao Leong Iyi. Tiba-tiba ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Begitu keras suara tertawanya hingga mengejutkan semua orang. Baru selesai tertawa, Mendadak ia melepaskan Siao Leong Iyi dan melompat mundur, Tau-tau jatuh bagian pergelangan tangan kanan Samput Ji kena dipegangnya, Ketika Siao Leong Insinyur kehilangan senggahan dan mulai sempoyongan pada saat itu juga N.I.O. Ko sudah melompat tiba pula dengan membawa Samput Ji. Gerakan melompat mundur dan maju sungguh cepat dan gesit luar biasa, Belum lagi para Tosu menyadari apa yang terjadi, Tau-tau Samput Ji sudah berada dalam cengkeraman N.I.O. Ko dan tak bisa berkutik. Sebenarnya tokoh berpengalaman sebagai K.H.U. Juki, Ong Juret, Samput Ji dan lain-lain juga sudah was-was sebelumnya Kalau mendadak N.I.O. Ko melancarkan serangan dan menawan salah seorang kawannya untuk dijadikan sandera. Mereka menyaksikan N.I.O. Ko menyimpan kembali senjatanya dan melangkah pergi, Tangan satunya digunakan pula untuk memayang S.I.O. Lyong Li, Siapa tahu anak muda itu sengaja mengacaukan perhatian lawan dengan tawannya, Lalu mendadak melakukan seragapan dan berhasil menawan Samput Ji. Serentak para Tosu itu berteriak-teriak dan merubung maju dengan pedang terhunus, Tapi mereka menjadi mati kutu dan tidak berani sembarangan bertindak karena Samput Ji berada dalam genggaman musuh. Dengan suara pelahan N.I.O. Ko berkata, Maaf, Samput Tiang, terpaksa ku lakukan begini dan membuat susah kau, Ia terus gandeng tangan Samput Ji itu, bersama Siaw Lyong I. Mereka lantas melangkah pelahan ke pendopo Tiong Yang Kiong, Para Tosu mengikut dari belakang, semuanya merasa gusar dan khawatir pula, Tapi tidak berani bertindak. Setelah memasuki pintu halaman dan menyusun seram di samping, Akhirnya N.I.O. Ko dan Siaw Lyong Li sampai di ruangan induk Tiong Yang Kiong dengan Samput Ji sebagai sanderanya, N.I.O. Ko menoleh dan berseru kepada para Tosu, Hendaknya kalian menunggu di luar ruangan, Siapapun dilarang masuk, Kami berdua sudah tidak memikirkan jiwa lagi, Kalau sampai bergebrak, Biarlah kami gugur bersama Samput Tiang sekaligus. Bagaimana, K.H.U. Suheng tanya Ong Judit pelahan? Penang saja dan bertindaklah menurut keadaan jawab K.H.U. Juki. Tampaknya dia tidak bermaksud jahat pada San Sumo Ai. Chou An Chin Gou Chu selamanya malang melintang di dunia Kangou, Namanya dihormati kawan dan disegani lawan, Tak tersangka sekarang mereka malah mati kutu menghadapi seorang anak muda yang masih hijau begitu, Sungguh mereka mendongkol tapi juga geli sendiri. N.I.O. Ko lantas mengambil sebuah kasuran bundar untuk tempat duduk San Puts Ji sambil menutup pulah iatu bagian punggungnya, Agar tidak dapat bergerak, para Tosu ternyata tidak berani masuk sebagaimana telah diperingatkannya tadi, Lalu ia memayang Xiao Leong Li ke depan lukisan Ong Tiong, yang, mereka berdiri berjajar. Karena waktu kecilnya pernah belajar di Tiong Yang Kiong, bagi N.I.O. Ko lukisan Ong Tiong Yang itu sudah tidak asing lagi, Sekarang ia coba memandang beberapa kali lukisan itu, terlihat Tojin yang terlukis itu menghunus pedang dengan gagahnya, Usianya antara 30 tahun, di tepi lukisan ada 3 huruf, Ho Atsu Jin, orang hidup mati, artinya orang yang hidup ini tiada ubahnya seperti orang sudah mati, Lukisan itu cuma terdiri dari beberapa goresan saja, tapi orang yang terlukis itu tampak gagah perkasa, Jelas goresan itu berasal dari tangan pelukis yang mahir. Tiba-tiba N.I.O. Ko teringat bahwa di dalam kuburan kuno itu juga ada sebuah lukisan di Riong Tiong Yang, Meski lukisan di Tiong Yang Kiong, ini tokoh yang dilukiskan ini berdiri menghadap ke depan dan lukisan di kuburan itu bagian samping, Namun gaya goresan pelukisnya jelas sama, segera ia berkata, Kokoh, lukisan ini pun buah tangan Lin Chosu. Xiao Leong Li mengangguk dan tersenyum manis padanya, katanya dengan suara lirih, Kita menikah di hadapan lukisan Tiong Yang Chosu, sedangkan lukisan ini adalah buah tangan Lin Chosu, sungguh sangat kebetulan dan baik sekali. N.I.O. Ko lantas menggeser dua buah kasuran bundar dan dijajarkan di depan lukisan, Lalu berseru, T.I.C.U. N.I.O. Ko dan perempuan Si Leong sekarang mengikat menjadi suami istri di depan Tiong Yang Chosu, Beberapa ratus toti yang dari Coan Chin Kau Yang hadir di sini adalah saksi semua, Sembari berkata ia terus berlutut di atas sebuah kasuran, Ketika melihat Xiao Leong Li masih berdiri tegak, segera ia berkata Puh Ia, kokoh, sekarang juga kita melangsungkan upacara nikah, hendaklah kau pun berlutut di sini. Xiao Leong Li termenung diam, kedua matanya tampak merah dengan air metu berinang dua sejenak barulah ia berkata, Koji, tubuhku sudah tidak bersih lagi, pula ajalku sudah dekat, buat apa-buat apa kau begini baik padaku? Sampai di sini tak tertahankan lagi air matanya bercucuran laksana butiran mutiara. N.I.O. Ko lantas berdiri lagi dan mengusapkan air metu Si Nona, katanya dengan tertawa, kokoh, masakah kau masih belum memahami hatiku? Xiao Leong Li mengangkat kepalanya memandangi N.I.O. Ko, terdengar anak muda itu berkata pula, Sungguh ku harap kita berdua dapat hidup seratus tahun lagi agar ku sempat membalas budi kebaikanmu dahulu padaku, Andaikan tidak dapat, kalau Tian, Tuhan, cuma berkenan memberi hidup satu hari saja kepada kita, Maka bolehlah kita menjadi suami istri satu hari, jika cuma diberi hidup lagi satu jam, biarlah kita pun menjadi suami istri satu jam. Tidak kepalang rasa harus Xiao Si Nona melihat kesungguhan hati anak muda itu dengan sorot matanya yang penuh kasih mesra, Wajahnya yang pedih perlahan-lahan menampilkan senyuman manis, air metu masih meleleh di pipinya, namun jelas tak terkatakan rasa bahagianya, Pelahan ia pun berlutut di atas kasuran itu. N.I.O. Ko lantas berlutut pula, keduanya lantas menyembah kepada lukisan itu, hati mereka merasa bahagia, Segala duka derita di masa lalu serta ajal yang sudah dekat sama sekali tidak berarti apa-apa bagi mereka. Begitu iah mereka saling pandang dengan tersenyum, dengan suara pelahan N.I.O. Ko berdoa, Te Chu N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li saling mencintai dengan setulus hati, semoga selalu dilahirkan menjadi suami istri, kekal dan abadi. Dengan suara pelahan Xiao Leong Li juga mengikuti doa N.I.O. Ko itu dengan himat. San Put Ji duduk di sebelah mereka, meski tubuh tak bisa bergerak, tapi dia dapat melihat dan mendengar, sikap dan ucapan, Kedua anak muda itu dapat diikutinya dengan jelas. Semakin melihat semakin dirasakannya tindak tanduk kedua orang muda itu sungguh suci murni, Biarpun perbuatan mereka itu melanggar adat, namun semua itu timbul dari pikiran yang bersih, dari jiwa yang luhur. Kini kami sudah terikat menjadi suami istri, sekalipun harus mati dengan segera juga tidak menyesal lagi, demikian. Pikiran I.I.O. Ko Semula ia khawatir kawanan Tosu itu akan menyerbu ke dalam ruangan untuk merintangi perbuatan mereka itu, Kini rasa khawatir itu telah lenyap semuanya. Dengan tertawa ia berkata, Kokoh, diriku adalah murid yang murtad Cho An Chin Pei, Hal ini sudah terkenal di dunia persilatan engka sendiri ternyata juga seorang murid maha murtad. Benar, jawab Xiao Leong Li. Suhu, melarang aku memikirkan cinta, melarang aku menerima murid lelaki, Lebih-lebih dilarang menikah, tapi sebuahpun aku tidak mematuhinya, Jadi penderitaan kita ini memang juga setimpal. Biarlah, sekali murtad tetaplah murtad, seru N.I.O. Ko Ong Cho Su dan Ling Cho Su jauh lebih perkasa, lebih ksatria daripada kita, namun mereka justru tidak berani menikah. Kalau kedua Cho Su itu mengetahui di alam baka belum tentu beliau dua itu akan menyalahkan kita. Selagi N.I.O. Ko menyatakan tekadnya itu dengan penuh bersemangat dan bangga, Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh di atap perumah disertai dengan berhamburnya genting pecah dan kasksti pecah, Menyusul sebuah genta seberat beberapa ratus kati anjlok dari atas tepat di atas kepala San Putji. Tergerak hati N.I.O. Ko dan seketika ia pun paham duduknya perkara, Secepatnya ia melompat maju, tangan kiri pun sudah melolos hiantiat pohiam, pedang tumpul yang berat itu. Kiranya perbuatan N.I.O. Ko dan Syao Leong Li yang melangsungkan upacara nikah di ruangan besar Tiong Yang Kiong itu telah menimbulkan rasa gusar para tosu Cho An Chin Kau. Di antara Cho An Chin Gou Chu itu lo juhian paling banyak tipu akalnya, Ia tahu kalau menyerbu ke dalam mungkin San Putji akan menjadi korban lebih dulu. Tiba-tiba ia mendapatkan akal, ia bisik-bisik berunding dengan Ong Juret, K.H.U. Juki dan Hek Taitong bertiga, Habis itu ia memberi pesan kepada anak muridnya agar mengambil genta raksasa yang beratnya ribuan kati di belakang istana, K.H.U. Juki berempat lantas menggotong genta raksasa itu dan meloncat ke atas wuungan, Lalu mendadak genta itu dijatuhkannya ke bawah sehingga atap rumah berlubang, Genta itu dijatuhkan tepat di atas tubuh San Putji. Asalkan San Putji tertutup di dalam genta dan N.Y.O. K.O. tidak dapat mencelakai dia, Maka beramai-ramai kawanan Tosu itu akan dapat mengerubut dan menawan N.Y.O. K.O. berdua. Akal itu sebenarnya sangat bagus, Tapi Lalu Hian tidak tahu bahwa kini ilmu pedang N.Y.O. K.O. benar-benar sudah mahasakti, Tenaga dalamnya juga maju banyak, Sekali pedang tumpul itu ditusukan ke depan, Terang, tahu-tahu genta raksasa itu tergeser menceng sedikit ke samping Dan jatuhnya tepat akan menindis tubuh San Putji. Kejadian ini dapat disaksikan dengan jelas Lalu Hian berempat dari atas, Mereka sama menjerit kaget dan berduka, Sama sekali mereka tidak mengira tenaga anak muda itu sedemikian hebatnya, Lalu Hian sampai memejamkan matanya untuk menyaksikan nasib buruk San Putji yang akan tertimpa genta itu. Tak terduga segera terdengar K.H.U. Juki berseru, Terima kasih atas kemurahan hatimu. Waktu Lalu Hian membuka kembali matanya, Ia menjadi heran, Ternyata genta itu telah mengurung rapat San Putji di dalamnya, Di samping genta tiada sesuatu tanda bekas tertindihnya San Putji Bahkan ujung jubahnya juga tidak kelihatan. Rupanya waktu N.Y.O. K.O. melihat genta yang ditolak oleh pedangnya itu Bakal menimpas San Putji dan pasti akan membuatnya binasa, Tiba-tiba teringat olehnya bahwa baru saja kami menikah, Tidaklah baik kalau mencelakai jiwa orang, Apalagi tokoh tua itu juga tidak jahat, Hanya wataknya saja yang rada aneh. Karena pikiran itulah, Secepat K.Latia mengebaskan lengan bajunya Untuk mendorong kasuri yang diduduki San Putji itu Sehingga tepat tertutup rapat di dalam genta, K.H.U. Juki berempat menjadi serba salah sekarang, Mereka merasa tidak pantas lagi memusuhi N.Y.O. K.O., Namun anak muridnya tadi sudah diberi pesan Bila genta itu sudah dijatuhkan ke bawah, Serem tak mereka harus menyerbu ke dalam pendopo, Anak murid mereka tentu tidak dapat menyaksikan Apa yang terjadi di bagian dalam, Maka saat itu kawanan Tosu itu beramai-ramai Sudah mulai menyerbu. Melihat suasana rada gawat, Cepat N.Y.O. K.O. gantungkan pedang pada pinggangnya, Ia rangkul S.Y.O. Liyong Li terus di bawah, Lari ke ruangan belakang. Perhatian para anak murid, Jangan sekali-sekali mencelakai jiwa mereka berdua, Seru K.H.U. Juki dengan suara lantang. Dalam pada itu para Tosu itu lantas mengudak ke belakang Sambil berteriak-teriak. Sebelum itu Loh Juhian juga sudah menyiapkan 21 murid pilihan di halaman belakang pendopo, Baru saja N.Y.O. K.O. keluar, Tertampak sinar pedang gemerdapan, Mereka telah dipapak oleh barisan pedang. Tiba-tiba N.Y.O. K.O. berpikir bahwa Lebih baik menerjang keluar melalui lubang atap Yang jebol oleh gentaraksasa tadi, Meski di atas atap ada dijaga oleh keempat tokoh utama Cho An Chin Pei, tampaknya mereka berempat akan melancarkan serangan maut padaku. Karena pikiran ini, segera ia berlari kembali ke ruangan pendopo. Kedua tangan Xiao Leong Li merangkul kencang di leher N.Y.O. K.O. Katanya dengan suara lembut, Kita sudah terikat menjadi suami istri, Cita dua hidup kita sudah tercapai. Adalah baik kalau kita dapat menerjang keluar, Andaikan tidak dapat juga tidak menjadi soal. Benar, kata N.Y.O. K.O., Begitu kakinya bekerja. Belak-beluk, kontan dua Tosu yang mengadangnya di depaknya hingga terjungkal. Sementara itu ruangan pendopo itu sudah penuh berjubel kawanan Tosu, Karena itu barisan pedang Coan Chin Pei itu sukar dikerahkan namun lengan kiri N.Y.O. K.O. digunakan memondong Xiao Leong Li, Hanya dengan kakinya saja ia dapat merobohkan musuh dan dengan sendirinya sukarlah baginya untuk lolos dari kepungan. Diam-diam ia menjadi gemas terhadap para Tosu itu. Belang, kembali seorang Tojin ditendangnya terjungkal dan menumbuk jatuh pula dua kawannya. Pengah ribut-ribut sekonyong-konyong dari luar sana berlari masuk seorang tua berjenggot dan berambut ubanan semua, Di belakang si kakek mengikut suatu gerombolan besar Tawon Madu, orang itu ternyata Ciu Pek Tong adanya. Pendopo Tiong Yang Kiong itu kacau balau sehingga bertambah seorang Ciu Pek Tong juga tidak menjadi perhatian orang Coan Chin Kau. Tapi begitu tiba, segera kawanan Tawon mencari sasarannya untuk disengat, keruan keadaan tambah gaduh, Kawanan Tawon Madu itu bukanlah Tawon biasa, tapi adalah Tawon putih piaraan Xiao Leong Li di kuburan kuno itu. Begitu tersengat Tawon itu, seketika timbul rasa sakit dan gatal yang tak tertahankan saking tidak tahan, Sebagian Tawon itu sama berguling dua di lantai sambil berteriak-teriak, keruan suasana tambah kacau. Kiranya Ciu Pek Tong teramat kagum dan tertarik setelah menyaksikan Xiao Leong Li dapat mengundang dan memimpin gerombolan Tawon di luar kota siang yang tempoh hari, Di luar tau Xiao Leong Li ia telah mencuri botol madu Tawon nona itu dengan maksud akan menirukan kepandaian Xiao Leong Li mengumpulkan barisan Tawon. Tak terduga, biarpun beberapa puluh ekor Tawon dapat dipancing datang, tapi lantaran caranya tidak tepat, segerombolan Tawon itu tidak mau tunduk pada perintahnya. Ketika permainannya itu kemudian kepergok Xiao Leong Li, Ciu Pek Tong jadi malu dan cepat-cepat kabur. Tadinya dia bermaksud mencari Kwe Ching, tapi khawatir ketemu Xiao Leong Li lagi di sana, Ia batalkan maksudnya ke kota itu, setelah ditimbang, akhirnya ia ambil keputusan mengunjungi Chong. Lam San, tujuan utama dapat bertemu dengan para sutit, murid keponakan, yang sudah belasan tahun tidak mpukul jumpa, Selain itu ia pun ingin mencari Tio Chi Keng untuk ditanyai mengapa berani mengapusi dan mencelakai Seng Su Siok Chong. Sepanjang jalan Ciu Pek Tong mempelajari madu Tawon yang dicurinya dari Xiao Leong Li itu, lama dua ia pun dapat meraba sedikit care-care memerintah kawanan Tawon. Perlu diketahui bahwa sifat Ciu Pek Tong memang kocak, kekanak-anakan, suka yemer, senang gara-gara dan cari perkara serta ugal duaan, sebab itulah dia diberi julukan Lowantong atau si anak tuan akal, tapi sesungguhnya dia bukan orang bodoh, bahkan sebenarnya otaknya sangat cerdas dan pintar, kalau tidak masakah ilmu silatnya dapat mencapai setinggi itu? Begitulah karena hasratnya ingin meniru Xiao Leong Li Main Main dengan Tawon, setibanya di Chong Lam San ya benar-benar ketemu batunya. Tawon putih itu berbeda daripada Tawon madu biasa, bentuk badannya lebih besar, sengatannya juga berbisa, begitu mencium bau madu yang dibawa Ciu Pek Tong, serem tak datanglah kawanan Tawon itu sehingga membuat Ciu Pek Tong merasa kewalahan malah. Kawanan Tawon putih itu sudah biasa mengikuti suara dan gerak tangan Xiao Leong Li, dengan sendirinya sukar bagi Ciu Pek Tong untuk menghalaunya, tidak hanya itu saja, bahkan terus mengikutinya. Melihat gelagat jelek, Ciu Pek Tong berlari ke Tiong Yang Kiong dengan tujuan mencari suatu tempat sembunyi yang baik. Kebetulan saat itu Tiong Yang Kiong sedang kacau balau dan ramainya bukan Main. Sekilas ia melihat Xiao Leong Li berada di situ, ia terkejut dan bergirang pula, cepat ia melemparkan botol madu kepada Xiao Leong Li sambil berseru. Wah, celaka, aku tidak sanggup melayani tujuan-tujuan besar Tawon ini, lekas kau menolong aku. Sekali kebas lengan bajunya dapatlah N.I.O. Kau menangkap botol madu itu, dengan tersenyum Xiao Leong Li menerima botol itu. Dalam pada itu gerombolan Tawon itu beterbangan memenuhi ruangan pendopo, K.H.U. Juki berempat cepat melompat turun dari atap rumah untuk memberi hormat kepada Seng Susyok. Segera Hek Taitong berseru, lekas ambil lobor, ambil lobor. Para anak murid Cho An Chin Kau menjadi sibuk, ada yang memutar pedang untuk mengusir kawanan Tawon, ada yang cari selamat dengan menutupi muka dan kepala dengan lengan jubah, ada pula yang berlari pergi mengambil lobor. Ciu Pek Tong tidak pedulikan K.H.U. Juki dan lain-lain, batuk kepala anak tua nakal itu sendiri sudah benjal-benjal tersengat Tawon, yang diaharapkan adalah mencari suatu tempat sembunyi yang ia dapat diselundupi oleh Tawon. Ketika tiba-tiba melihat sebuah genta besar terletak di situ, ia menjadi girang, cepat ia mengungkap genta itu, tapi dilihatnya di bawahnya sudah ada seorang, tanpa diperhatkan siapa orang itu, ia lantas berkata, maaf, silakan menyikir dulu. Berbareng ia dorong San Puci keluar, ia sendiri lantas menyusup ke dalam genta, sekali lepas tangan, bilang, genta itu segera menutup rapat lagi. Girang luar biasa Ciu Pek Tong berada di dalam genta, ia pikir biarpun gerombolan Tawon yang berlaksa dua jumlahnya juga tak dapat mengejarnya serta menyengatnya lagi. Dalam pada itu N.I.O. Ko telah membisiki Xiao Leong Li, cepat kau memerintahkan bantuan Tawon, kita terjang keluar saja. Biasanya yang selalu memberi perintah adalah Xiao Leong Li, sekarang baru saja menjadi istrinya, untuk pertama kalinya ia dengar si N.I.O. Ko bicara seperti memberi perintah padanya, hati Xiao Leong Li merasa sangat bahagia, pikirnya, ternyata dia tidak anggap aku sebagai gurunya lagi dan sungguh-sungguh menganggap diriku sebagai istrinya. Segera Xiao Leong Li mengiakan dengan suara lembut dan penurut, ia lantas angkat botol madu dan diguncangkan beberapa kali sembari berseru beberapa kali. Karena bertemu dengan majikannya, kawanan Tawon lantas bergerombol menjadi satu dalam waktu sekejap saja, Xiao Leong Li terus memberi tanda dan mementak pula, gerombolan Tawon itu lantas terbagi menjadi dua barisan, baris pertama mendahului di depan, barisan lain berjaga di belakang, Xiao Leong Li dan N.I.O. Ko seakan-akan dikawal oleh kedua barisan Tawon itu terus menerjang ke belakang Tiong Yang Kiong. Karena gara-gara kedatangan Ciu Pek Tong, K.H.U. Juki dan kawan-kawannya menjadi serba runyam, tampaknya N.I.O. Ko berdua sudah mundur ke belakang istana, segera ia memberi perintah agar anak muridnya tidak mengejar. Ong Juit lantas membuka hiatusan putji yang tertutup itu, sedang K.H.U. Juki berusaha membuka genta. Ciu Pek Tong yang sembunyi di dalam genta dengan sendirinya tidak tahu apa yang terjadi di luar, ketika merasakan genta itu hendak dibuka orang, ia menjadi khawatir. Dan berteriak, haya, celaka. Dengan kedua tangannya ia menahan dinding genta dan ditekan ke bawah. Karena tenaga dalam K.H.U. Juki tidak lebih kuat daripada Seng Susyok, terang, baru tersingkap sedikit. Segera genta itu jatuh lagi ke bawah. Dengan tertawa K.H.U. Juki berkata kepada para sutenya, Susyok kembali bergurau lagi. Marilah kita bekerja sama. Segera K.H.U. Juki, Ong Juit, Lan Juhian dan Hek Taitong berempas sama-sama menggunakan sebelah tangan untuk menahan genta itu, sekali bentak seketika genta itu terangkat ke atas, tapi mereka lantas bersuara heran ketika tidak melihat bayangan seorang pun di bawah genta, C.H.U. Pek Tong ternyata sudah lenyap entah kemana. Selagi mereka melongo heran, tiba-tiba sesosok bayangan menyelingap keluar, C.H.U. Pek Tong sudah berdiri di situ dengan bergelak tertawa, rupanya tadi dia sengaja pentang kaki dan tangannya menahan di dinding genta bagian dalam sehingga tubuhnya ikut terangkat ke atas, kalau genta itu tak dijungkir atau orang melongo ke bagian dalam genta tentu takkan melihatnya. K.H.U. Juki dan lain-lain lantas mengulangi lagi memberi hormat, tapi C.H.U. Pek Tong telah goyang-goyang tangannya dan bersem, sudah, anak-anak tidak perlu banyak adat padahal usia K.H.U. Juki dan kawan-kawannya itu sudah berusia lanjut, tapi C.H.U. Pek Tong masih tetap menyebut mereka anak-anak saja. Baru saja mereka hendak tanya Seng Susiok, sekilas C.H.U. Pek Tong melihat T.H.U. Juki keng hendak mengeluyur pergi, sambil mementak segera ia melompat ke sana dan membekuknya seraya memaki, eh, hendak lari kau jangan kau harap, hidung kerbau bangsat. Segera ia menyingkap genta raksasa itu C.H.U. Juki terus dilemparkan ke dalam, sekali lepas tangan, genta itu lantas menutup rapat lagi, malahan mulut C.H.U. Pek Tong belum berhenti memaki, hidung kerbau bangsat, hidung kerbau maling. Hidung kerbau adalah istilah olok-olok pada kaum T.H.U., padahal yang hadir di situ sekarang, kecuali C.H.U. Pek Tong sendiri, selebihnya adalah T.H.U. semua, maka makian C.H.U. Pek Tong itu sama saja memaki seluruh anggota cowau C.H.U. kau, berlima hanya saling pandang dengan menyengir saja. S.H.U. Siok, Ong jurid coba bertanya, entah kera bagaimana C.H.U. K.U. bersalah kepada S.H.U. Siok? T.H.U. pasti akan memberi hukuman setimpal padanya. Hehe, hidung kerbau bangsat ini memancing aku ke gua itu untuk mencuri P.H.U. Di sana banyak tersembunyi labah dua besar, untung ada nona cilik itu, wah mana nona cilik itu, N.Y.O. Ko mana pula begitulah Ciu Pek Tong menutur dengan tidak teratur. Sudah tentu Ong Julit tidak paham apa yang dimaksudkan Seng Su Siok, hanya kelihatan orang tua itu celingukan kian kemari ingin mencari Xiao Hang Li. Pada saat itulah ada murid memberi laporan bahwa N.Y.O. Ko dan Xiao Liang I.I. telah mengundurkan diri ke belakang gunung dan masuk ke Congkengkok, ruangan perpustakaan. Keruan KH Ujuki berlima terkejut, Congkengkok adalah tempat penting Coan Cinkau, di mana tersimpan berbagai kitab pusaka serta dokumen dua rahasia yang menyangkut kepentingan agama mereka, Kalau terjadi sesuatu akan berarti bahaya besar bagi nasib Coan Cinkau mereka. Cepat KH Ujuki berseru, marilah kita menyusul ke sana. Tadi N.Y.O. Ko itu tidak melukai San Sumo Ai, sebaiknya permusuhan ini diubah menjadi persahabatan. San Putji mengiakan, beramai-ramai mereka lantas berlari ke belakang. Hanya Ong Jurit saja merasa kuatir Cikeng mati sesak napas di dalam genta, betapapun Cikeng adalah muridnya yang tertua, apalagi tindak tanduk Seng Susok biasanya terkenal angin-anginan, dalam urusan ini belum pasti Cikeng yang bersalah, maka nanti masih harus ditanya yang lebih jelas. Karena itu ia lantas mengambil sepotong batu, ia singkap sedikit genta itu dan batu itu diganjalkan di bawahnya sebagai jalan hawa. Habis itu barulah ia berlari menyusul ke sana. Setiba di depan Congkengkok, terlihat beratus dua anak murid sedang berkawak-kawak, tapi tiada seorang pun yang berani naik ke loteng Congkengkok itu. Segera K.H.U. Juki berseru, Nona Leong dan N.Y.O. Siow Hiap, segala persoalan biarlah kita anggap selesai dan marilah kita berkawan saja bagaimana. Selang sejenak ternyata tidak terdengar sesuatu suara jawab, K.H.U. Juki lantas berkata pula, Nona Leong terluka, silakan turun saja dan berdaya untuk menyembuhkannya. Kami berjanji pasti takkan membuat susah kalian. Akan tetapi sekian lamanya tetap tiada sesuatu suara apapun, pikiran Loh Lohian tergerak, katanya, K.H.U. Suko, tampaknya mereka sudah pergi. Mana bisa ujar Juki. Lihatlah kawanan Tawon yang beterbangan serabutan itu, kata Juhian sambil mengambil sebuah obor dari seorang muridnya, lalu ia mendahului berlari ke atas loteng. Beramai-ramai K.H.U. Juki dan lain-lain juga ikut ke sana, benar juga ruangan perpustakaan itu ternyata kosong tiada seorang pun, di meja tengah ruangan itu tertaruh botol madu Tawon itu, seperti menemukan jimat saja, cepat Jiu Pek Tong menyamber botol itu dan dimasukkan bajunya. Semua orang coba memeriksa sekitar Congkengkok, tetap tiada menemukan sesuatu tanda yang mencurigakan, hanya pada lantai di pojok ruangan sana ada setumpuk kitab, namun tiada tanda berkurangnya jumlah kitab, hanya peti tempat kitab-kitab itu sudah lenyap. Tiba-tiba Hek Taitong berseru, hi, mereka kabur melalui sini. Semua orang mendekati jendela itu di bagian belakang loteng itu, terlihat seutas tali terikat pada jendela itu, ujung tali yang lain terikat pada pohon di tebing sebelah sana. Antara Congkengkok dan tebing sana teralang oleh sebuah jurang yang lebarnya belasan meter, sebenarnya buntu tiada jalan tembus, sama sekali tak terduga bahwa N.I.O. Ko dapat menyeberang ke sana dengan melalui seutas tali itu dengan ginkangnya yang hebat. N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li melangsungkan upacara nikah di pendopo Tiong Yang Kiong, betapapun orang-orang Cho An Chin Kau merasa kehilangan muka karena tak dapat mencegah. Perbuatan kedua muda-mudi itu kini kedua lawan telah pergi, Cho An Chin Gou Chu saling pandang dengan senyum kecut, namun hati terasa lega juga. Yang paling dongkol dan penasaran sebenarnya adalah San Put Ji, tapi setelah menyaksikan cinta kasih N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li yang suci murni itu, pula pada detik yang berbahaya N.I.O. Ko juga menyelamatkan dia, tanpa terasa San Put Ji seperti kehilangan apa-apa dan bungkam saja. Begitu I.A. Cho An Chin Gou Chu dan Chiu Pek Tong lantas kembali lagi ke ruangan pendopo untuk menanyai seluk-beluk datangnya utusan Raja Mongol kita pertengkaran antara golongan In Chi Peng dengan komplotan Tio Chi Keng dan mendadak Xiao Leong Li muncul sehingga terjadi pertarungan sengit itu. Dengan sejujurnya Li Chi Siang dan Song Te Hong lantas memberikan laporan secara jelas. K.H.U. Juki meneteskan air matu dan berkata, meski Chi Peng berbuat salah, tapi dia juga telah membela Cho An Chin Kau dengan mati-matian dan tidak sudi menyerah pada Mongol, jasanya juga tidak kecil. Benar, kesalahan Chi Peng tidak lebih besar daripada jasanya, betapapun kita tetap mengakui dia sebagai pejabat lama, kata Ong Jirid dan ditunjang oleh Lo Juhian dan lain-lain. Kalau K.H.U. Juki dan lain-lain sedang sibuk menanyai Li Chi Siang untuk membereskan persoalan selanjutnya, Chi Peng ternyata tidak mau ambil pusing, ia lagi sibuk memainkan botol madu itu, beberapa kali ingin membuka botol itu untuk memancing kedatangan kawanan Tawon, tapi ia pun takut kalau sekali Tawon sudah datang tak bisa dibaloh pergi lagi. Dalam pada itu seorang murid memberi laporan bahwa ada lima orang murid lainnya sedang menderita tersengat Tawon dan mohon para guru berusaha mengobatinya, Hek Tai Tong lantas teringat pada pemberian madu Tawon oleh San Popoh Daulu. Segera mendekati Chi U Pek Tong dan berkata, kebetulan Su Siok membawa sebotol madu Tawon ini, mohon kemurahan hati Su Siok agar sudi membagikan madu ini untuk para cucu murid yang tersiksa itu. Mendadak Chi U Pek Tong mengangkat kedua tangannya, ternyata botol madu tadi sudah tak kelihatan lagi, katanya, aneh, entah mengapa, botol madu itu lenyap mendadak. Padahal dengan jelas Hek Tai Tong melihat barusan saja botol madu itu masih dipegangi Seng Su Siok, mana bisa hilang mendadak, tentu Seng Su Siok sengaja tidak mau memberi, namun terhadap paman guru dengan sendirinya tidak sopan mendesaknya dengan kata, maka Hek Tai Tong menjadi serba sulit. Kembali Chi U Pek Tong tepuk-tepuk bajunya dan mengebas lengan baju beberapa kali, lalu berkata pula, nak, aku kan tidak menyembunyikan botol madu itu jangan kau anggap aku pelit dan tidak mau memberi. Rupanya si anak tua nakal ini memang suka jahil dan gemar mainan seperti anak kecil, sampai tua sifatnya ini tetap tidak berubah, ia pikir kalau cuma disengat tawon saja, paling-paling cuma kesakitan dan takkan mampus, sebaliknya madu tawon yang sukar dicari ini tidak boleh diberikan begitu saja. Sebab itulah baru saja Hek Tai Tong membuka mulut segera ia selusupkan botol madu itu ke lengan baju, ketika ia mengangkat tangannya, botol itu terus menyusup ke kelek dan menerobos ke dada sampai ke perut, waktu ia kerutkan. Perutnya, kembali botol itu menerobos ke dalam celananya dan dari kaki celana botol itu jatuh pelahan di belakang tungka kaki, karena luakang ciu pelktong sudah sangat tinggi sehingga kulit daging sekujur badannya dapat dikuasai dengan sesukanya, maka sedikit pun tidak mengeluarkan suara ketika botol madu yang kecil itu diselundupkannya sampai di lantai. Melihat Seng Susyok tidak mau memberi, Ong Julit dan lain-lain tidak berani memaksa, ia pikir tunggu nanti saja kalau Seng Paman Guru lagi memainkan botol madu itu, lalu secara mendadak diminta lagi, tentu tiada alasan baginya untuk menolak. Ia pikir urusan penting sekarang adalah menyelesaikan dulu soal pengkhianatan Tio Cikeng. Maka dengan tegas ia lantas menyatakan pendiriannya itu, Heksute, urusan lain kita tunda dahulu, kita harus membereskan dulu soal murid hianat Tio Cikeng. Serentak semna orang menyatakan setuju. Semua saudara seperguruannya cukup kenal watak Ong Julit yang jujur dan adil, biarpun murid sendiri juga pasti tidak dibelakalo berbuat kesalahan, apalagi sekarang melakukan pengkhianatan yang tak terampunkan. Tapi pada saat itu juga dari bawah genta tiba-tiba Tio Cikeng berkata dengan suara lemah, Tio Susiokco, jika engkau menolong jiwaku, segera akanku kembalikan madu tawon ini, kalau tidak akanku minum habis, bagaimanapun juga aku toh akan mati. Tio Pek Tong terkejut, cepat ia membalik ke belakang, benar juga botol madu itu sudah lenyap. Kiranya dia berdiri tepat di samping genta raksasa itu. Cikeng mendekam di dalam genta dan botol madu kebetulan jatuh di depannya, ya. Dengar Hek Tai Tong memohon madu pada Ciu Pek Tong dan tidak berhasil, maka botol itu lantas dicometnya melalui lubang genta yang diganjal batu itu. Dengan botol madu itu sebagai alat pemerasan untuk menyelamatkan jiwanya, Care ini sebenarnya terlalu kekanak-anakan dan tipis harapan, tapi di antara putus harapan itu sedikitnya masih ada setitik harapan untuk hidup, untuk itulah Cika CNG berusaha sebisanya. Ternyata Ciu Pek Tong menjadi khawatir mendengar ancaman Cikeng itu, cepat ia berseru, Hi, hi, jangan kau minum madu itu, segala urusan dapat kita rundingkan. Jika begitu engkau harus berjanji akan menyelamatkan jiwaku, kata Cikeng pula. K.H.U. Juki dan lain-lain juga terkejut, mereka kenal Seng Susyok yang berjuluk Lawan Tong itu berwatak lain daripada yang lain, kalau saja paman guru itu menyanggupi permintaan Cikeng itu, maka sukar lagi menghukum murid murtad itu, cepat Juki bicara, Susyok, dosa murid murtad ini tak terampunkan, jangan sekali engkau mengampuni dia. Ciu Pek Tong berjongkok dan mendekatkan kepalanya ke celah genta dan berseru pula. Hi, hi, jangan kau minum madu itu. Jangan guberis dia, Susyok, kata Long Juhian. Apa sulitnya jika Susyok ingin mendapatkan madu itu? Kini permusuhan kita dengan Nona Leong sudah berakhir, sebentar kita dapat pergi ke tempatnya untuk memohon beberapa botol madu seperti itu. Kalau Nona Leong sudah mau memberi sebotol padamu, tentu dia akan memberi lagi sebotol sedikitnya. Tapi Ciu Pek Tong menggeleng dan menjawab, belum tentu, belum tentu. Sudah tentu dia tak berani memberitahu bahwa madu itu adalah hasil copetannya dari Xiao Leong Li. Dan tadi setelah dikembalikan kepada si Nona, rupanya botol itu tertinggal di Congkengkok. Kalau meminta pada Xiao Leong Li lagi belum tentu Nona itu mau memberi lagi, andaikan diberi juga akan digunakan sebagai obat dan diatakan mendapatkan bagian. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara mendengung pelahan, ada beberapa ekor tawon putih tampak terbang masuk ke pendopo situ dan mengitari genta. Pikiran Ciu Pek Tong tergerak, cepat ia melongok lagi ke bawah genta dan berseru, Cikeng yang kau ambil itu mungkin bukan madu tawon. Benar, benar madu tulen, mengapa bukan ujar Cikeng gugup? Kukira bukan, bisa jadi madu palsu, ujar Ciu Pek Tong. Supaya aku percaya, coba kau buka tutup botol agar aku dapat mencium baunya, tulen atau palsu segera akan terbukti. Tanpa pikir Cikeng membuka sumbat botol dan berkata, baiklah, coba kau menciumnya. Wah, harum dan sedap baunya, masakah palsu? Ciu Pek Tong sengaja menarik napas panjang beberapa kali dengan hidungnya, lalu berkata, uh, rasa duanya bukan madu, seperti bau sirup. Coba ku cium beberapa kali. Cikeng genggam botol madu itu secancangnya dengan kedua tangannya, kuatir kalau orang mendadak menyingkap genta terus merampas botolnya, berulang ia menyatakan harum dan sedap sekali, betul tidak? Dalam pada itu bau harum madu tawon itu sudah terwar memenuhi ruangan pendopo itu, Ciu I Pek Tong sengaja bersin satu kali dan berkata dengan tertawa, Wah, aku sedang pilek, hidungku mampet sembari bicara ia pun ku cek hidung dan memicinkan sebelah metuk kepada KH Ujuki dan lain-lain. Sudah tentu Cikeng juga menduga orang sedang menakal ulur waktu, segera ia mengancam pula, awas, jangan kau menyentuh genta ini, sekali tanganmu memegang genta segera ku minum habis madu ini. Sementara itu tawon putih yang berdatangan sudah tambah menjadi puluhan ekor dan sedang mengitari genta besar itu dengan suaranya yang mendengung, mendadak Ciu Pek Tong mengebaskan lengan bajunya sambil membentak, masuk ke sana dan sengat dia. Kawanan tawon itu belum tentu mau tunduk pada pelintahnya, tapi saat itu bau harum madu itu semakin keras, benar saja beberapa ekor tawon itu lantas menerobos ke dalam genta melalui celah-celah yang diganjal batu itu. Segera terdengar Cikeng menjerit, menyusul terdengar suara jatuhnya benda pecah disertai bau harum yang semakin keras, nyata Cikeng telah kena disengat tawon, saking kesakitan botol madu yang dipegangnya terjatuh dan hancur berantakan. Bangsat keparat bentak Ciu Pek Tong dengan gusar, memegang botol saja tidak becus. Segera ia bermaksud menyingkap genta itu untuk memberi beberapa kali tamparan pada Cikeng yang dianggapnya tak becus, tiba-tiba segerombol tawon putih membanjir tiba karena tertarik oleh bau madu yang harum itu, beramai-ramai kawanan tawon itu lantas menyusup ke dalam genta. Ciu Pek Tong sudah merasakan betapa lihai sengatan tawon itu, ia sudah kapok mendekatinya, dilihatnya tawon yang menyusup ke dalam genta itu bertambah banyak, sedangkan tempat luang di dalam genta itu terbatas, tubuh Cikeng berlepotan madu tawon, setiap kali bergerak pasti menyenggol kawanan tawon itu, keruan berpuluh, beratus bahkan beribu sengatan tawon memenuhi badannya. Semula orang masih mendengar jeritan ngerinya, sebentar kemudian suaranya menjadi lemah dan akhirnya tak terdengar lagi, jelas karena terlalu hebat kena racun sengatan dan telah melayang jiwanya. Mendadak Ciu Pek Tong pegang baju dada lo Juhian dan berteriak, baik, Juhian, sekarang kau harus memohonkan sebotol madu kepada nona liong bagiku. Lo Juhian menyeringai serba susah, tadi dia cuma berharap Ciu Pek Tong jangan mudah menyanggupi pemerasan Cikeng, maka dia menyatakan akan memintakan madu tawon kepada siao liong li bagi seng su siok, sekarang dia di cengkeram, terpaksa ia menjawab, su siok, lepaskan tangahmu, akan kumintakan niadunya, lalu ia membetulkan bajunya dan melangkah ke arah kuburan kuno. K.H.U. Jukitau kepergian lo Juhian ini sangat berbahaya, kalau siao liong li selamat tidaklah menjadi soal, tapi kalau lukanya parah dan tak bisa sembuh, entah berapa banyak orang Coan Cinkau yang akan dibunuh lagi oleh N.Y.O. K.O. Karena itu ia lantas berseru, marilah kita bersama-sama ikut ke sana. Hutan di dekat kuburan kuno itu sudah lama dilarang masuk oleh anak murid Coan Cinkau sesuai ketentuan mendiang Ong Tiong, yang, maka setiba di pinggir hutan itu, dengan suara lantang K.H.U. Jukitau berseru, N.Y.O. Siow Hiap, apakah luka nona sudah baikkan? Di sini adalah beberapa biji obat, silakan ambil ini. Akan tetapi sampai sekian lama tiada terdengar jawaban orang. K.H.U. Jukitau mengulangi lagi seruannya dan tetap sunyi senyap saja keadaannya hutan. Kelihatan rimbun dengan pohon-pohon tua yang tumbuh di bawah pohon juga penuh semak beluka, mereka coba menyusuri tepian hutan itu dan tidak tampak tanda ada orang menuju ke arah kuburan kuno, tampaknya N.Y.O. K.O. dan Siow Hiong Li tidak pulang ke sana melainkan meninggalkan Chong Yam San. Dengan girang dan khawatir pula semua orang kembali ke Tiong Yang Kiong, mereka bergirang karena N.Y.O. K.O. dan Siow Liong Li sudah pergi jauh, tapi juga khawatir kalau luka Siow Liong Li tak bisa disembuhkan, untuk itu tentu N.Y.O. K.O. akan membalas dendam dan celakalah Chuan Chin Kau. Ternyata si anak Tuan Akal Chiu Pek Tong juga tampak senang dan sedih, dia sedih karena tidak berhasil mendapatkan Madu Tawon, senangnya karena dia tidak perlu bertemu lagi dengan Siow Liong Li sehingga perbuatannya mencopet Madu tak akan terbongkar. Selama berpuluh tahun tinggal di Chong Lam San ternyata orang-orang Chuan Chin Kau itu sama sekali tidak dapat menerkak kemana perginya N.Y.O. K.O. dan Siow Liong Li. Kiranya waktu suasana di Tiong Yang Kiong menjadi kacau oleh datangnya gerombolan lebah, segera Siow Liong Li memimpin barisannya sebagai pengaman dan menerjang ke belakang gunung, dilihatnya ada sebuah bangunan kecil berloteng di atas bukit situ, N.Y.O. K.O. itulah Chong Kengkok yang merupakan salah satu tempat penting di Tiong Yang Kiong ini, segera ia ponong Siow Liong Li ke atas loteng itu. Baru saja mereka sempat mengasuh sejenak, segera terdengar pula suara hiruk pikuk di bawah, berpuluh Tosu sudah menyusul tiba, cuma tanggal loteng itu rada sempit dan sukar memainkan barisan pedang, maka kawanan Tosu itu tidak kiberani sembarangan menyerbu ke atas. Setelah mendudukan Siow Liong Li di atas kursi, N.Y.O. K.O. coba memeriksa keadaan sekitar loteng itu, dilihatnya di belakang Chong Kengkok itu adalah sebuah sungai gunung yang dalam, namun sungai itu tidak begitu lebar, tiba-tiba ia mendapatkan akal, ia keluarkan tali yang biasanya diikat pada dua batang pohon digunakan tempat tidur, ia ikat ujung tali itu pada tiang Chong Kengkok dan ujung tali yang lain di bawahnya melompat ke seberang sungai dan diikat pada sebatang pohon. Lalu ia melompat kembali ke Chong Kengkok dan bertanya kepada Siow Liong Li, sebaiknya kita pulang kemana? Kau bilang kemana, aku hanya ikut saja padamu, jawab Siow Liong Li sambil menghela nafas. Dari air muka Si Nona dapatlah N.Y.O. K.O. menerkap pikirannya, tentu yang diharapkannya adalah pulang kembali ke kuburan kuno itu. Cuma kira bagaimana masuk ke sana, inilah yang menjadi persoalan dalam pada itu suara ribut di bawah sana tambah ramai rasanya tak dapat tahan lebih lama lagi di sini. N.Y.O. K.O. dapat memahami pikiran Siow Liong Li, tapi Si Nona juga dapat meraba pikiran anak muda itu, dengan suara halus ia berkata, aku pun tidak harus pulang ke kuburan kuno itu, jangan kau pikirkan hal ini, ia tersenyum manis, lalu menambahkan asalkan senantiasa berada bersamamu, kemanapun aku setuju. Inilah cita dua Siow Liong Li yang pertama setelah mereka menikah, maka N.Y.O. K.O. bertekad akan melaksanakan keinginan Si Nona, kalau tidak ia merasa tidak sesuai sebagai suaminya ia coba memandang ruangan loteng itu, dilihatnya di belakang rak buku di sudut sana ada sebuah peti kayu, tiba-tiba tergerak pikirannya, cepat ia mendekati peti itu, ternyata peti itu digembok dengan sebuah gembok besi. Dengan mudah saja N.Y.O. K.O. pun tir patah gembok itu dan membuka tutup peti ternyata penuh terisi kitab dan sejenisnya. Segera ia angkat peti itu sehingga isi peti itu tertumplek semua di lantai. Peti itu terbuat dari kayu kamper, tebalnya lima senti dan sangat kukuh, ia coba melompat dan meraba atas rak buku, benar juga penuh tertutup oleh kain minyak yaitu untuk menjaga kalau kebocoran agar tidak merusak kitab-kitab itu. Dia tarik dua helai kain minyak itu dan dimasukkan ke dalam peti, lalu peti itu diseberangkan lebih dulu dengan melalui jembatan tali tadi, kemudian ia kembali lagi untuk memondong S.Y.O. I.O. I.O. ke sana, Marilah, kita pulang ke rumah asal katanya dengan tertawa. S.Y.O. Leong Li sangat girang, jawabnya dengan tersenyum, bagus sekali caramu mengatur. Kuatir si Nona berkuatir, N.Y.O. Kau lantas menambahkan, pedangku ini sangat hebat, apapun di dasar sungai yang merintangi peti ini tentu dapat ku bereskan dengan pedang ini, aku akan berjalan dengan cepat, engkau pasti takkan sumpek di dalam peti. Cuma ada sesuatu yang tidak baik bagiku apa itu tanya N.Y.O. Kau dengan Mei satu engkak. Untuk waktu tertentu aku tak dapat melihat kau, jawab si Nona. Sambil bicara mereka pun sudah sampai diseberang. N.Y.O. Kau jadi teringat kepada KWE yang yang tertinggal di gua ITN, katanya segera, Nona keluarga KWE juga ku bawa ke sini. Apa yang harus ku lakukan menurut pendapatmu? Si Auliong Li melenggong, tanyanya dengan suara rada gemetar, Apa katamu? Kau, kau membawa putri KWE-Tai Hiap itu ke sini? Melihat sikap si Nona yang aneh itu, N.Y.O. Kau melenggap juga, tapi cepat ia paham sebabmu sababnya, tentu Si Auliong Li salah paham dan mengira dia membawa KWE-O ke sini, segera ia mencium pelahan pipisi Nona dan berkata, Ya, putri KWE-Tai Hiap yang ku bawa ke sini, tapi bukan Nona yang membuntungi lenganku melainkan Orok yang baru lahir tiada sebulan itu. Muka Si Auliong Li menjadi merah jengah, ia rangkulan I.O. Kau kencang-kencang dan tak berani memandangnya, selang sejenak barulah ia berkata, bulehlah kita membawanya serta ke kuburan kuno. Jika ditinggalkan lebih lama di hutan ini, boleh jadi jiwanya akan melayang. N.Y.O. Kau menjadi khawatir juga, sudah sekian lama dia teralang di Tiong Yang Kiong, entah bagaimana keadaan KWE yang disembunyikan di dalam gua itu. Cepat ia menuju ke gua itu, ternyata keadaan sunyi sepi tiada suara tangisan anak kecil, ia tambah khawatir, lekas-lekas ia menyingkirkan belukar kering dan masuk ke gua, dilihatnya KWE yang sedang tidur dengan lelapnya, kedua pipi bayi itu kelihatan kemerah duaan menyenangkan biar kubur pungli ia, kata Siaw. Liong Li. Khawatir si nona kurang tenaga karena belum sehat, N.Y.O. Kau mengusulkan anak itu ditaruh saja di dalam peti, lalu ia mencari belasan lamkwa, watoh, sebangsa labu besar warna kuning, hasil tanaman kawanan Tosu Coan Chin Kau, ia memasukkan waloh itu ke dalam peti dan diseret ke tepi sungai. Setelah Siaw. Liong Li juga didudukan di dalam peti sambil memondong KWE yang, pelahan N.Y.O. Kau lantas menutup peti itu dan dibungkus pula dengan kain minyak, habis itu barulah memasukkan peti itu ke sungai ia menarik napas panjang terus menyelam ke dasar sungai sambil menarik peti itu melalui jalan waktu keluar dari kuburan kuno itu tempoh hari. Sejak digembleng di bawah air terjun itu, kini tenaga dalam N.Y.O. Kau boleh dikatakan tiada taranya, berjalan di bawah sungai kecil itu bukan soal lagi baginya. Dasar sungai itu ternyata tidak rata, terkadang meninggi, lalu merendah lagi. N.Y.O. Kau terus menyusuri sungai itu, kalau teralang oleh batu karang sehingga peti itu tak dapat lewat, segera ia menahannya dengan pedang dan segala rintangan dapatlah dibereskan. Ia khawatir siap Liong Li sumpek di dalam peti, maka jalannya sangat cepat, tidak lama kemudian ia sudah timbul lagi ke atas sungai dan sampai di jalan rahasia di bawah tanah yang menuju ke kuburan kuno. Lekas-lekas ia membuka peti itu, dilihatnya S.Y.O. I.Jong Li dalam keadaan lemas dan setengah sadar, mungkin karena terluka parah sehingga tidak tahan dikurung dalam peti yang rapat itu, sebaliknya K.W. E. yang tampak berteriak-teriak dan menangis penuh semangat. Rupanya orok itu diberi minum susu macan selama sebulan sehingga jauh lebih sehat daripada bayi biasa. Dengan lemah S.Y.O. Liong Li tersenyum bahagia dan berkata, akhirnya kita pulang juga ke rumah habis berkata ia tak tahan lagi dan memejamkan mata. N.Y.O. Ko tidak memandangnya lagi dan membiarkannya tetap duduk di dalam peti, ia seret peti itu ke tempat tinggal mereka di dalam kuburan kuno itu. Dilihatnya segala sesuatu di situ masih tetap serupa seperti waktu ditinggalkan dahulu, sambil memeriksa kamar dua batu di situ dan mengamat amari pula barang-barang yang pernah dipakainya sejak kecil, tiba-tiba anak muda itu timbul semacam perasaan yang sukar dilukiskan, seperti girang rasanya, tapi juga mengandung rasa haru dan duka. Waktu ia menoleh, dilihatnya S.Y.O. Liong Li berdiri berpegang pada samakan kursi dengan air matu berlinang-linang. Dengan kera apa N.Y.O. Ko menyembuhkan luka-luka S.Y.O. Liong Li? Berhasil kah hu Iyong merebut puterinya atas petunjuk klibok ciu dalam kuburan kuno. Bacalah jilid ke minus 43.